harus pahami, gitu Islam gak pernah mengatakan Yesus binatang, gak pernah kita paham dah justru Bapak ku bukan Yesus itu diumpamakan anak binatang karena kelak nanti akan dipersembahkan kepada Dewa Molok bukan Pak, itulah selalu ku dengar begitu Bapak bilang ke Dewa Molok, tidak loh ya karena Tuhan pencipta langit dan bumi tidak pernah menginginkan persembahan darah manusia kan sudah dibilang gini Pak kan dibilang gini Pak, di perjanjian lama aku gak perlu lagi tapi yang diperlukan adalah yang ketanya kata Ahtan, terhadap perintah iya, aku yang hanya telah suruh ketanya nah jadi, kedatangan Yesus makanya tidak berlaku lagi domba-domba itu tidak berlaku lagi, karena itu tidak tapi budarnya kan gembala sebenarnya Yesus bukan, gembala itu ibaratkan pendeta memimpin umat itunya gembala Yesus yang namanya gembala itu yang gembala itu mengembalakan domba dinyatang Yesus itu termasuk gembala, pemimpin ibaratnya gitu domba-dombanya siapa? domba-dombanya siapa? domba-dombanya siapa? domba-dombanya siapa? itu tidak apa-apa itu tidak masalah tidak ada masalah ya karena kan sudah itu dibuatkan sudah ada ditulis dalam kitab puji ya kita ya mbak tidak aneh-aneh ibu Darni bangga dibanggil dong bangga ya itu sudah secara dalam kitab dia bangga dong saya ini yang menjadi permasalahan sekarang ketika teman-teman Kristen mengaku domba impi bukan Bani Israel jadi nubuatan Yesus digenapi oleh siapa ini? yang mengatakan bahwa saya waspadalah kepada domba-domba serigala yang nyawar domba siapa yang menggenapi? iya itulah kalian orang Bang Jumah kadang salah selalu bilang orang Israel memang iya awalnya meminta kepada muridnya waspada kepada serigala yang nyawar domba nah sekarang yang mengaku domba disini adalah teman Kristen yang menggenapi nubuatan Yesus ini siapa? Islam atau Kristen? kan ada juga domba-domba itu yang melenceng Bang Jumah kayak kamilah umat kami kan memang sudah di jalurnya 10 hukum itu sudah kami rakukan gak mungkin ibu di jalurnya gak mungkin jangan ada ilah lain di hadapanku ibu membuat ilah baru Yesus Yesus itu Yesus itu ilah juga kan Yesus itu iman kami Yesus itu Tuhan kami mau apa Bang Jumah? nah enggak bukan saya hanya mengatakan bahwa saya Anda sudah melanggar hukum pertama Anda sudah langgar gitu loh Bu hanya mengingatkan aja silahkan dengan iman Anda tapi itu sudah melanggar ya harusnya kita begitu loh apapun kita disini diskusi kalau sudah aku tetap tetap Allah ku tetap Tuhan Yesus ya biar cuman bang Jumah sekuat tenaga dong membuat apa gimana supaya aku lulu jangan ingatkan yang mucat jangan ingatkan apa yang tak bagus bukan silahkan dengan iman Ibu silahkan tapi ketika Anda membawa narasi sepuluh hukum hukum pertama aja sudah dilanggar itu bukan itu menurut dan juga menurut Yesus hidup kekali itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya kalau satu-satunya apa ada duanya lagi Bu? tak ada makanya yang berkuasa disuruhkan satu kan cuman satu-satunya kayaknya mati iya 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 satu-satunya Tuhan yang benar jadi kalau Yesus juga dianggap sebagai Tuhan maka Yesus Tuhan yang tidak benar loh benar ya memang gak menurut Yesus lo ya Bu menurut tidak mati setelah penerapan ya segini Bu dalam Yohanus 17 kembali di surga katanya emangnya ada dua berkuasa di surga kan kuasanya itu diberikan atau kuasa sendiri kalau sudah dia kembali ke tahtanya dia sendiri tetapi selagi di bumi kalau kalau dia kembali ke tahtanya faktanya dia diberi kuasa Bu aku diberi kuasa di dunia maupun di surga artinya ada esensi lain yang memberikan kuasa berarti Yesus ini kalau dituhankan adalah Tuhan yang tidak benar kenapa? karena Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku yang engkau utus berarti Yesus dikenal sebagai utusan Tuhan yang benar satu-satunya adalah Tuhan yang mengutus Yesus sederhana begitu Ibu andai saja Ibu ini mau dengan sedikit melunak aja jangan ego terhadap iman bukan ego bukan ego sekarang gini baik-baik Ibu kalau bukan ego di dalam konsep hidup kekal menurut Yesus Yesus harus dikenal sebagai utusan Tuhan atau Tuhan itu seliri kita buktikan Ibu ego atau tidak silahkan sewaktu dia di bumi dia utusan itu ego namanya karena Ibu membuat narasi baru Yesus tidak pernah mengatakan hidup kekal itu begitu dengarkan saya Bu hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang engkau utus sekarang hidup kekal itu menurut Yesus Yesus dikenal sebagai utusan atau Tuhan Bang Juma kan Bang Juma juga pernah mengatakan Muhammad ego kan ego ibu ego percuma ibu cantik kalau ego iya dengar dulu Bang Juma kami juga seperti itu dulu Bang Juma juga pernah aku dengar di videonya Muhammad adalah wujud dari Allah kami juga begitu adalah wujud dari Allah itu Tuhan menampakkan diri sekali lagi sekali lagi Ibu yang cantik dan baik sekali lagi hidup kekal menurut Yesus mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan betul atau tidak iya dia mengatakan begitu di bumi yaudah berarti dia bukan Tuhan hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan enggak ditamat yang baik berani untuk mendapatkan kekal itu orang Bang Juma enggak mengenal dia dari mana asalnya begitu kan sudah dikatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus yang kau utus berarti hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan atau bukan tidak percaya Tuhan manusia daging Yesus tidak pernah mengajakkan itu bagaimana saya mempercaya ibu kenapa dari kesana kita hidup kekal dulu ibu itu ibu itu beragama karena ingin memperoleh hidup kekal kuncinya sudah dikasih oleh Yesus hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus yang engkau utus kita harus kenal Yesus sebagai apa untuk menampilkan hidup yang kekal kita mengenal Yesus sebagai apa kenapa ada penambahan penambahan seperti itu tidak ada tidak ada di dalam jurus Yesus yang diajarkan hidup kekal itu adalah mengenal engkau mengenal aku sebagai utusan di bumi dan setelah di surga aku adalah yang mengutus enggak ada gitu-gitu kita ibu ego kita linierkan di youtube dengar itu berisik bos bos dicabut dulu itu bunyi-bunyi ngeberung enggak enggak pakai headset ini coba pasang headset dulu sampai di charge kali sampai di charge ya benar benar oke iya ada bising-bisingnya iya benar sedikit lagi dilambutkan hatinya sedikit lagi sedikit lagi enggak loh aku enggak ada sombong loh aku paling paling memang aku mengejar kebenaran karena tidak lama lagi Yesus mau datang ibu kalau Yesus mengatakan mengenal dia sebagai utusan tetapi ibu tidak mau malah menambah-nambahkan itu ibu sombong angkuh enggak dong apa artinya Yesus yang Yesus yang penuh dengan mujizat aja Yesus yang begitu luar biasa aja mengakui dirinya sebagai utusan kita ini sopore dan manusia biasa masa enggak bisa hati ini luluh dengan mengatakan apa yang menjadikan pengakuan Yesus oh dia yang hebat bermujizat membangkitkan orang mati aja tidak sombong dihadapan Tuhan mengaku sebagai utusan Tuhan lah kita ini siapa loh kok bisa-bisanya kita melanti Yesus itu lebih daripada kodratnya dia sebagai utusan Tuhan makanya dikatakan enyahlah daripada aku kalian semua pembuat kejahatan kenapa kita egois terhadap diri kita egois terhadap kebenaran yang ada Yesus sudah mengatakan aku utusan Tuhan selesai coba kalau ibu tidak percaya dengan pernyataan Yesus buka lagi kesaksian Yesus di dalam Yohanes 5 nomor 36 itu adalah kesaksian Yesus sendiri ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes pembaptis apalagi kesaksian orang awam seperti kita ini bahwa semua mujizat yang aku lakukan pekerjaan pekerjaan yang aku lakukan pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku bahwa Bapak yang telah mengutus aku jadi kesaksian Yesus itu adalah Bapak mengutus aku aku utusan Bapak itu kesaksian Yesus mau gak hati ini sedikit meluna untuk menerima kesaksian Yesus capek-capek dia berdakwah 3 tahun dia obok-obok romawi berdakwah dia siang dan malam bayangkan aja pengabdiannya itu untuk menyelamatkan manusia dia rela menderita dia katakan apapun yang diperintahkan oleh Tuhan meskipun berat dia katakan kesaksian ku lebih penting dari itu semua dari Yohannes bahwa semua pekerjaan mujizat tanda-tanda kekuatan yang aku lakukan di hadapanmu itu semua bersaksi bahwa Bapak yang telah mengutus aku berarti kesaksian Yesus Bapak mengutus dirinya dirinya utusan Bapak itu kesaksian Yesus loh kita ini seorang pokok bersaksi yang aneh-aneh tentang dia maka wajar ketika kemudian nanti kita diusir kalau kita tidak bersaksi sesuai dan kesaksiannya enyahlah daripada aku bayangkan levelnya bu level orang yang sudah mengusir setan dengan menggunakan nama Yesus level orang yang sudah kemudian bermujizat coba bayangkan bernubuat coba bayangkan dengan nama Yesus loh saking tingginya kepercayaan orang itu tapi apa kata Yesus enyahlah daripada aku engkau semua pembuat kejahatan kenapa hatinya gak bersunat sombong dia angkuh Yesus dengan susah payah dia dihinakan dinistakan dihujat dia niaya dan seterusnya tapi kok kemudian kita ini siapa kok belakangan mengatakan dia itu Tuhan sendiri loh coba lihat dia datang dengan malaikat berlaksa-laksa semua manusia dikumpulkan itu penafsiran kita dia utusan Tuhan wakil Tuhan kalau dia Yesus mengatakan matahari terbit dari barat terbenam di timur pun bisa kalau dia diberi kuasa sama yang mengutusnya om dia duta dia wakil Tuhan apapun bisa dia lakukan saya aja kalau diutus oleh presiden apapun bisa saya lakukan apalagi yang mengutusnya adalah Tuhan makanya Yesus itu mengatakan aku ini utusan Tuhan hidup kekal itu Bani Israel mengenal aku sebagai utusan Tuhan udah selesai oh Bang Juma Ibrani Ibrani 1 udah lagi ke Ibrani itu Paulus lagi itu Bu itu surat Paulus aduh iya iya adalah ayat penuhi jantikan dong Kak Darni oh iya iya Pak Darni kasih kasih Bu Pak Darni oh iya sementara saya Pak Darni Ibu Darni sebenarnya Ibu Darni menuhankan siapa sih Yesus atau Bapaknya Yesus menuhankan Elohim yang di surga itulah Yesus berarti Elohim di surga Yesus itu juga kan sombong ilmu dari kan dia menuhi dia menuhi perkataan Yesus sombong ibu ini aduh Bang Juma Yesus itu kan gambar ini iya adalah cahaya kemuliaan Allah jangan pindah dulu jangan pindah dan menopang segala yang ada dengan oleh karena itu oleh karena itu dia disebut sebagai utusan Tuhan di bumi ya utusan Tuhan Allahu Akbar Bu Darni apakah Yesus dan Bapak itu sama atau berbeda sama kan dibilangnya aku dan Bapak satu kan kecil jadi waktu di bumi waktu Yesus di bumi Bapak juga enggak waktu di bumi dia manusia daging oh jadi dia berbeda dulu baru bersama lagi itulah itulah apanya doktrinnya dia di bumi oh doktrinnya disini dia cuma susah memang kalau doktrinnya masuk memang begitu sudah dipelajari loh saya siapa yang ngajari ibu itu nah sekarang kitab sama Tuhan kitab suci kami gitu oh iya iya kecuali tadi awak eceknya dangkal-dangkal iman kalau begitu terakhir ya kalau begitu Tuhan ibu laki-laki dong di surga punya fisik iyalah oh iya 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 berbentuk manusia itu di surga berbentuk manusia jadi nanti kalau kita ketemu dengan Yesus itu wujudnya yang sebenarnya itu ya laki-laki tapi sempurna lah jadi berbentuk manusia kemuliaan lah disana jadi berbentuk manusia ganteng ya iyalah lebih tampan dari bang Jumal lah oh iya iya tua di ibu ganteng ya pastilah pernah disunat waktu di bumi ya dong ya sekarang masih disunat masih itu kan dipakai jangan sombong yuk mari menjadi pengikut jangan sombong jangan angkuh lembutkan hati ibu untuk menerima fakta yang sebenarnya ngapain sombong bang Jumal masih masih pendirian masih kokoh badai topeng kalau ibu yang tahan disitu ibu akan diusir oleh Yesus ya Allah ya Karim Yesus itu datang bersungut-sungut mau diakui sebagai utusan Tuhan bukan sebagai Tuhan coba dulu teman yang satu itulah dulu berbahagialah karena ada saudara Islam ibu yang mengakui dia sebagai utusan Tuhan Bani lo hilang tapi ibu Darni sama yang bawah itu beda ibu kan adven dia bukan adven beda loh nanti oh iya itu makanya gak apa cuman saya gak mau berapa beradu beradu argumen dengan teman Kristen ya karena samanya Tuhan kami Tuhan Yesus hanya doktrin yang beda ibu 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 bertentangan dengan Yesus gak bertentangan dengan teman Kristen tapi bertentangan Yesus enggak lah itu kan menurut abang sekarang sekali lagi saya tanya ibu Yesus itu minta dikenal sebagai utusan Tuhan untuk memperoleh hidup kekal atau sebagai Tuhan utusan di bumi nah itu ada tambahannya di bumi ibu mesti menutup tabir di surga Yesus mengatakan di dalam kitab saudara terkait siapa yang duduk di kananku dan siapa yang duduk di kiriku aku tidak punya hak untuk itu bapak yang menentukan kepada siapa itu diberikan apabila Yesus datang dan kemuliaannya dan semua malaikat bersama sama dia maka ia akan bersemayam di atas kemuliaannya lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya masa aku mau mundur lagi menyembah dia terus anda dengan saya di hadapannya anda ditanyai kenapa anda tidak mengakui saya sebagai utusan Tuhan apa jawaban anda anda ada tato gitu aku berani bertaruh aku berani bertaruh 100 juta gak karena ada itu hanya itu yang ada wangku tidak ada pertanyaan seperti itu tidak karena ada pertanyaan seperti itu ibu tadi kan sudah dilihat yohannes 12 48 perkataanku firman yang yang kusampaikan itulah yang akan menjadi hakimnya segala firman yang engkau dengarkan segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka tolong tunjukkan satu firman yang yesus terima dimana firman itu mengajarkan agar yesus menyampaikan kepada manusia agar dirinya disembah tunjukkan firman itu bu gak ada memang dia mengatakan sembahlaku itu setan yang menyusuri sembah tapi adakah perintah yesus agar manusia menyembah kepada yang mengutus yesus adakah ada ada apakah kemudian yesus ini wakil setan karena mengajar kemenimah kepada hakikat yang disebut bapak kan nanti yesus akan kembali ke surga makanya disuruhnya manusia di bumi itu biar menyembah Tuhan yang di surga memang yesus tempatnya di surga gitu loh saat ini bukan Tuhan Budar Mie dia tetap manusia ayat 21 sampai ayat 23 ketika ibu jebedius datang kepada yesus meminta agar anaknya diletakkan di sebelah kanan dan kirinya apa jawab yesus mengenai siapa yang duduk di sebelah kanan dan kiriku aku tidak berhak memberikannya karena sudah ditentukan oleh bapakku bagi siapa yang berhak duduk di sebelah kanan dan kiriku di surga yesus tidak berkuasa bagaimana mungkin dia Tuhan Bu Masa tidak berkuasa sudah ada ayatnya ini matrius 20 anda baca anda baca matrius 20 ayat 21 sampai 23 coba dibaca oh pak kenapa enggak Allah atau para nabi yang mengumpulkan semua bangsa dan membalas setiap perbuatan orang pak Allah juga begitu enggak mana ayatnya namanya di badan mana ayatnya pak Allah berkata aku akan mengumpulkan segala bangsa aku akan membalas setiap perbuatan orang mana ayatnya pak wahyu 20 itu aja dulu ibu ini Yesus kami Yesus kami begitu loh aku Yesus datang dengan kemuliaannya bersama para malaikatnya katanya pak bagaimana itu pak dia menghakimi bukan atas kehendak dia sendiri bu dia menghakimi sesuai apa yang dia dengar enggak ada dibilangnya seperti ini aduh Yohanes 5 ayat 30 bu kata siapa enggak ada aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri semua yang aku hakukan sesuai yang aku dengar pengadilanku adil bukan datang dariku tapi datang dari yang mengutus aku jadi Yesus menghakimi bukan atas kehendak dia sendiri bu bagaimana mungkin ada Tuhan menghakimi bukan atas kehendaknya Ustaz Sugi Bang Juma karena besok saya mau kerja saya harus keluar dulu ya kata terima terakhir saya ya Ustaz Bang Juma sama host sebelum kamu sebelum kamu hakimi kemarin seseorang tanyakan rasa sakit yang mereka rasakan saya Tani Syagian saya selamat malam selamat malam malam bang kristen original saya juga kasih apa namanya gue jangan kebaikan sebelum anda terlambat pergunakalah waktumu untuk menyembah sang pencipta yang benar bang kristen di suaranya bang kristen iya selamat malam semua bang kristen yesus bukan bang buset langsung yesus itu mempunyai Tuhan nah benar ini 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 dari NTT ini 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 baru benar yesus mempunyai Tuhan dimana ayatnya Yohanes 4 ayat 22 kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal kami kata yesus menyembah yang kami kenal bu Darmi menyembah orang yang sudah punya Tuhan sembahlah Allah itu dalam roh dan kebenaran sudah jelas iya ya hajarin bu Darmi dulu tuh hajarin bu Darmi bilang jangan menyembah anak orang itu dalam roh dan kebenaran ya memang sudah jelas Allah itu tidak dapat dilihat nah itu satu ya Yesus itu mempunyai Allah jelas ini logika teman-teman Kristen ya mudah-mudahan lu juga Kristen bilang aja gue juga Kristen gitu benar ketika Yesus itu di dunia dia ke tempat ibadah idunya juga ke tempat ibadah para murid-murid jadi ke tempat ibadah itu menyembah siapa sebenarnya menyembah dirinya sendiri menyembah yang mengutus dia bro menyembah Elohim yang menyembah Elohim yang di surga iya betul nah kenapa ini dirubah bukan Yesus itu adanya dari roh kalem dan firman Allah yang turun ke bumi menjadi manusia daging itulah Yesus itulah wujud Allah yang kelihatan di bumi tetapi kalau Allah itu sendiri tidak bisa kita lihat mangkanya diturunkanlah utusannya itulah Yesus kalau Allah tidak bisa kita lihat mangkanya sewaktu Musa dengan Allah berbicara hanya melalui api iya kan gak pernah dilihat wajah wujudnya yang sebenarnya tetapi selalu Allah menampakkan dengan api dengan ini tetapi Yesus itu itu utusannya melalui itulah dia diturunkan itulah wujud Allah Yesus itu bersama bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah yang periman itu adalah Allah yang menjadi manusia turun ke bumi nah itu dia ditambahin lagi aku jelaskan ya aku jelaskan supaya mahat ini teman-teman Kristen bisa terjerahkan Yohanes 1 ayat 1 itu Yohanes tidak mengajarkan inkarnasi nggak ada inkarnasi dikitab Yohanes Yohanes 1 ayat 1 tapi cocoknya itu jadi Islam loh nggak cocok itu Kristen jangan dipaksa dong orang dia Kristen kok cocoknya itu Islam lah kalau kayak gitu Yohanes itu ya dalam dalam 1 ayat 12 itu menceritakan bagaimana kebesaran Tuhan kemahkuasa Tuhan mempunyai firman ya dan melalui firman melalui firman semua dijadikan jadi Allah menciptakan segala ini dengan cara berfirman nah itu dia menceritakan bagaimana ayat 1 sampai 12 itu kebesaran Tuhan nah sebelum Yesus ada ayat 13 yang dibaca betul orang-orang yang dilahirkan bukan karena darah dan daging juga bukan karena keinginan seorang laki-laki melainkan dari Allah iya sebelum Yesus ada diceritakan juga ayat 13 ya ayat 13 itu artinya semua yang dilahirkan itu bukan dari darat bukan kendak daging jasmani ataupun bukan kendak laki-laki tapi kendak Allah Yesus dilahirkan artinya dia kendak Allah walaupun tidak walaupun tidak tidak apa dari hubungan apa suara istri tapi bukan kendak laki-laki nah itu sebelum masuk ke ayat 14 itu dulu kuncinya ayat yang ada saat yang ada 13 masuk di ayat 14 ya firman itu telah menjadi manusia keendak Allah pikiran Allah ibu ibu sepertinya ibu ibu lahir ini akibat pikiran atau pikiran atau keendak siapa aku lahir karena persyutubuhan mamakku dan bapakku sudah baca bapak mamak bercinta jatuh cinta naik lebih kembangnya adalah nafsunya mereka bersatu laporan mereka baru terkaitlah jadilah aku begitu menyebabkan ibu pasti tidak ada ibu yakin itu ibu arti ibu yora 13 itu semua dari kehedak Allah bayangkan ada juga orang terlalu melika tapi tidak punya anak sama itu Allah tidak berkehendak Allah atau yang lain nah ini yang kemana-mana sebentar dulu saya tanya dulu bro menurut anda itu Yesus itu diciptakan apa pencipta merah termasuk pencipta karena di menurut 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 Yesus itu pencipta menurut anda bro Yesus itu diciptakan apa pencipta Yesus itu diciptakan iya ketemu lagi kalau pencipta tidak mungkin bisa mati ibu kalau di Allah tidak mungkin dia bisa mati aku kasih ayah jatuhnya tentang apa tentang Allah itu di saat ya 1 timus 1 1 1 timus 6 ayat 16 Allah itu tidak pernah mati bersemayam yang bersemayam yang yang tak terhampiri artinya memang tidak terbatas kalau Yesus mati kriteria ini tidak masuk udahlah budar nih jadi jadi unit Aryan aja dulu budar nih kemudian Allah itu bisa dicoba dalam surat terus Allah itu tidak bisa dicoba oleh iblis nah ini bertentangan kalau ibu mengatakan Yesus Allah udah tanda tangan aja budar nih oh gimana pada itu bisa meluluhkan hatiku ini hahaha ibu so ibu membawa dari mati 18 itu diberi kuasa siapa yang berkuasa ya Allah Bapak yang berkuasa diberi kuasa seberapa yang berkuasa itu logikanya menurut ibu darni bro menurut ibu darni bro menurut ibu darni Yesus itu Bapak itu sendiri waduh kak ngaco ini Yesus Bapak sendiri mana ayatnya 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 ini mari kita baca ayatnya membuktikan bahwasannya Yesus itu adalah Tuhan dari kedatangannya seluruh bumi menantikan kedatangan Yesus kenapa tidak Allah yang datang kenapa tidak nabi-nabi yang datang kenapa karena tidak berguna tidak ada yang datang hanya Yesus matis 24 ayat 31 dan ia akan menuruh keluar malaikat malaikatnya dengan meniup sangka kalah yang dasyat buninya dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru buni dan ujung yang satu ke ujung yang lain matis 25 ayat 31 apabila manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia maka ia akan bersemwayam di atas taktah kemuliaannya lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dia akan membahas setiap perbuatan orang apa kalian tidak takut mendengarkan itu yang datang siapa anak manusia atau Tuhan Yesus Tuhan tidak coba anda baca ulang lagi anda baca ulang dulu yang datang anak manusia anak manusia atau anak malaikat atau Tuhan anak manusia itu gelarnya di bumi bang Jumah anak manusia datang udah selesai musik hebat apapun kalau levelnya masih anak manusia manusia dia hanya utusan Tuhan gitu mendengarkan itu bang Jumah enggak tahu lagi aku kita tunggu aja ke datang silahkan aja dia datang menghakimi setiap manusia silahkan hakimi aja saya enggak apa tapi ketika saya ditanya apa yang melanggar dari syariat yang saya lakukan dia saya imani sebagai utusan Tuhan dia adalah nabi kepada untuk Bani Israel apa yang salah kalau dia mengatakan aku adalah Tuhan tapi dia tidak pernah mengatakan pada saat dia berdakwah kepada Bani Israel aku orang pertama yang nampar mulutnya apa jadi itu bukti bahwa saya tidak pernah gentar gitu saya mengimani beliau sebagai utusan Tuhan sebagai nabi sebagai rasul yang diberi mujizat dan tidak pernah terlontar dari mulutnya dia adalah Tuhan tidak pernah bahkan yang saya katakan tadi hidup kekal itu adalah mengenal dia sebagai utusan dan itu sudah saya imani dia adalah utusan Tuhan yang datang kepada Bani Israel mengajarkan Bani Israel untuk menerima dirinya sebagai utusan Tuhan dan mengajak untuk beriman kepada Tuhan yang mahasuci lagi maha tinggi itu loh dia mau datang dengan pakai mobil kontainer atau apapun tidak ada urusan yaudah Bang Jumat Bang Jumat nantikanlah kedatangannya kalau gemetar nanti lututmu Bang Jumat bang Jumat dan teman-teman yang lain aku berani memastikan bila nanti Yesus datang lutut kalian gemetar tidak ada manusia yang tidak gemetaran ketika dia melihat kiamat gak ada semua manusia akan gemetaran tapi kalau melihat Yesus pakai tattoo orang tertawa nanti Bang Jumat kalian gemetar karena selama ini kalian menghujat Dia kalau saya enggak saya memang menghujat Dia justru dengan Anda mengatakan Dia Tuhan Anda menghujat Dia makanya diusir begitu lah ya bukan kita nanti Anda akan gemetar diusir oleh Yesus bahkan di dalam 21 ayat 8 Yesus berpesan waspadalah supaya kamu jangan disesatkan karena akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata akulah Tuhan waktunya sudah dekat jangan ikuti mereka gimana itu Yesus mengatakan yang menuhankan dirinya sesat waspadalah supaya kamu jangan disesatkan karena akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata akulah dia 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 dibesan akulah Tuhan waktunya sudah dekat jangan ikuti Buherni jika maksudnya yang sesat itu jika sudah tidak sesuai dengan 10 hukum tadi pekabarannya itu yang sesat nah emang Kristen sesuai dengan 10 hukum itu bukankah anda mengadakan Tuhan baru sementara di dalam Yesaya 43 ayat 10 11 engkau saksi saksiku sejak semula engkau tahu bahwa tidak ada ala terbentuk sebelum aku dan tidak ada ala lagi selain aku akulah jurus selamat satu satunya nah anda mengadakan Tuhan bentukan baru Yesus sementara di dalam bilangan 23 ayat manusia jelas-jelas Yesus datang mengaku sebagai anak manusia tetap anda anggap sebagai Tuhan anda penyesat bu opa bentar hos bentar bu bentar hos minta tolong didaikan ustad unggul ada hal penting mau diumumkan untuk kita semua lanjut bu lanjut ustad ngajuin permintaan banyak banget soalnya ustad ngajuin permintaan ustad tunggu kajuin permintaan tolong bu dan lanjut benar nih gak jadi ngomongnya aku pun jadi dia naik dulu Yesus mengusir orang yang mengatakan dia adalah Tuhan nah itu tadilah itu tadinya bang cuma aku sampai hari ini masih kuat masih menunggu kedatangan Yesus itu semoga sama kita menunggu sama kita akan menyaksikan apa ingin menyaksikan siapa yang diusir ya begini pak Yesus datang sebagai hakim yang adil Kristen sebagai tersangkanya bukan mantislam oh pak jadi nanti pak kalau kedatangan Yesus itu maunya biarlah didapatinya aku hidup di dalam kebenaran itu saja eceknya jangan aku hidup di dalam kegelapan kebenaran kalau anda hidup di dalam kebenaran aku dia sebagai utusan jangan ditambah tambah karena menurut Yesus di dalam Yohanes 13 ayat 16 seorang utusan tidak sama dengan yang mengutus seorang hamba tidak lebih tinggi daripada Tuhannya anda mengatakan Yesus utusan Yesus Tuhan ini ajaran dari siapa kalau Yesus sendiri menegaskan utusan dengan yang mengutus itu beda anda dapat dari mana oke saya coba pada analogi ya ini bu Darni semua yang jawab nanti kalau Yesus datang menemukan kita semua Yesus bertanya Yesus bertanya silahkan dijawab semuanya Yesus bertanya apakah aku Yesus ini pernah mengatakan aku Tuhan ibu Darni jawab apa gak ada gak ada pertanyaan gitu lagi loh bang analoginya bu analogi ini gimana gak ada pertanyaan itu lagi jelas-jelas Yesus mengatakan akan mengusir orang-orang yang menyebut dirinya Tuhan kok gak ada pertanyaan itu ya pasti ada lah iya pak kan saya saya silah bilang kalau sekiranya dengerin dulu saya kalau sekiranya oke kan gak ada ya kalau sekiranya Yesus datang kita lagi ngumpul-ngumpul di barang-barang Ibu Darni Bancuma saya Pak Adesugi Kristen semuanya nih kita lagi makan-makan tiba-tiba ujuk-ujuk Yesus datang eh kalian semua saya mau nanya saya ini Yesus apakah pernah saya mengatakan saya Tuhan Ibu Darni jawab apa gak bisa aku jawab karena gak ada pertanyaan seperti itu Tidak pernah Tidak pernah Tidak pernah Bu Darni karena satu satu apa kalian satu konsep kita satu konsep sama Yesus Bu kita satu konsep sama Yesus ini berarti gak Kristen itu artinya apa Kristen artinya penikut Yesus Kristus bukan penyembah penikut itu artinya penyembah bukan kalau penyembah anti Kristus ya nah apa yang Yesus lakukan apa yang Yesus Tuhan kan itu kita ikut Bu itu ini Kristen ini apa iya maksudnya Betel tahap apa ini sisa-sisa peninggalan Arius yang dihabisi oleh ini trinitas betul gitu ya iya udah lah ini kita tunggu ini berikut Yesus ini ya kalau ibu menunggu kedatangan Yesus kalau Yesus datang eh Bu Darni siapa nyuruh lu menuangkan saya kira-kira jawabnya apa aku berani pastikan kan aku bilang tadi 100 juta taruhannya kalau ada kalau ada seperti itu pertanyaan Yesus gelap 100 juta taruhannya gak ada pertanyaannya gitu ada karena ada yang menuhankan ada yang tidak menuhankan maka kisih-kisih pertanyaannya itu pasti liputannya sekitar itu sesuai visi-visi dia visi-visi dia itu untuk memperkenalkan bapaknya maka ketika bapaknya itu tidak dituhankan tapi pasti ada jawaban tidak ada pertanyaan itu gak ada pertanyaan seperti itu karena oke tidak ada pertanyaan itu saya ikuti kehidupan kita kan sudah ada yaudah udah udah diperiksa diperiksa oke gak ada pertanyaan itu kira-kira bencana dindainkan kira-kira kalau ibu Darni nanti ketemu Yesus kalau gak ada pertanyaan seperti itu ibu Darni ngomong apa sama Yesus hai mas apa kabar sehat aja kamu bukan kedatangan Yesus gini dia hanya menjemput orang-orang yang menuruti hukumnya tadi itu itu yang dihakimi soal apa bu yang dihakimi yang menukar nukar hukum contoh jadi Yesus gak akan dicampakkan ke penerah gak ada itu poinnya jangan membunuh tapi aku membunuh jadi jangan jadi Yesus datang menjemput orang yang menuhankan dia bukan menjemput orang yang menuruti hukumnya tadi oke hukumnya Yesus apa itu tadi yang hukum ke 10 oke apakah disitu Yesus mengatakan dirinya Tuhan yang ke 10 iya tapi kan kalian gak tahu apanya apakah dihukum ke 10 di situ Yesus adalah Tuhan memang di situ gak ada dibilang ya masanya kenal nanti hati-hati segera pindah hukum pertama jangan ada padamu Allah lain diharapanku kata Yesus itu masih manusia setelah dia kembali kepada asalnya itu menurut ibu kan itulah pelajaran kami itu menurut ibu menurut pelajaran kami pelajaran kami di bukan pelajaran ibu bukan pelajaran ibu yang akan menjadi hakim tapi pelajaran Yesus yang akan menjadi hakim itu bu tadi kan ceritanya kalau kedatangan Yesus kayak mana apalah nanti boleh bilang Darni kan kata si adek terus dia datang nanti menjemput orang-orang yang percaya karena ini kan sudah masa peradilan apa menjemput orang yang percaya sebagai apa yang itu tadi yang tidak membunuh melakukan kasih sebagai apa sebagai Tuhan sebagai utusan sebagai Tuhan dari kedatangan nanti ayat mana orang-orang pernah ngomong kayak gitu sombong kan sombong kami iban 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 bukannya akan menjadi hakim tapi ajaran yesus iman ibul yang akan diadili apakah iman ibu benar atau tidak nanti saya kalau bibir ibu nanti itu diputar putar sama yesus sampai tipis diputar ini mulut sama aja ngomongnya aku nggak pernah ajarin itu kok gimana itu jangan 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 terputar bang juma udah baik ya iban khusus hidup itu mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal yesus sudah selesai sudah sesuai sudah padahal mungkin bang bang juma seandainya nanti aku dibawa ke surga seandainya ku tengok labang cuma nanti neraka ku bilang nanti sama yesus Tuhan yesus tolong nolak bawa rumah aku bisa bisa ke surga di neraka bang juma kasihan benar ini ibu 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 orang baik tinggal luluhkan aja sedikit hatinya bu biar kita ketemu di surga menggaplet kita nanti di sana bu ada gaplet di surga assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi di follow sehingga saya bisa open camp besok karena banyak data yang akan saya buka saya satu menit aja disini memohon bantuan rekan-rekan tolong di follow biar saya bisa buka kamera besok terima kasih itu aja sih ya satu menit saya kenapa gak di zoom aja ustaz tunggul enggak sama orang-orang di amerika gabung nah kebetulan yang untuk di wilayah indonesia saya yang pilih tapi alhamdulillah tadi ada yang report terus di apa di keben jadinya sementara jamnya disana kan kalau disini habis jam berapa ya kira-kira jam 4 lah waktu kita ini atau paling tidak saya minta izin dulu pada subuh iya keidah apa materi apa materinya mengenai yang seperti kita dapat kemarin itu Guru Nda Zuma tapi saya perdalam lagi tentang silsilah Yesus serta pembuktian sejarahnya oke iya minta tolong ya Iwan Villa di bawah sampaikan kepada mereka agar mereka belajar bahasa Indonesia biar bisa debat dengan saya juga oke siap 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 yang di bawah semua sampaikan bahwa kalian harus menguasai bahasa dimana negara itu mayoritas Islam oke siap terbesar di dunia pelajari bahasanya gitu iya nanti saya sampaikan juga tolong lagi Jumlah diserukan ini para netizen untuk men-follow Ustaz Tunggul iya silahkan sahabat-sahabat di-follow akun saudara kita guru kita Bang Siaga Bencana semoga besok bisa berdialog dengan baik dan bisa open camp ya untuk memperlihatkan data silahkan ayo ayo dipolo 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 terima kasih banyak ya bos guru Nda Zuma guru Nda Zuma dan semua guru Nda Zuma juga enggak 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 ada apa-apa juga siap siap iya enggak usah dikasih koin biar ke yang lain-lain aja Bu Derni juga ya walaupun dia Kristen tapi silahkan enggak usah ke saya ikhwan villa karena Bu Derni ini saya perhatikan guru Nda Zuma ya seberapapun kerasnya hatinya tapi dia sebenarnya jatuh hati sama guru Nda Zuma sama tampaknya itu pasti itu pasti iya sampai-sampai tadi dia berhalusinasi seandainya dia dia berhalusinasi tadi kan seandainya masuk surga yang dipikir itu pertama hai malaikat tolonglah Bang Zuma angkat bersamaku iya aduh iya 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 tapi katanya Ustadz masyarakat dengan Yesus Ustadz oh gitu ya iya tapi kan Yesus itu sudah mau saya 53 iya enggak apa-apa sih Bu Derni enggak apa-apa guru Nda Zuma itu dari bicaranya iya enggak apa-apa penuh siapa supaya kita sehat iya iya bercanda aja Bu Derni teman-teman Alhamdulillah ya terima kasih tapi enggak perlu dikasih ke saya juga biar disebar ke yang lain Bu Derni terus Kristen original juga ya mereka walaupun keras tetapi tetap santun tidak pernah menghujat tapi Alhamdulillah ya bukan saya menolak saya kira cukup ya saya mohon pamit dulu tunggu tunggu mudah atau mengholo oke iya iya enggak maksudnya biar ada satu slot kosong sahabat-sahabat kita Kristen biar naik biar seru ada bang Kristen original ada kaderni ayo teman-teman lanjut dibantu lagi nih ustaz unggul baru 560 eh 570 sekarang iya ayo ini kita ada 1600 lebih kita bantu ini kita support ustaz unggul untuk diskusi besok ustaz juga jangan lupa ustaz disebar itu undangannya ustaz undangan apa itu itu link besok link oh enggak disini kok disini di tiktok jadi saya apa kan udah mempersiapkan semua itu bahannya jadi temanya adalah tentang silsilah yesus berdasarkan kritik teks kepada gospel dan kemudian penelitian-penelitian sejarah saya ambil juga dari the lost gospel dari micha apa micha siapa ya bosinski apa-apa gitu seorang yahudi tapi dia netral sebenarnya benar-benar pengen membuktikan yesus ini hanya cerita dongeng dari yunani atau benar ada kalau benar ada lalu seperti apa yang sebenarnya dia tarik keluar jadi dia mengambil entry point ini justru banyak dari al-quran kenapa al-quran sampai membahas ini nah kemudian dia buktikan juga dia seorang arkeolog arkeolog kelas dunia sampai mendatangi semua makam-makam yang diperkirakan makamnya yesus makam yesus itu ternyata ada empat tapi tidak satu pun dia bisa membuktikan bahwa yesus pernah dimakamkan disitu pernah ada tanda-tanda dia ada tulisannya ada tanda lambang ikan juga tapi ternyata itu dibuat-buat beberapa ratus tahun kemudian bukan aslinya ayo 400 lagi 400 orang lagi ya yaudah saya selamat baik silahkan dilanjut Guru Nda Zuma Guru Nda Zugi Profesor Andi Bang Logika Guru Nda Tata bersama Kak Derni dan Bang Insya Allah pada subuh pagi iya karena jamnya jamnya dengan Amerika itu saya nanti akan partner dengan beberapa jam lagi ke depan 6 jam lagi ya insya Allah tercapai minimal 1000 kalau tidak salah buka kamera tapi kalau pun tidak tidak apa-apa saya akan ceritakan minta diri schedule besoknya soalnya kalau kalau cuma ngomong doang enggak seru mereka semua pada open camp membawa data kalau mau cepat tidak pakai itu pakai tiktok shop itu tiga tiga pengikut juga bisa kok gitu apa namanya saya ini staf tiktok saya ini baru pengikut 500an downloadnya dari playstore juga di sanding saja segitu akun utama saya kan dibanet permanen itu makanya saya enggak tahu kenapa saya bikin lagi yang 05 tadi sudah dicoba oke yaudah nanti kalau memang tidak tercapai ada dua alternatif yang pertama pakai tiktok shop dari playstore yang kedua saya minta izin nanti sama teman-teman saya belum bisa open ya ditolong tolong ya saudara kesulitan untuk di follow terus untuk lawan hadis lebest channel indah tolong di nah ini tandem ini nanti saya akan berdampingan dengan orang yang hafiz al-quran kemudian juga hafal ratusan hadis nah saya dari sisi geologinya saya kan pernah ikut apa namanya walaupun bukan ahlinya ya tapi pernah ikut riset menjadi kautor itu untuk riset geologi nah berdasarkan data-data yang ada lalu saya bisa menceritakan sisi sejarahnya tapi semua saya hanya riset pustaka ya gak seperti misca itu dia benar-benar arkeolog sampai-sampai ke seluruh makam Yesus yang empat itu kemudian juga manuskrip-manuskrip kuno dia datangi di seluruh negara yang menyimpan manuskrip-manuskrip tua ya walaupun ini hanya tingkat diskusi ya tapi bagi saya senang karena sebuah entry point mencari kebenaran siapakah Yesus itu menurut Yesus kalau kata Profesor Handi ya Yesus menurut Yesus bukan Yesus menurut penulis-penulis gospel apalagi email-email Paulus besok tangan sama siapa saya sama Itasi nama ininya apa nama nama akunnya dia Hafiz Al-Quran sama ini udah lama sih sebenarnya kita sering berdiskusi terus saya terpilih karena gitu kenapa mau gabung dia bilang saya bilang Islam tidak akan pernah terkalahkan mau tarik dari garis manapun Islam tidak pernah terkalahkan mau tarik sejarah oke mau tarik sains oke mau tarik dalil kita sempurna dibekali diwarisi dengan Al-Quran dan As-Sunnah nah itu hanya berkata seperti itu saya kepilih bukannya alhamdulillah sih tapi mengandung amanat berat makanya berhari-hari itu saya buka semua referensi sehingga eh kalau disini kan bener-bener akademisnya itu 100% akademis gitu kita akan ditertawakan sendiri dibikin malu sendiri anda kelasnya cuma asumsi masuk ke grup ini itu ada pernah gitu diusir makanya saya dengar juga petro sama edis kan coba-coba masuk tuh ya jadi bahan tertawaan disana sudah lah kalau tidak bisa bahasa Arab berbahasa Inggris saja bahasa Inggris pun juga peletet peletet ayo teman-teman digas lagi sedikit lagi ya kurang lebih 300 lagi nih ya 300 lagi 300 lagi ya ayo teman-teman nanti insyaallah ya ini dambang sudah wahnya ustad kita nih karena ada orang yang ingin mencari kebenaran ya jadi seandainya nanti beliau itu mendapatkan kebenaran insyaallah kita semua dapatkan bagian ya ayo teman-teman sedikit lagi ya 200 lagi kelihatan emang ya saya rasa sih ya kalau saya ini ya sudah waktunya gitu loh selama 2000 tahun tidak ada yang berani bongkar kemudian dimulai dari Christian scholars di Amerika diikuti negara-negara Eropa jadi justru banyak sarjana-sarjana teologi yang bukan kaleng-kaleng mereka itu bukan Islam sebenarnya cuma melihat kenetralannya lalu justru banyak bergabung dengan para perintis-perintis Islam untuk mencari kebenaran ini siapakah Yesus menurut Yesus karena kalau Yesus menurut gospel ya itu dogma kan nah disini yang Indonesia belum punya kalau Islam kan di seluruh dunia punya hak untuk bertanya siapakah Allah siapakah Rasulullah siapakah 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 kita terbuka dijawab nah disana ini baru 100 tahunan lah mereka mencari kebenaran siapa sih sebenarnya Yesus ini kok ditutupi apakah benar-benar misterius ataukah dogma serangannya juga banyak kekuatan-kekuatan besar nanti gabung itu dalam pertempuran diskusi nanti ada yang dari kita tengah rai ya herder-herdernya dari kota suci lah mereka kan akan sangat keras itu mempertahankan beberapa kali juga mereka turun ya karena kekuatan dana sih ya jadi walaupun sudah tidak lagi akademis tapi serangannya itu waduh luar biasa ayo sedikit lagi teman kurang lebih 200 lagi ya dan jangan lupa yang ada kesempatan ya berarti nanti pagi Ustadz ya parwak insya Allah mbak ada subuh iya yang ada kesempatan ya mari kita bantu support ya di roomnya siapa Ustadz nah ikut aja follow kalau follow saya kan otomatis nanti kelihatan kemana soalnya saya juga belum bisa memutuskan apalagi ini akun baru kan saya cuma pegang satu kawan tandem saya nanti kalau mau pakai akun saya juga boleh tinggal tinggal itu aja kok tinggal apa usaha apa namanya pasport aja oke gak apa-apa ini saya soalnya masih ikut numpang gitu nanti kan mereka juga gabung-gabungin lagi nah nanti ini kan baru pemanasan setelah pemanasan baru masuk tuh ke yang lebih ke atasnya lagi nah disini nanti akan disiarkan juga secara televisi tapi sifatnya internal bagi kalangan-kalangan peneliti tapi diundang pula pendeta-pendeta dan rumor-rumor ya ingat dulu Ustadz dulu orang-orang kalau kita ingat dulu Ustadz Solehin sama si Usain itu ya betul ya kayak gitu gitu lah ya udah kalau gitu saya umumkan juga dong doakan ini ada program kita tertunda terus nih ini ada mu'alab mu'alab yang nasir berasal dari Provinsi Timur Indonesia dia akan mau debat sama ayahnya ayahnya masih penatua gereja yang nasir ada mu'alab doakan supaya ini terjadi juga ya ini baru terjadi loh ya anak debat sama ayahnya gitu ya amin amin semoga sukses selalu yang penting dengan kesantunan orang tua itu kita nasihati gak bakalan mau terima lu lahir aja gua yang ngebedong membungkus kain lampin lu belajar ngomong gua yang ngajarin apalagi ini masalah debat agama justru luluh lantak hatinya ketika anaknya itu menunjukkan ini saya islam beradab berakhlak dan juga berilmu itu saya rasa luluh lah orang tuanya insyaallah amin iya berkhidmat ustaz ya melayani berbanyak melayani orang tua tadi itu tapi seru gak seru gak kalau ini jadi ya seru lah seru makanya nanti bang nasir diingatkan jangan lupa bagaimanapun dia adalah bapaknya gitu nanti luluh kok orang tua tuh luluh orang tua dimanapun pasti pengen anaknya lebih pintar lebih hebat lebih baik lebih segalanya dari orang tuanya tetapi tinggal cara anak harus tetap santun tidak pernah ada ajaran islam bencilah mengusuhilah orang tuamu yang belum masuk islam gak ada justru disuruh menunjukkan ahlak dengan ahlak itu gue sering ngalamin ya waktu siar di australi satu orang kepegang itu satu keluarga nanti menyusul kok tapi ya begitu harus tunjukkan perubahan ahlaknya menjadi lebih baik menjadi lebih santun dan seterusnya dan seterusnya ada lagi nih satu proyek saya nih saya mau maunya nanti di komal ini ya budarni versus khusus ibu ane unitarian ya siap-siap budarni ya saya carikan lawan ibu-ibu juga dari kristen loh ya siap-siap ya siap-siap ya siap-siap ya budarni siapa takut eh musuh oke siapa takut siapa takut boleh-boleh ayo teman seratusan lagi seratusan lagi ayo sedikit lagi ya banjumah dulu itu pernah diskusi sama ibu ane ya banjumah ya terlalu cepat seriwan film mohon maaf eh teksnya terlalu cepat saya gak habis-habisnya gak putus-putusnya mengucapkan jasa kemulau huwiran jasa ya maturnumun thank you bahasa makasarnya terima kasih apa profesor randi sami mawon sami mawon sami mawon sama kareba sama kareba sama kareba rekan-rekannya sama kareba apa kareba itu artinya apa kabar apa kabar lanjut bu derni bu derni kapan rencananya sudah ada terketuk belum hatinya tentang islam belum minimal kalau tidak membenci itu sebenarnya sebuah pintu masuk ya tapi kalau didaksari kebencian ya gak bisa bu derni saya lihat nih eh bu maaf kak derni saya lihat gak pernah ada sikap permusuhan kebencian insyaallah ya mendapatkan petunjuk dari Tuhan Yesus semoga kita doakan ibu derni diterima di sisinya amin amin orangnya masih hidup diterima di sisi Allah ya makasih bercanda bu derni ya tapi kalau ruginya bu derni apa kerugiannya islam satu-satunya kitab suci yang memuliakan Yesus seperti yang Yesus minta serta yang membela bahwa Maria adalah perawan suci tanpa butuh lelaki ketika mengandung dan melahirkan Yesus itu sangat dimuliakan apa ruginya dengan islam kalau misalnya buddiani mulai melirik-lirik deh gak usah langsung masuk dulu kerugiannya sudah bisa enggak katanya coba tes open kemuda bisa belum 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 masih kurang sedikit lagi teman-teman sedikit lagi ayo ini ada sebentar ya bener nanti ya bang Jumaya dulu kan bang juga sering sama ibu ibu Ani tahu karakternya bu Ani kan orangnya juga keras berani open camp gitu ya nah nanti ketemu bu darini suaranya hampir sama bu bu galak galak juga ya iya tapi ibu Darni lebih santun ya tapi dia kan unitarian bagus loh bagus ini seru ini bisa saya hubungi sama sama orang india sama bu rahma iya bu iya katanya dibawa tuh kak Darni jangan dipaksa enggak enggak saya tidak sedang memaksakan jadi saya selalu berdoa kepada teman teman tuh kalau udah mulai berdiskusi tentang islam saya selalu gimana ya saya mintanya tuh mereka berdoanya kepada yesus kan mengimani islam juga mengimani yesus sebagai jalan bukan sebagai tujuan carilah maka kau akan mendapatkan ketuklah maka kau akan dibukakan jadi berdoa saja kepada yesus nanti insyaallah diberi jalan petunjuknya atau gini istad semuanya bagaimana kalau ibu Darni sama uti watimena kalau mohon maaf ya dengan segala hormat with all the respect ibu uti wanitimena itu cerdas tetapi terlalu kaku terlalu angkuh gitu dia melihat kebenaran yang ada itu melihat makanya dia kan kalau dia melihat kepada siapa gitu ya kayak kepada guru ndazuma guru ndazuki guru ndazata bang hendi kan gak pernah dia menghujat tapi kepada yang lain dia berani menghujat jadi jangan didasari kebencian kalau mau melihat sesuatu harus netral dulu gue belajar tentang kekristenan ya apa maksudnya belajar sejarahnya kitab-kitabnya tidak dengan kebencian harus netral dulu gitu dan itu malah makin memperkuat kebenaran apa yang disampaikan firman Allah dalam Al-Quran gitu Profesor Profesor Hendi ya buat sebenarnya kalau dulu dia kalau habis debat nih kadang-kadang dia kan oh aku hilap tadi dia telpon lho saya tadi minta maaf ya jangan lapor in padahal udah ngomong sama Yonatan Nander dia bilang tunggu tolong dong saya kan gak ikut-ikutan saya gak pernah menghujat Islam ya bu bu saya jaminannya bahwa nama ibu tidak ada disitu jadi yang lain-lain itu sudah dikantongi namanya tapi bener saya tidak memasukkan nama ibu saya melihat juga yang sudah diserahkan gak ada nama ibu ya biasa lagi kepepet kan begitu yaudahlah begini aja Bu Darni karena ini udah mau pagi saya mohon ibu Darni jawab kira-kira kalau Yesus datang ibu Darni mau ngomong apa enggak kalau sebelum Yesus datang aku harus mempersiapkan diriku supaya di dalam kehidupan ini aku tetap hidup di dalam kebenaran jangan aku hidup di dalam kegelapan gitu jadi kalau sudah datang di akhir lah didapatinya aku hidup di dalam kebenaran gitu loh kalau Yesus nanya Bu Darni siapa menurunkan saya gimana itu jawabnya ditanya loh karena sudah ada buku-buku kita kita semua ini sudah punya buku kehidupan loh sudah dicatat kita ini sekarang ini udah masa peradilan ini dicatat 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 nah setelah dia nanti datang tinggal menjemput orang-orang yang menuruti hukum-hukumnya tadi itu 10 hukum itu 10 hukum ini tidak bisa ini kita tukar-tukar melalui 10 hukum inilah kita kelak akhirnya dijemputnya gitu tidak ada itu tapi 10 tapi 10 itu kan tidak ada yang namanya Yesus Tuhan iya tapi katanya kan jangan hukum pertama jangan ada padamu Allah lain dihadapan memang tidak ada kan Yesus Tuhan tidak termasuk di situ Yesus Tuhan tidak termasuk di situ Yesus tetap Allah kan Yesus itu kan wujud dari Allah turun ke bumi dia kan tercipta dari bukan tercipta dia tercipta selalu ngomong dia selalu ngomong dia gitu hati-hati ngomong nanti itu petunjuk itu wujud Allah di situ di bumi itu Allah tidak berwujud menjadi wujud manusia katanya Allah itu roh kenapa berwujud manusia enggak wujudnya itulah wujudnya di bumi ini seperti itulah kita jumpai dia di sana gitu di sorga mengeri kali masa enggak ada Yesus tau enggak kalau dirinya itu adalah wujud Tuhan ya sudah pasti tau lah udah pasti mau tapi kan Yesus manusia bu di bumi iya manusia makanya dia kan keluar dari manusia di surga juga manusia bu kan terangkat semua fisiknya ke surga iya di surga memang ditulis dia disitu anak manusia gelarnya tapi kan kalau dia manusia masa dia yang turun untuk menjemput manusia untuk memanggil semua bangsa di hadapannya kalau dia nanti turun itu berbentuk manusia atau roh saja dia kan ditulis disitu manusia turun tetapi dia sudah Tuhan itu itu kan sudah akhir zaman itu kan sudah akhir berbentuk manusia dia turun berbentuk manusia atau berbentuk roh dia berbentuk Tuhan lah dia Tuhan jadi laki-laki turun ganteng gitu iya dengan kesempurnaan itu bercahaya bercahaya kemuliaan gimana cahaya kemuliaan Tuhan karena kita nanti kan sudah suci manusia-manusia diangkat itu kan sudah suci berarti kita sudah layak melihatnya kan gitu orang berdosa yang tidak bisa melihat Tuhan yang suci tadi tetapi kita manusia ibu udah pernah lihat enggak selama ini udah pernah lihat enggak dong belum lah saya foto-foto itu yang beredar bukan oh bukan itu kan hanya diumpamakan manusia itu beginilah banyak begitu bukan itu dia bukan di tuatannya yang dilukis itu salah makanya kami di advent nggak bisa ada di foto-fotonya atau patung-patung di gereja nggak bisa haram makanya jangan ada padamu ala-lain di hadapanku kan katanya hukum kedua makanya di gereja atpen itu bersih nggak ada patung-patung nggak ada gambar-gambar kira-kira tahun berapa dia nanti datang ya kita nggak tahu makanya kita sebelum dia datang kita persiapkan hidup kita ini supaya kita tetap hidup di dalam kebenaran kebaikan menurut kembunan pas nanti pemilihan umum dia juga datang itu nggak tahulah nggak berani aku nokomen luga ketambunan itu aku bilang dia nabi loh nggak ada nabi terakhir selain Yesus itu nabi penutup berarti nabi dia juga dikatakan di bumi ini dia nabi lebih daripada nabi anak daud ala perkasa penafiat ajaib banyak dia disusulkan perefaat pamannya pamannya kakeknya bapaknya atau ibunya ibunya kalau secara manusia aku yang tahu anakku bagaimana kan begitu tetapi Yesus itu berbeda waktu dia disalip waktu jatuh dia kan dikasih ibu-ibu itu di air jangan tangisi aku tapi tangisilah diri ini kan ketahunya betul anggaplah itu jadi siapa yang mendengarkan firmannya itulah saudaranya siapa mendengarkan firmannya itulah ibunya siapa mendengarkan firmannya perkataannya itulah ayahnya begitu dia Yesus betul pertanyaannya kenapa seorang ibu yang paling tahu tentang anaknya dalam hal ini bunda Maria yang paling tahu bahkan sebelum janin Yesus ditaruh dalam rahimnya dia terlebih dulu tahu dari malaikat kan lalu dalam perjalanannya menurut versi gospel tidak ada satu dalil pun Yesus berkata mami aku ini Tuhan lo atau nak aku sembah kau karena engkau Tuhan kenapa bapak-bapak gereja lebih sotoy dari maminya apalagi Kak Derni lebih sotoy menuhankan anaknya orang stand by enggak lah enggak mungkin lah Yesus mengatakan seperti itu pada saat itu kan di bumi dia masih manusia daging roh kalem dan firman Allah itu masih menjadi manusia daging turun ke bumi kan enggak mungkin dibilangnya dibilangnya Yesus kepada Maria aku Tuhan sembahlah aku enggak karena dia masih sebagai manusia di bumi tapi tapi kamu mengabarkan akan lahir Tuhan di kota Daud itu sudah lahir sebagai Tuhan loh Ibu Darni bilang enggak itu manusia yang salah yang mana iya lukas 2 ayat 11 telah lahir bagimu juru selamat telah lahir bagimu Tuhan juru selamat di kota Daud kan ketanya kan setelah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud di kota Daud itu oke teman-teman sedikit lagi ayo teman-teman sekitar 50an lagi ya sedikit lagi ayo-ayo semuanya iya 50 55 55 orang lagi silahkan di tidak putus-putus tidak kurang-kurang saya mengucapkan banyak terima kasih ya kepada semua yang di room dan di bawah live chat atas dukungannya mohon doa juga bukan saya yang hebat tetapi Allah yang memudahkan Allah yang melancarkan lidah saya sekalipun nanti diskusinya dalam bahasa inggris semua kemudahan dari Allah mohon doanya juga rekan-rekan ya stand by bangandai lanjut insyaAllah Ustaz amin amin ya Allah teman-teman sedikit lagi teman-teman ya disini ada 1600 orang ya 50 kurang lebih lagi ayo teman-teman sedikit lagi tapi jangan-jangan 600 muslim seribunya kristen kalau ada gerunda terima gerunda sugir dan lain-lain tapi yang insyaAllah tembus layangnya istatahat dari tadi diam-diam loh ya istatahat aku rindu nih suaranya nih selamat selamat malam gimana kabar rindah sehat alhamdulillah sehat gurunda lanjutkan alhamdulillah eh eh bang coba pokoknya di belom ini ini perintah harus ikut kemakasan nanti ya kalau beliau berkenan ya harus diseret-seret kalau gak mau aku yang jemput sedikit lagi teman-teman ya ayo 40 orang lagi tolong ya setelah itu nanti jangan lupa akun saya juga aku mau nanya usah saya dulu nih ibu dari semua akun disini yang ada budar nih maksud Kristen original sebenar izin dulu ibu dari kan belum pernah dengar usah saya saya nanya usah tata ibu darni mohon menyimak ya mohon menyimak dengan baik semoga dapat hidayah apa bedanya dan persamaannya Yesus dan Nabi Isa alaihissalam aku aku yang menjawab bukan ibu darni mendengarkan saja dulu silahkan ya persamaannya pertama sama-sama utusannya Allah untuk Israel saja Ali Imran 49 warusulan ilabani Israel atau sofayat 6 diutus untuk Israel saja atau ad-jufruf ad-jufruf 59 diutus untuk Israel saja sama dalam people Matthew 15 24 Yohanes 17 9 Matthew 19 28 KBR 13 23 Matthew 26 Matthew 10 5 sampai 6 Jadi sama-sama putusannya Allah sama-sama Nabi Wajalana Nabiya dalam Al-Quran atau dalam Markus 6 ayat 4 Nabi sama-sama menerima firman Wajalani ini Abdullah Atani Alkitab sama-sama diberi firman begitu juga dalam Yohanes Yohanes 12 50 Yohanes 17 7 8 jadi sama dalam hal putusan Nabi penyampai firman itu persamanya perbedaannya perbedaannya kisah kalau dalam dalam sejarah Lukas Markus Matthew Yohanes dia di palungan lahirnya kalau dalam Quran ketika dia mau melahirkan dia menyandarkan dirinya ke pohon kurma yang mana nanti kalau dia laparkan dia sendirian cukup menggoyangkan kurma maka runtuh semuanya tinggal makan dia itu karena dia manusia dibawa bawah kurma ya bukan di kandang nah kenapa bisa dari utusan tadi itu di utusan siapa kira-kira menjadi biangnya ini yang mengajari mendokteri budarnik kalau Yesus itu nanti Tuhan gimana itu ya karena setiap para nabi itu diutus pasti ada penyesat di jamannya Musa ada penyesat namanya Samiri memerintahkan mentuhankan menyembah patung dari emas di jamannya Isa ada penyesat seperti Paulus ya di jamannya Nabi Muhammad ada penyesat Abdullah bin Sabah Musa ilmatul Kazab gitu biasa udah ada orang menyesatkan para nabi itu ada semuanya di jamannya semua para nabi kalau dalam Kristen ya Paulus itu udah gitu Ibu Darni menerima atau menolak Ibu Darni menerima atau menolak menolak dong menolak kenapa menolak bagi kami Paulus itu memang Rasul Rasul Isa Al-Masih Rasul Yesus dan juga di dalam surat Tersunduk Rasul cái berapa hilang suaranya bukan karena ribut ku dengar jadi aku diam enggak oke oh itu suara apa itu enggak apa itu aja jadi kenapa aku menolak bahwasannya Yesus dibilang Pak Ustaz tadi sebagai Rasul apa Pak nabi palsu berupa nabi dia rasul Rasul Isa Al-Masih Terus di surat Yassin juga Surat Yassin 36 Sudah beberapa kali sudah aku bilang Pasti ada ditulis itu Bahwasannya ada 3 Rasul Isa Al-Masih Nah kalau saya pelajari Ya itu siapa saja Yang ketiga Rasul itu Satu, Bulus Bulus bahasa Arabnya Bulus bahasa Ibraninya Johanes, baru Petrus Jangan berakal bulus Ini yang saya pelajari Ini yang saya pelajari Nah yang ketiga Rasul ini Jadi gak mungkin dong dia palsu Nah Satu Satu menit lagi ya Ditulis juga di dalam Quran Surat 10 ayat 94 Pak Ustadz Jika engkau ragu Dengan firman yang kami Ucapkan kepadamu Bertanyalah Kalian kepada siapa Pengikut Yesus Yang membaca Alkitab sebelum kamu Nah Kalau memang Alkitab ini Sudah dipalsu Sudah palsu Alkitab itu kan Allah Maha Besar Allah Maha Kuasa Allah Mengetahui Pasti sudah tahu dong dia Kedepan akan palsu Alkitab ini Seharusnya jangan dibilang seperti itu Jangan bertanya kepada Alkitab yang sudah itu akan palsu Harusnya begitu dibicarakan Ini kan gak dituruh Nabi Muhammad bertanya Kepada pengikut Yesus Al-Mahasih Kepada pengikutnya 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 Terima kasih. 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 selamat menikmati sama seperti itu sama-sama kita hormati korea kita tetapi hanya kepada istrimu istri kita-kita bersetubuh artinya seperti itu jadi kita harus bedakan mana Pruskoneo mana Latro Latro itu hanya kepada Bapak sepertinya Ibu Dari sepertinya Ibu Dari sepertinya Ibu Dari ini Mbak Pruskoneo lagi tapi dia prustasi nih enggak lah tapi begini teman-teman masa seorang raja menyembah anak bayi coba masa ada lagi di atas raja di bumi ini ya kan memang Yesus udah raja kan nah ya kan dia raja dikatakan raja ini kalau Yesus raja dari segala raja king of king ya oh kan king of king aku pasti inggris enggak tahu orang-orang sama isi emang raja dari segala raja itulah gelar Yesus paslah ini Raja Herodis masa menyembah menyembah anak bayi karena apa? karena memang si Yesus kita itu raja dari segala raja patut disembah makanya Herodis mau datang menyembahnya menyembahnya gimana itu pak? dia menyembah sebagai raja bu raja dari segala raja berarti raja menyembah mana masa raja menyembah tapi kalau wakilnya menyembah raja oke ini raja menyembah menyembah siapa? berarti lebih dari raja lah iya kalau mau lebih dari raja artinya apa itu? raja dari segala raja iya sudah Tuhan berarti bisa izin sebentar aku untuk menjawab dulu dari bang Jumat tadi boleh kasih waktu sedikit aja tadi kita maaf dulu ya tadi saya lagi ada urusan tadi saya makanya saya turunkan tadi ya nanti saya lagi saya tinggal tadi HP-nya apa sih dong jadi gila dulu nih memang kalau kita bicara di Alkitab itu memang enggak ada satu ayat kuning yang mengatakan agar Yesus itu minta disembah itu enggak ada itu hanya ada tertulis Iblis yang minta disembah yaitu di Matius 4 ayat 9 silahkan dibuka ya karena kenapa? karena sudah seyokianya manusia itu tanpa diminta sudah memang harus sudah menyembah kepada Tuhan jadi enggak perlu dan Tuhan itu juga bukan Allah yang kalau Bapak di surga ada enggak minta disembah? Bapak di surga Bapak yang ada di surga ada enggak minta disembah? itu sudah sepatah sudah selayaknya kita sudah menyembah kepada Tuhan kita udah itu ada titik ya berarti Tuhannya adalah Bapak bukan Yesus Baca mati sempat dan sembilan buka dulu kita lihat disitu Iblis yang kita disembah tidak tahu hanya Iblis iya kalau Bapak di surga pernah minta disembah sudah mencari disembah makanya kalau ada kalau ada kalau ada singkat saja tengah malam tengah malam jangan panjang kalau Bapaknya Yesus di surga pernah enggak minta disembah? gimana? Bapaknya Yesus di surga pernah enggak dia mengatakan hanya Iblis yang minta disembah? kan gitu ya? nah kalau Bapaknya Yesus Bapaknya Yesus di surga pernah enggak dia mengatakan minta disembah? gimana? eh Bapaknya Bapaknya Bapak di surga itu yang mengutus Yesus itu ada enggak pernah? kita tadi fokusnya kepada Yesus dulu anda enggak dengerin makanya dengerin dulu orang ngomong saya enggak mau ngomong saya enggak mau saya enggak mau kita fokus dulu ya kalau begitu Anda diem dulu saya menggudar nih karena kamu enggak bisa diskusi ya Anda diem tadi Anda si Donnie ini kok enggak nyambung kalau bicara bers Indonesia hanya Iblis ya minta disembah tapi ternyata Bapaknya Yesus di surga itu jelas itu harus disembah datanya ada gitu loh jadi Anda mau samakan Iblis dengan yang minta disembah itu enggak boleh begitu dong jadi jangan cari pembenaran kalau memang tidak ada data Yesus minta disembah jangan alihkan hanya Iblis minta disembah nah Bapak di surga juga disembah kok yang enggak kalau kita bicara bicara di perjanjian baru ya enggak ada satu ayat pun yang minta Bapak juga minta disembah enggak ada buka ayatnya dimana perjanjian baru perjanjian lama enggak dipakai gimana? perjanjian lama sekarang itu semua masalah riwayatnya itu adalah di perjanjian baru di perjanjian baru alas udah kalau menelis begini udah tanggapan mau bahas mana ini? mau bahas Yesus atau bahas mana? yang jelas dong iya kamu tadi mengatakan hanya Iblis hanya Iblis hanya Iblis hanya Iblis hanya Iblis yang minta disembah senat atau Bapaknya Yesus juga minta disembah udah aku bilang buka di ayat mana di perjanjian baru ada enggak ada enggak Bapak juga minta disembah jadi Anda sudah enggak pakai perjanjian lama? nah sekarang udah aku bilang sama Abang kalau kita bicara tentang ketuhanan Yesus itu ada semua di perjanjian baru udah jangan tarik-tarik kira-kira lagi di perjanjian lama oke Anda memakai perjanjian baru tunjukkan disitu kalau coba tunjuk ya oke perjanjian baru jangan tarik-tarik ya tunjukkan oke baik-baik-baik Tuhan namanya disitu ya tunjukkan Bro Doni dimana di perjanjian baru mengatakan Yesus itu Tuhan pencipta alam semesta dimana? perjanjian baru ya dimana? pencipta alam semesta dimana? memang penciptaan itu terjadinya bukan di perjanjian baru Abang yang kanteng masalah penciptaan di perjanjian lama ke perjanjian baru dia ke perjanjian lama ini gimana sih lu mau kiring-kiring gua gitu udah gak bisa dimana oke dimana tertulis di Bible Yesus itu maha kuasa oke saya salah ke penciptaan dimana tertulis di perjanjian baru Yesus maha kuasa udah gue bilang masa penciptaan itu oke udah dimana tertulis di perjanjian baru Yesus itu maha kuasa ya ada ada namanya segala kuasa setelah diberikan kepada aku ada-ada itu itu kapan itu? itu gak kalau diberi berarti gak maha bro diberi itu ya pentingan ini maha kuasa sebetulnya diberi kuasa dia maha kuasa itu bapaknya Yesus atau Yesus? gimana itu itu satu bang dia dalam dia di dalam bapaknya sama itu oh ini semakin tengah bales semakin ngaco lah kok masih ngaco kok bilang kamu ya ngaco gitu loh kamu mau kau mau kauin sesuatu selam gak bisa lah ya dimana datanya Yesus maha kuasa di perjanjian baru gak sesuai dengan seleram kau ngamuk kan gitu gila dimana datanya di perjanjian baru Yesus maha kuasa dimana dimana kau kau nanya kan kau jawab seleramu kok ngamuk dimana kok disitu dimana datanya Yesus maha kuasa di perjanjian baru dijawab aja bang Loni gimana gimana iya sekarang kamu ke perjanjian baru Yesus itu kan Tuhan maha kuasa dimana Yesus makatakan aku Tuhan maha kuasa dimana kalau dia mengaku-ngaku jadi Tuhan itu itu memang gak ada dia bertindak ada sekarang itu gak perlu pengakuan gitu loh ya kalau gak perlu pengakuan ngapain lu akui tapi kan kita lihat kan yang tertulis itu kan jelas gitu loh apa itu jadi ada Bapak dalam diri Yesus ya iyalah berarti Bapak ikutikan berarti Bapak masuk dalam diri Yesus di kandungan namanya makanya bang kalau baca kita itu memang pelajarin baca sebetulnya jangan ada yang ngomong barusan ada Bapak masuk dalam diri Yesus kan gimana mau masuk mau di luar yang penting tadi Anda berusaha ngomong loh ada Bapak dalam diri Yesus iya tapi kan bukan berarti bukan berarti harus masuk gitu loh emang harus keserupan gitu kalau di dalam itu di luar atau di dalam di dalam itu masuk atau keluar mau di dalam menurut mereka satu kesatuan mau di dalam ember pun bisa mau di dalam ember jadi Yesus ada dalam ember yang namanya di dalam itu kita gak ngerti apa di dalam hatinya apa di dalam rumah apa di mana apa apa maksudnya Bapak di dalam pemikiran Abang kalau begitu apa maksudnya Bapak apa maksudnya Bapak di dalam diri Yesus Bapak di dalam Yesus apa maksudnya emang di dalam diri di dalam Yesus Yesus kan diri makanya aku bilang aku di dalam diri di dalam aku apa maksudnya Bapak dalam Yesus apa maksudnya Bapak dalam Yesus gini maksud aku jadi kalau menarik semua dengan pemikiran abang gak bisa saya gak ini kamu tadi yang ngomong Bapak dalam Yesus coba terangkan sama kita apa maksudnya Bapak dalam Yesus silahkan terangkan yang intinya itu antara Bapak dengan kita adalah sama gitu intinya disitu samanya dimana dimana satu punya fisik satu tidak punya fisik samanya dimana siapa yang punya fisik Bapak disitu ngomong Bapak aku lebih besar daripada aku kok ini dibilang sama ya iya Yohanes 14 28 tapi kan ada memang ayat memang disitu Pak saya ngegas dulu lah entah saya enggak enggak ngegas siapa anda kan mengatakan tadi bahwa Yesus dan Bapak sama sementara menurut pengakuan Yesus Bapak ku lebih besar daripada aku samanya dimana aku kalau aku sendiri mempercaya itu ya itu ya sama berarti anda membantah Yesus berarti anda membantah Yesus yang mengatakan Bapak lebih besar daripada aku menyimpulkan silahkan yaudah kalau gini tidur saja kesimpulan silahkan tapi berserang menyimpulkan bukan kesimpulan kita tertulis yang menyimpulkan silahkan itu ada di bibel 1428 Yohanes Yohanes 1428 baca ini aja bukalah Yohanes berapa ya sebentar 1428 benar itu buka buka jangan cuman asumsi aja gitu ada buka lah disitu yang buka dong kita udah baca bapak aku lebih besar daripada aku ya buka layan mana tunjukkan itu yang mana kameranya orang kalau cuma nanya ngomong aja siapa bisa ngomong kamu kamu gak punya bebel disitu bro aku gak bisa buka ini kamera kalau gak bisa saya baca kalau gak bisa saya baca oke kamu percaya gak saya baca kalau kamu gak percaya budarni budarni tolong bacain yohanes 1428 kamu diam dulu budarni tolong bacain budarni yohanes 1428 karena kalau kami muslim dia gak percaya gue gak percaya kalau kita baca sedangkan dia gak punya baybal gimana sih bro Kristen kan entet bro dibaca itu megang google gak pegang kalau dia yohanes 1428 ini akibat orang gak banyak hafal biblinya sendiri ya gini ketika kita tumpukan penayatnya gak sesuai dengan napsunya kita dibilang nipu apa pagi ini aku kalau buat kami itu gak perlu menghafal tapi naksanakan sehingga salah salah padahal jelas jelas di dalam kitab anda Yesus berkata berapa aku lebih besar daripada aku eh kamu bilang itu nipu gimana sih ya ganti dulu ya maksud aku begini kalau di kami itu ya di kami itu bukan lu percaya percaya jelasin yohanes 1428 lu percaya apakah kakak oke ngapal ini jelasin 1428 itu kamu percaya apatidak di dibuka matanya dibesarkan ini 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 besar Bapakku aku telah mendengar bahwa mana 28 ya yohanes 1428 aku telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu kamu telah mendengar ya karena aku pergi kepada Bapakku sebab Bapakku lebih besar daripada aku ah nih puni bang adik nih pu aduh bang adik ternyata itu data itu bro jadi gini jadi gini bang ini kalau memang itu bicara konteks di situ ya itu bisa lebih besar karena memang secara manusia berarti meda berarti beda jadi tapi kalau memang secara keilahian ya ya maaf lagi aram lagi neplus naikin loh oh neplus naikin kan neplus gitu bang kalau mengkuang saya begitu kalau kalian mau menyimpulkan dengar ini silahkan gitu bukan kami simpulkan kami membaca data bro udah iya makanya kalau Andi ada ada saya ya kalau menurut saya pendapat saya disitu adalah itu dia waktu pada di dunia ya waktu pada di dunia secara manusia ya wajar berbeda dong berbeda bro oh bedo itu satu bang makanya bagaimana satu besar satu kecil sama yang namanya yang namanya sama itu mau besar kecil kalau yang satu memang bisa bagaimana cerah yang bersamain satu besar satu kecil aduh yang maksudnya maksudnya bang beda itu beda dimana ini anak kecil aja kalau dikasih dikasih satu bola besar satu dikasih gunduk satu anak sini ini sama enggak masa bukan sama anak kecil dengar begini boleh aku bicara bang handi boleh gantian gantian maksudnya begini bang handi itu maksud aku itu yang namanya sama itu bukan saya menyetarakan itu salah gitu mereka itu sama adalah satu kesatuan bukan berarti sama mereka hanya berdua setara kekuatannya setara bukan se-level gitu maksudnya sama itu satu satu sama gitu mereka itu bukan berarti mereka itu sama itu itu menandakan dua orang yang berbeda tapi kalau satu kesatuan mereka sama besar kecil pun itu bisa jadi gitu kamu ini ngomong kamu sendiri enggak ngerti apa yang kau omongin loh aku ngerti saya rasa kamu ngomong ini kamu sendiri enggak ngerti orang lain enggak ngerti maksudnya enggak enggak sendiri enggak apa apa yang kamu omong kan bro itu loh berarti beda berarti beda berbicara kesetaraan disana berarti beda dong aku berarti beda di dalam aku tertakut dalam dia berarti beda 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 atau sama Bapak beda sama sama tapi tidak setara bagaimana sih yang namanya sama itu mereka satu kesatuan paham nggak di dalam dia di lembah kalau dalam dia kan gitu kan mau yang selesai besar kecil itu mereka satu kesatuan gitu loh abang kok ganteng kalau kesatuan itu terdiri dari apa gimana kalau kesatuan itu apakah satu atau ada ada yang menyatu ada yang bersatu kalau kesatuan yang yang pasti lah mereka itu gila loh bapak baik bila abang tadi dengerin pertanyaannya nih dengerin kalau kesatuan itu apakah satu atau ada yang bersatu satu kesatuan nanti bersatu maksudnya gimana aku lebih mau tanya kalau kesatuan itu apakah hanya satu dengerin makanya bahasa Indonesia kalau kesatuan itu apakah hanya satu atau ada beberapa yang bersatu kalau yang namanya itu menurut aku yaitu ada yang bersatu berarti ada dua yang berbeda bersatu gimana aduh iya capek deh walaupun dia berbeda nah udah lakui berbeda 6 hari saya kejar baru lakui berbeda tadi sama ini bang handi kenapa dibilang tadi berbeda itu karena satu kan ilahi ya tapi kenapa kamu tadi mengatakan sama denger tapi tadi lagi 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 manusia tapi kenapa tadi dari awal ente mengatakan sama sekarang ini terakhiri kamu mengatakan berbeda tapi itu adalah satu kesatuan dia sekarang bapak sama yesus sama atau beda bapak sama yesus sama atau beda sama beda 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 ini gimana sini orang kok puter-puter ini denger ngomong dua iya iya barusan berbeda 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 lagi berbeda bang makanya bang kondisi jelasin ini bisa langsung kristina coba sendiri bang kristen silakan dulu bro 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 rokok gue habis ini gue mau ke depan jadi gini bang bang andi jadi kalau yang namanya dia dalam dia apa yesus dalam apa-apa dalam yesus itu mereka satu kan menyatukan maksudnya kan tapi memang kalau mereka terpisah sebentar sebentar apa arti kata mereka mereka memang bisa jadi dua kalau kata mereka itu ada berapa oknum gini dua jadi gini dua yaudah dua tapi kan tapi kenapa harus dengar dulu penjelasannya gitu gak bisa menjelaskan dua gitu makanya saya gak minta penjelasan saya gak mengajari anda berbahasa Indonesia dengan baik orang saya minta anda berbahasa Indonesia dengan baik coba dengar lagi apa arti kata mereka apa arti kata mereka yang mereka banyak yaudah selesai itu Tuhan banyak aduh aku beli rokok ada yang ke depan aduh tapi kalau pada waktu kita bicara ketenang Yesus adalah Yesus itu kan jadi manusia kalau memang dia bisa tampil dengan keilahiannya mati terapang nanti kan gak bisa kita ketemu langsung dengan Tuhan mati kan itu kan sudah dibilang kalau bisa ketemu langsung ya itu mati ya kalau memang bisa ketemu langsung tuh berjabatan tangan berinian tuh ya mati dengan keilahiannya gitu jadi gak bisa itu yang dimaksud itu makanya dia adalah jadi manusia kan gitu secara manusia ya fisik biasa kan gitu secara keilahiannya gimana Tuhan jadi manusia iya betul bukan manusia bukan manusia surga kosong dong hmm surga kosong dong kan kalau secara ketungganannya masih tetapin secara manusianya dia yang jadi sifat-sifat Tuhan yang ini kan anda tadi mengatakan Tuhan sudah jadi manusia ya berarti sudah gak ada Tuhan lagi di surga kalau begitu gini bapak ya bapak jangan berpikir itu Tuhan itu manusia yang terbatas kemampuan walaupun ini secara logis langsung kita mau buang akal sehat kita ya gak boleh dong makanya kita beradama itu akal sehat harus dipakai ketika anda mengatakan bahwa Tuhan sudah jadi manusia berarti sudah tidak ada Tuhan lagi kalau masih ada Tuhan lagi sementara Tuhan sudah jadi manusia artinya Tuhan membelah diri kalau begitu ya bisa bisa aja membelah diri deh kayak menubah sekarang saya mau raya ke Bapak sekarang di diri Bapak ada Tuhan gak disitu kekuasaan Tuhan bukan pribadi Tuhan yang ada pada diri saya kekuasaannya ada pada diri saya di dirinya Bapak itu ada Tuhan gak di diri saya ada Tuhan kekuasaan Tuhan yang ada pada diri saya bukan Tuhan pribadi Tuhan yang ada pada diri saya apa yang ada ya kekuasaannya apa kekuasaan Tuhan itu ada pada diri setiap manusia parah ya nah kalau kamu anggap parah Tuhan itu dalam diri anda gitu ya kan berarti Tuhan di surga sudah gak ada karena sudah pada ada diri anda kalau di kami ada yang dibilang Tuhan itu adalah ada pada diri kalian pada hati kalian ya makanya kita suruh menjaga hati berarti kalau kamu masuk kamar mandi boker kau bawa Tuhan dia ilan iya kalau masuk kamar mandi boker di negeri dia kau masuk ke deni kok boker nih ada Tuhan bawa bawa iya makanya kami tuh disuruh boker namanya yang namanya Tuhan tuh Immanuel Tuhan beserta kita dimanapun kami sudah bisa penyukup aja kau bawa lu ini iya lu tinggal ngomong saya kalau mau boker saya bawa Tuhan hei tinggal ngomong aja don dan dengerin kalau ada Tuhan dalam dirimu berarti kalau kamu masuk ke amalan diboker kau bawa Tuhan gitu ya bisa aja enggak apa-apa enggak apa-apa enggak apa-apa enggak apa-apa enggak masalah emangnya bukan kayak Tuhan kalian yang apa-apa juga sedikit-sedikit najis sedikit-sedikit najis ya kan iya 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 kalau kita bener-bener diri kita nih apa-apa yang berikutnya dengan Tuhan makanya kita melakukan bejat-bejat juga makanya begitu jadinya karena enggak ada di hati kali Tuhan itu masalahnya kalau di kami ada makanya iya kalau ada Tuhan berarti ada Yesus ada Yesus dalam dirimu iya ada makanya bilang kalau kamu masuk kamar mandi kau bawa-bawa Yesus bukan itu adalah dihari-hari dulu eh kalau kamu masuk sambil ngeden eh dengerin don 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 dengerin sambil ngeden eh eh sambil kau boker ngeden gitu ada Yesus di situ ada saya percaya dihari-hari dulu tidur yang mau lakukan Tuhan itu enggak ada daunnya satu punggung yang udah tidur kayaknya ya bang di tolantua terbatas sebenarnya dia mempunyai terbatas oh Maudah alhamdulillah cuma cuma ada ingin satu-ingat di masuk kemarennya Bola Yesus gada-gada positif ya Koko Samo menuju kecet aja bang jadi makanya jangan jangan lompat bang bangren selamat malam bangren mingguan untuk milosnya nih ah boleh setiap orang Kristen ada jadi setiap orang Kristen ada Yesus sedalam diri Kristen ya ada yakin ada di ada pada saya kalau ada Kristen eh kalau ada Kristen maling berarti ada Yesus ikut maling ya bisa bisa tapi hahaha dengar Bang makanya pilihan itu ada pada orang-orang yang suaranya di hatinya pasti tapi kalau ada suaranya ini kalau ada dingin dulu dingin yang kotor itu enggak ada Tuhan itu lagi bisa ada di situ udah kita berarti kalau dia kalau dia mak maling Yesus keluar dulu ada Kristen mau maling Yesus dikeluarin dulu bukan keluar dulu itu dikuasain sama iblis hatinya tapi Yesus dikuasai iblis Yesus dikuasai iblis gitu itu sama iblis dong buat orang-orang ditempatin Yesus malah ditempat iblis kalah Yesus sama iblis kalau begitu orang-orang ya orang-orang yang orang-orang ya kan di tempat aturan itu tempat Yesus jadi ditempat iblis kalah Yesus kalau begitu iya makanya kalau aku udah material tadi berpikir enggak sempit begitu tidur aja don semakin ngaco lebih selamat pagi Jeffrey kemampuan Tuhan masalahnya kena batasin Tuhan dia maha segalanya dia maha bisa apapun bisa Iya kau batasi Tuhan karena kau mau masukkan Tuhanmu dalam dirimu terbatas sudah itu ya sudah ibaratnya itu jangan membatasi dulu waktu sambo waktu sambo eh dengerin dulu eh dengerin waktu sambo iya mencelakakan orang sampai dia mati gitu ada Yesus dalam diri sambo tanya aja dianya dikatanya setiap Kristen ada Yesus dalam dirinya juga otomatis yang percaya otomatis keluar masuk hahaha 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 kalau saya tidak Tuhan selalu berserta dengan dia bersama-sama dengan dia pastilah yang di ini itu yang kerja pasti yang bagus tapi kalau memang dia nggak percaya dari Tuhan selalu berserta dengan nama dia yang ke diri yang yang ini yang jadi jadi semua orang ya ini tidak semua orang Kristen ada Yesus dalam dirinya betul-betul padahal di dalam dua tawari 6 ayat 18 dikatakan begini benarkah bahwa Tuhan tidak tinggal bersama kita bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak sanggup menampungnya apalagi rumah yang kudirikan ini lah ini kok Tuhan masuk ke dalam diri anda ini loh pada langit yang mengatasi segala langit pun tidak sanggup menampung Tuhan gimana sih orang ini kalau kalau masuk ke dalam diri saya sudah keserupan dong Pak kan saya bilang dia ada di hati saya dah iya berarti kan Tuhan kan tadi saya sudah bilang kalau di dalam Islam yang ada pada diri kita adalah kekuasaannya tetapi menurut anda pribadi Tuhan ada pada diri anda kan begitu bagaimana mungkin Tuhan ada pada diri anda sementara langit yang mengatasi segala langit pun tak sanggup menampungnya apalagi cuma dirimu yang segede upil nggak mungkin begitu loh kok sekarang makanya gue bilang sama Bapak gini-gini aja ya kalau itu mah tahu nggak udah nggak usah don don hatimu itu di posisi ini dimana hati kamu di dalam badanmu apa di atas kepalamu yang namanya hati itu bang bukanlah itu organ gitu loh itu hati dimana sih posisi bro yang namanya hati itu itu bisa kepikiran juga namanya hati kita gimana oh sehatnya lebih kiram itu kacau ini otaknya nih saya nanti gimana ya kalau pikiran kita itu posisi hatimu itu dan posisi hatimu ada dimana dalam dirimu Hai gimana posisi hati kamu itu di dalam dirimu dimana ini di dalam dirilah dalam diri berarti ada Yesus di situ gimana berarti ada Yesus di dalam hatimu saya selalu saya selalu percaya Tuhan selalu beserta-beserta lama saya kamu ngomong loh Yesus Allah di dalam hatimu sedangkan hatimu di dalam rongga dadamu artinya ada Yesus dalam rongga dadamu mau mau dong nggak ada mau dimanapun posisi aku nggak ngerti aku nggak lihat gitu loh tapi tadi kamu ngomong begitu sedangkan menurut tadi pada Sugi jangankan dalam hatimu dunianya nggak sanggup menampungnya kok hatimu kok lebar banget sih iya mau bercut itu hatimu nanti tuh nanti kau mati kalau itu meleduk hatimu Pengar bang Tuhan itu jangan dulu nganggap itu sempit gitu yang berlaku itu perlu ini dikenjelaskan gitu jadi tuh itu mau jadi kecil juga mau jadi mau jadi sebesar 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 berarti gak maha besar dong kalau Tuhan jadi maha kecil mana mungkin maha besar jadi maha kecil ini tuh kan itu maha kuasa juga tidak maha kuasa ini acara Namsa Naibaho ini kalau Tuhan itu seharusnya kan absolut yang tidak relatif kalau Tuhan kadang besar kadang kecil itu namanya relatif tidak absolut kalau begitu padahal Tuhan harus absolut kalau itu pasal kekuasaan sama bentuk fisik kok sama ya kalau bilang maha besar itu kekuasaannya kok kira orang itu besar juga gitu ya tentu makanya tadi ayatnya saya bilang apa di dalam dua taware enam ini berbicara tentang fisik ya bahkan langit yang mengatasi segala langit tidak sanggup untuk menampungnya ini bukan hanya berbicara tentang besarnya kekuasaan tapi besar wujudnya gitu loh itu menurut-menurut-menurut sampeyan itu bukan menurut saya menurut kitab anda bahkan langit yang mengatasi segala langit tidak sanggup menampungnya berapa disitu yang dipahami itu itu menurut-menurut menurut-menurut sampein silahkan dia berbicara menurut saya menurut kitabmu ya kalau menurut-menurut kitab pun ya silahkan gitu itu luar tawar itu kitabnya siapa gimana luar tawar itu kitabnya siapa penyanyian lama itu nah iya bukan kitabmu nah iya kalau kitamu kenapa kamu nggak percaya disitu dikatakan langit yang mengatasi segala langit tidak sanggup menampungnya jadi ini Jepri ini Kristen enggak ya Jepri ya Iya bantuin biar bantuin si Doni nih dia sekarang gini sekarang saya inginkan apa-apa juga halo iya agak kencang suaranya lah jadi kalau Nibilado selalu itu menghabiskan aku ikut semuanya besar nih bentar 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 tangkali silahkan dan Bang Jepri silahkan lo ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh woi assalamualaikum salam muslim ya bang enggak aku tuh pengen ngomong aja gini kan ke kamera disini kan mau cari ilmu tolonglah misalnya apalagi ini Ustadz-Ustadz yang Masya Allah luar biasa kalau kayak gini nih kayaknya nggak ada faydahnya Ustadz kita orang kan disini mencari ilmu cari lah ya kayak nurunin level gitu nah jadi ilmu kita orang pun nggak ada gitu untuk mendengarkan hampir tadi saya pengen ngomong ini istri bagi Ustadz Oh abang Islam bukan sih saya tanya Islam dari kecil ha ha enggak usah tahu masalah sombong Islam 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 dari kecil yang pertama sombong itu yang masuk paling pintar lah ya merujuk di diskusi aja nggak usah-usah bapak free kalau yang model-model begini sayang kualitasnya guru-guru kita nanti jadi turun level gitu dia mewakili teman-teman dibawah cari orang yang ya carilah orang yang bisa berdiskusi sehingga kita kita tidak bukan kita maaf guru-guru saya tidak turun levelnya gitu ini mewakili yang dibawah juga standby ya tapi permasalahannya Bang Jeffrey kalau Kristen sedikit saja memakai akalnya Insya Allah udah pada mu'allaf saya pun rindu berdiskusi dengan Kristen Kristen yang cerdas sudah hilang ternyata Insya Allah udah pada mu'allaf kalau udah menggunakan akalnya iya ini ada yang pincangnya sedikit nih ada pincangnya gitu dinaikin disini kalau yang bagus ini naikin nanti turunnya dibilang menghujatkan begitu terus di sini makanya memang Jumat juga kalau ketemu yang berat ya suruh-suruhnya sama dia tapi kalau yang ecek-ecek emang ya itulah udah Donny jangan mewek Donny diam dulu Donny selamat malam eh pagi 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 ini jadi kalau saya jangan pernah langsung merendahkan mempreming orang lain tuh seolah-olah kita yang paling tinggal ya sudah Pak Donny itu bukan kepada Donny iya jangan GR orang saya lagi nyindir Mas Agung Mas Donnynya GR hahaha jadi kalau saya itu ya silahkan lah orang mau mikir gimana ngomong-ngomong saya saya juga pernah maksain Bang Handi harus berpikir dengan saya Bang juga berpikir dengan saya enggak lah orang betul-betul mantap-mantap ya Bang Guru materi yang yang agak sulit gitu buat Bang Jumat biar itu semangat oh enggak ada ngomong-ngomong gitu loh silahkan eh silahkan ayo oke apa ya silahkan saya banget gitu hati-hati ada saya bro admin jangan macam-macam nah ini ada bibel berjalan masalahnya bisa bisa segi penyantai dulu terus ada gurumu itu Profesor dokter handi hati-hati-hati-hati-hati itu dia banget akhirnya loh indah tahta dulu dihati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati Ustaz udah nanggung akan antara nanti jam tiga sampai pada subuh nanggung ini nanti malah lolos ketiduran iya 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 lanjut wawah itu bro bro ibu mengambil siapa yang ini bisa ini kan ada juga begini ya di al-al-alimbran ya mengatakan yang terkemuka di dunia dan di akhirnya iya itu gimana terkemuka itu berarti kan dia hebat oh bukan begitu jadi begini bro ini saya jelaskannya sebenarnya semua nabi itu terkemuka seperti Musa juga disebut wajian nah kenapa Yesus ini disebut wajian di dunia wal-akhir oh terpandang menjadi pusat perhatian baik di dunia dan di akhirat karena selama 2000 tahun ini Yesus masih menjadi perbincangan nabi Isa masih jadi perbincangan karena hanya ada satu nabi yang dituhankan yaitu Isa atau Yesus makanya dia terpandang dia menjadi pusat perhatian di akhirat dia juga menjadi pusat perhatian kenapa karena di akhirat hanya ada satu nabi yang akan dihakimi oleh Tuhan dan ditanyai oleh Allah s.w.t Hai Isa pernahkah kamu mengajarkan mengatakan kepada manusia bahwa kamu dan ibumu adalah Allah dijawab oleh Isa mahasuci engkau ya Allah aku tidak berhak mengatakan apa yang bukan hakku nah itulah kenapa bisa terpandang di dunia maupun di akhirat ayatnya pernah mengatakan mahasuci kalau macam itu ayatnya mana buka ada di dalam Al-Quran benar ya 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 bentar 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 jadi gini pak ya yang namanya bukti menjadi pusat perhatian nah ini 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 bentar ini 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 ketemu ayatnya di dalam Al-Quran ini ya surah Al-Ma'idah ayat 116 dan 117 dan ingatlah ketika Allah berfirman Hei Isa Putra Maryam adakah kamu mengatakan kepada manusia jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah Isa menjawab mahasuci engkau tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku mengatakannya jika aku pernah mengatakan maka tentulah engkau ya mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau sungguh sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara-perkara yang gaib ada dong ya ya selesai ini aku yang enggak 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 ini ke bapak tadi itu adalah gua bilang itu tertomuka itu bahasanya jadi pusat perhatian itu salah ya memang itu bahasa Arab begitu wajiban itu bisa berarti menjadi pusat perhatian bisa berarti tertandang coba tanya Ustaz Tata ini Ustaz Tata bener nggak tat yang saya jelaskan tat yang namanya tertomuka itu adalah yang paling yang paling itu kita kembali kepada bahasa Arabnya bos wajiban itu eh kalau yang namanya pusat perhatian itu kayak bahasanya ke Indonesia kayak Rapi Ahmad itu terkenal pusat perhatian ini bahasa Arab yang kita bahas yang kita bahas bahasa Arab wajiban itu bisa berarti terpandang bisa berarti menjadi pusat perhatian Ustaz Tata ini ahli bahasa Arab mengatakan tata-tata bangun 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 aja dulu kalau Ustaz ini Ustaz unggul tata-tata bangun tat ketiduran dia malah ketiduran ya jadi bahasa Arab itu seperti itu bos tidak mengandung satu makna dia ya bahkan begini nih saya kasih tahu salah satu contoh begini kata siher ya sama-sama hurufnya sama bunyinya sama bisa berarti waktu sahur bisa berarti tukan sihir itu bahasa Arab seperti itu gitu loh jadi biasa lah ya berarti biasa ya itunya bahasa Arab itu berarti susah dong kita ngomong gini ya bisa ngomong gini arti yang banyak bermacam-macam nah kayak gini gimana itu makanya dilihat kontek makanya dilihat konteknya ini yang dibicarakan ini soal apa nah ternyata kalau kita lihat kasus ya yang terjadi pada Isa itu artinya dia ini menjadi pusat perhatian terpandang ya terpandang menjadi pusat perhatian dia gitu loh ya pusat perhatian itu apa pak sama terpandang ini apa dasarnya apa pak kenapa bisa menyimpulkan itu dasarnya apa loh dasarnya itu tadi saya jelaskan bahwa Yesus ini 2000 tahun ini menjadi pusat perhatian menjadi terpandang dia kenapa dia terpandang karena dibincangkan selama 2000 tahun ini dia akhirnya juga menjadi terpandang kenapa karena Yesus ini nanti akan ditanyai oleh Allah apakah kamu pernah mengajarkan kepada manusia bahwa kamu adalah Tuhan jelas toh yang sekarang yang jadi pratenak yang jadi dinaku itu juga kenapa bukan Nabi Muhammad aja dibuat karena Nabi Muhammad gak pernah dituhankan kenapa peraturan Tuhan kan maksudnya kan harusnya dia linker kemuka gitu loh linker kemuka bukan maka yang lain waduh orang ini gak agak paham penjelasan saya ya terkemuka terpandang menjadi pusat perhatian ini ada kasus yang menyebabkan dia itu seperti itu kasusnya apa Nabi Isa dituhankan Nabi Muhammad urusannya sudah selesai itu buru Azmin aja denger jelas buru Azmin jelas gak buru Azmin gini 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 yang 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 itu jadi jadi rujukan itu tak aneh menurut saya gak ada hubungannya itu gak ada hubungannya gak ada hubungannya ayahnya jelas saya tunjukkan dalil di dalam alam Aida ayah 116 ya kan di akhirat pun dia akan ditanyain nanti kok gak ada kok gak jelas apanya jadi karetanya itu jadi terkemuka di akhirat gitu iya iya betul saya seberu Azmin ngomong dulu nih ya gantin lah maksudnya cuman ditanyain gitu aja jadi terkemuka gak masuk akal pak waduh waduh terkemuka terpandang menjadi pusat perhatian itu maksudnya terkemuka itu itu bicara dunia iya berarti bang Duni mau mengatakan berdasarkan ayat Al Quran Ya iya disitu dianggap berkuasa di dunia dan era berarti Pak Duni kitabnya Al Quran apa Alkitab nih Mampul Maksudnya sebagai Christian kita juga harus konsisten Jangan sampai kita dianggap lingpelah, kalau memang kita kristen ya pakai Alkitab aja, jangan ilmunya fusion Jadi penjelasan Pak Suki sudah betul itu, nggak bisa dibantah lagi, karena Pak Suki memang yang punya kitabnya Ya tapi masih susah disusah dicerna buat saya, yang namanya akhirnya sama orang-orang yang Islam juga sudah mencernal hitab ramah aja, udah nggak usah di ini Mending pakai Alkitab aja gitu loh, jangan dipaksakan Gini, untuk mudah mencernanya, yang pertama, saya tidak bisa mengkritik William Shakespeare, misalnya beliau masih hidup ya Ahli sastra dan pujangga Inggris, sementara bahasa Inggris saya cuma belajar di SD dan SMP Lalu saya mengkritik pujangga Inggris, itu salah Saya harus patuh kepada orang yang berbahasa ibunya bahasa Inggris, ketika dijelaskan saya diam gitu loh Nah, umat Islam kan belajar tentang Al-Quran, itu yang pertama Lalu yang kedua, apapun pemaksaannya, konsep ketuhanan Islam itu, satu yang tiada duanya Jadi tidak ada celah dan ruang untuk Yesus dijadikan Tuhan atau setara dengan Tuhan Dan gitu konsep mudahnya itu, stand by Iya, iya, iya Tapi gitu Suratnya itu siapa bu, ini Deketin bang lagi ke Ya ini, Quran Surah Maryam ayat 36 Yang dimana di segini, Isa berkata Dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu Maka sembah hadiah, ini adalah jalan yang lurus Ya, jadi ayat yang kau bawakan tadi itu Itu sudah dibantah oleh ini gitu Seolah-olah kalau narasimu seperti itu Itu seolah-olah Al-Quran itu kontradiksi Makanya kita itu tidak ada seperti itu Mengatakan Yesus di Tuhan Dengan mengatakan terkemuka gitu Dia mungkin terkemuka di antara umat-umat yang lain gitu Di antara manusia Nah itu, seperti itu Nah, Anda mau lihat juga enggak? Ini ada, tunggu bang ya Satu data lagi nih Bersiak tunjukkan ya Suruh, ayat 64 Buah Robi Warobukum Babuduh Hada Siroti Mustaqin Itu Yesus ngomong itu Isa ngomong disitu itu Sembah lah Allah Tuhanku dan Tuhanmu Ya Ini adalah jualan yang lurus Inna Allah Buah Robi Warobukum Babuduh Hada Siroti Mustaqin Jadi enggak ada celah Al-Quran itu jicik dengan ketuaianan Nabi Isa Ini satu lagi Nah ini Coba perhatikan ya Di sini dikatakan nih Ya Dan ingatlah ketika Allah berfirman Wahai Isa Putra Maryam Engkau kah yang mengatakan kepada orang-orang Nah ini Allah bertanya nih kepada Nabi Isa ya Dan ingatlah kita Allah berfirman Wahai Isa Putra Maryam Engkau kah yang mengatakan kepada orang Jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah Maka Isa menjawab Maha Suci Engkau Tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku Jika aku pernah mengatakannya tentulah engkau telah mengetahuinya Engkau Ya Tunggu Engkau telah mengetahuinya Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu Sungguh engkau lah yang maha mengetahui segala yang gaib Jadi disini tuh Allah bertanya Ya ingin apa namanya Ya ingin menunjukkan kepada manusia sekarang yang mengatakan Yesus itu Tuhan Dan disini ditegaskan oleh Yesus Saya tidak pernah mengaku diri saya Tuhan Engkau pernah Ya boleh dicek Quran Surah Al-Ma'idah ayat 116 Ya itu tadi sudah saya bacakan itu Tidak ada dibantah sendiri oleh Yesus Sudah saya bacakan itu tadi Nanti kalau kita pelajari terjemahannya dibilang Ah terjemahan itu kamu gak bisa bahas harap Kamu jangan sosok gini segala macem Kan begitu biasanya Nah sekarang saya yang pertanyaan saya kebawa Pak Cuma Apalagi kayak Bang Ju sama Bang Handi Dia sering pakai ayat itu Terjemahan juga Seharusnya gak bisa itu Kalau memang ini rasanya teks bahasa Ibran ini dibacain Kan gitu ya Jadi jangan sekali-sekali baca terjemahan gitu Kita disertakan bahasa aslinya Kalau kita disuruh pakai bahasa aslinya Emang disertakan bahasa aslinya Anda bisa menunjukkan teks bahasa aslin kitabmu Masalah terkemuka tadi kan katanya kan ke bahasa Arab tuh Ya kan Jadi sekarang ini kan terus pengetahuan kita Ada bahasa aslinya yang namanya terkemuka itu adalah teratas ya Kita namanya terkemuka terbuka terbuka Bukan 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 Anda cacat berpikir ini anda ini Cacat berpikir itu Ini ya Bapak sendiri Itu yang saya pertanyakan gitu loh Gini loh saudaraku Donny Ya Seandainya kau engkau pernah SD enggak Ya Di kelas itu Ya kira-kira nih Ada 30 murid Ya Yang paling pintar disitu adalah yang paling terkemuka gitu loh Yang paling unggul Jadi Yesus ini paling terkemuka Ya Di zaman itu Itu saya setuju Tapi kalau tadi Pak Yang saya lagi ngomong tadi itu bahasanya Dibilang terkemuka itu adalah Perhatian Nah itu betul juga Karena gini loh Tafsir di dalam hal kurang itu Para ulama itu memiliki tafsir masing-masing gitu loh Dan yang paling penting Tafsir itu tidak terkeluar dari konteks Makanya tinggal kita Mau pakai tafsir yang mana gitu Tidak ada masalah dengan tafsir yang dibawakan oleh Ustaz Sugih itu Itu betul Itu adalah salah satu Tafsir ulama juga Betul seperti itu Bukan semua orang bisa menafsirkan oleh gini Semua maunya Bukan semua maunya Makanya saya bilang Tafsir itu harus sesuai konteks Ada ilmunya untuk bisa menafsir di Quran itu Harus tahu Nabi Usorob Harus tahu Balago Bukan semau maunya Ada ini Nggak ngerti apa-apa kok Mengambil kesimpulan Gimana sih Anda mengatakan tafsir semau maunya Padahal untuk bisa menafsir Al-Quran itu Banyak ilmu yang harus dimiliki Salah satunya Salah satunya lagi apa Seperti contoh Asbabun Nuzul harus ngerti Nggak sembarangan menafsir Itu menurut Bapak Silahkan Menurut saya Semua orang bisa menafsirkan oleh Memang menurut Al-Quran Ilmu Islam begitu Anda bilang semau maunya Padahal ada ilmunya Untuk bisa menafsir itu Bukan semau maunya Bukan menurut Bapak Bukan menurut saya Memang di dalam Islam Seperti itu Tanya nih Tanya-tanya Tanya Islam yang lain Oke Bener boleh enggak Nafsir Al-Quran semau maunya Boleh enggak Ini ya Gak boleh Emangnya Kristen Kristen boleh menafsir Bible semau maunya Iya kan Kalau Islam harus ada patoannya Nah itu Bang Jumat Sering menafsirkan Alkitab Semau maunya silahkan Kita enggak protes Karena di dalam Alkitab Enggak ada patoan ilmu Yang harus dimiliki Saya tanya kepada Anda Untuk bisa menafsir Al-Quran Ilmu apa yang harus dimiliki Coba saya tanya sama Anda Untuk bisa menafsir Bible Ilmu apa yang harus dimiliki Ya kita enggak ada Kita terserah kapsiran Enggak ada kita Apsir-tapsiran Enggak ada Kita terserah kapsiran Kita apa yang disitu Terteraitu yang kita ini Enggak ada 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 Matthew Henry Commentary Tafsir Yerusalem Tafsir Full Life Admin Coba dibenderi kawan Anda Ini bro Admin Malu-maluin Kristen Bro Admin Coba dibenderi Bro Admin Ini Ini Saya ingin pendapat Bro Admin Bener enggak Di dalam Bible Ini enggak ada Takut-takutiran Ini Bro Admin Silahkan Bro Admin Parah banget Jadi gini Iya Masalah Bentar dulu Bang Doni Bang Doni Anda Anda Diam dulu Saya ingin pendapatnya Bro Admin Anda diam dulu Silahkan bro Admin Ya kalau Tafsiran ada Di dalam Misalnya yang paling Gampang Alkitab Sabda itu Ada itu Ling-ling yang Menyertakan Penafsiran Jadi pendapat orang lain Tetapi kalau Kita mau berdiri Kita mau berdiri di Tafsir yang mana Misalkan Saya Kristen Saya ikut Bapak gereja Berarti dalam Menjelaskan Atau memberi Pengertian kepada Alkitab Saya patuh terhadap Pengertian yang Sudah ditetapkan Misalkan Orang yang sering bilang Dalam Kurungan Atau Doktrin Trinitas Maka penjelasan-penjelasannya Tidak boleh lepas Dari situ Dengar tuh Ada orang lain Yang menafsir Di luar Trinitas Ya boleh aja Silahkan Tinggal kita mau pakai Yang mana Tapi Ini baru bener Ini Bener nih Salah salam Karena Katolik sih Gurundasugi Katolik itu kan Lebih tertib Keilmuannya Wawasannya Kitab-kitabnya Mereka Sistematisnya Juga Mulai dari Paus Yang usah Trinal Turun ke Roma Turun ke umat Mereka tertib Nggak seperti Doni nih Bisa ngarang Geda Brul Sendirian Dengar makanya Bapak kan menyimpulkan Sendirian Jadi Kak di Kalau sepengetahuan saya Kita tuh Nggak ada yang namanya Ilmu Tapsir Tapsir ini Tapsir ini Nggak ada Mana ada kita Pintap-tapsir Nggak ada ya Mana ada Kalau Bible Tidak boleh ditafsir Ya berbahaya bro Tuhanmu nanti Pinjem pisau cukur Di dalam Yesaya Ya di dalam Yesaya 7 ayat 21 Dengan Pesok cukur Pada suatu hari Dengan besok cukur Yang dipinjamnya Dari seberang sungi Efrat Yakni Raja Asur Tuhan memangkas rambut Dan bulu paha Bahkan besok cukur Itu melenyapkan Janggutnya juga Berarti Tuhanmu Berjanggut Berbulu pahanya Punya rambut Pinjam besok cukur Nggak boleh ditapsir Loh Gitu Ya silah Parah kalau Nggak boleh ditapsir bro Terserah 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 Nah ini Semau-maunya Padahal di dalam Amsal 3 ayat 5 Dikatakan Percayalah kamu kepada Tuhan Dengan segenap hatimu Dan janganlah kamu Bersandar atas Pengertianmu sendiri Anda bersandar atas Pengertianmu sendiri Padahal di dalam Amsal Dilarang Gimana sih Dengar makanya Gue bilang Ya kalau terserah Bersandar menapsirkan Gimana Terserah saya Maksa Terserah Nah itu Anda sedang Melanggar Kitab Anda Di dalam Kitab Anda Dilarang Bersandar Atas pengertian Sendiri Amsal 3 Ayat 5 Mempelajari Ya parah Kalau beragama Sudah tidak patut Terhadap kitabnya Ya sudah parah 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 Apa yang Memaksa Saya gitu Maksa Saya begini pak Bukan memaksa Saya hanya Menunjukkan Apa yang ada Di dalam Kitab Anda Di dalam Kitab Anda Dilarang Bersandar Atas pengertian Sendiri Anda ngotot Berarti Anda Sedang melanggar Kitabmu Gitu loh Dengar Ya Kalau Kita juga Kalau dengar Kutbah juga Ya disana itu Hanya Menjelaskan Tapi gak ada disana Ditapsir Ketapsirkan Ini Tapsiran ini Tapsiran Tapsiran Contoh lah Tapsirannya Di Tau sini Dengarkan Dengarkan Di dalam Islam Itu Gini Dengarkan Jadi Dengar Dari Ibnu Abbas Rasulullah Sallallahu Bersabda Berhati-hatilah Dalam Berbicara Tentang Aku Kecuali Jika Kalian Mengetahuinya Barang Siapa Sengaja Berdusta Tentang Aku Maka Tempat Nya Adalah Neraka Dan Barang Siapa Menafsirkan Al-Quran Dengan Akalnya Maka Tempat Adalah Neraka Hadis Surat Termiji Jadi Disini Kita Tidak Boleh Sembarangan Gitu Ada Sarat Untuk Boleh Menafsirkan Ayat Suci Al-Quran Jadi Kita Tidak Boleh Sembarangan Kita Harus Ada Ilmunya Kita Untuk Menafsirkan Al-Quran Jadi Gini Jadi Anda Faham Ada Tafsiran Tapi Tidak Semua Orang Boleh Menafsirkan Al-Quran Itu Tafsiran Si Termiji Apa Si Apa Si Tukimin Apa Si Apa Lenggar Itu Kitanya Aduh Anda Tidak Tau Ya Ada Namanya Penafsiran Yerusalem Ya Ada Tafsiran Seperti Itu Mathew Henry Commentary Commentary Ada Juga Full Life Nggak Kenal Ini Kasihan Dunia Sebenarnya Mempermalukan Kekristenan Coba Yang Elegant Kayak Mas Agung Elegant Jangan Menghina Kekristen Lagi Ini Coba Kita Bayangkan Ini Ayat Yang Mengatakan Yesus Itu Adalah Domba Itu Kalau Nggak Ditafsirkan Berarti Yesus Itu Adalah Domba Gitu Makanya Saudara Kristi Mengatakan Itu Perumpamaan Yang Mengatakan Itu Perumpamaan Itu Adalah Tafsiran Iya Paham Nggak Doni Tapi Sekarang Saya Tanya Sama Anda Ada Namanya Matthew Henry Komantari Ada Tafsir Yerusalem Anda Kurang Jauh Sosok Orang Penafsir Terkenal Alkit Apa Kekristen Kekristenan Tafsir 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 Paham Tafsir 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 ada yang rata-ratanya sekian ada yang cara nangkapnya cepat ada yang lambat ada yang ngomong kenapa Doni kenapa ada ini begini Bang Bang logika begini Kenapa Doni itu nggak ngerti soal itu karena dia nggak pernah sekolah nggak pernah sekolah teologi makanya nggak ngerti ada tafsir Hendrik komentari ada tafsir Yerusalem nggak ngerti karena nggak pernah sekolah teologi iya nggak ngerti dia Aduh kita walaupun nggak pernah sekolah teologi kita belajar membaca gitu loh jadi ketika kita debat tidak memalukan nah kalau modelnya kayak Doni cuma bikin malu Kristen itu sih yang malu itu Aduh ini orang kok kaya gini kun debat sebenarnya hehehe kalau kalau apa namanya kalau nggak diliputi dengan kebencian ya Kristen ke Islam Ya begitu dia gak punya otak lagi pemikirannya ngeblank gitu apalagi dia itu gak paham apa namanya taksiran dan ayat-ayat Al-Quran tidak paham, makanya dia seperti itu kalau kita harus gimana gitu gak usah terlalu dilayanin orang-orang kayak gitu tuh, percuma iya itu aja ya karena apa kalau kita terus terus berdebat sama dia dia gak, kita gak ada percuma, dia gak masuk ke otak dia itu udah ditutupi sama apa namanya, sifat-sifat yang gak suka sama Islam itu jadi gini bang, jadi jangan ketika kita berdebat jangan kita tunjukkan kepada lawan kita yang jadi tujuan kita adalah netizen di bawah begitu ditutupi dewa molok itu bang lanjut alhamdulillah eh bang itu bang itu siapa apa siapa nih bang Agung tanya tuh bang Jumat yang susah-susah dikit gitu loh biar dekat bukan Agung ini Bro Admin ayo Bro Admin Bro Agung Pak Suki gimana saya sekarang sudah duana tur ini duana tur ayo-ayo ayo setengah jam lagi nih setengah jam lagi iya 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 apa ya di luar di luar seputar Alkitab ya di luar seputar Alkitab ya gini Pak Suki sebenarnya antara Kristen dengan Islam ini maksud saya maksudnya dalam hal ajaran ini satu jalur apa maksudnya kita bersumber di jalur yang sama atau tidak berkaitan atau tidak begitu loh ya kalau saya disuruh jawab secara jujur ya tidak tidak satu jalur karena dalam pandangan saya Kristen ini bukan termasuk agama Samawi kalau agama Samawi itu antara ajaran ajarannya itu nyambung gitu loh contoh ya para nabi tidak pernah mengajarkan Tuhan itu Trinitas cek dimana saja silahkan baik Musa Daud Salomo adakah mereka mengajarkan Trinitas mereka semua mengajarkan Tauhid nah Islam juga mengajarkan Tauhid kalau yang dikatakan meluruskan gitu sebenarnya benar gak tepat gak kira-kira dengan kata Islam meluruskan ajaran Kristen gitu kira-kira tepat gak dalam arti ingin mengembalikan Kristen kepada ajaran yang sebenarnya benar mengembalikan kepada ajaran Yesus itu tadi itu benar tapi kalau dikatakan antara Islam Kristen ya Gudi benar ya karena apa kira-kira ya karena Kristen ini sudah melenceng dari ajaran para nabi makanya perlu diluruskan kembali mungkin-mungkin saya berkuat ya saya berkuat argumennya jadi agak-agak hampir semua ya ya semua muslim ini kan harus menolak penyalipan Yesus berdasarkan Al-Quran betul ya dan kita semua orang Kristen memang ya belum atau tidak menerima kenabian Muhammad berdasarkan Al-Quran makanya tadi saya bertanya atas dasar apa kemudian Pak Suki percaya bahwa Islam ini meluruskan Kristen meluruskan agama Kristen yang salah mungkin kita dianggap melenceng padahal sudah jelas secara secara sumber iman bahwasannya muslim harus menolak penyalipan Kristus atau Yesus sedangkan orang Kristen tidak menerima Nabi Muhammad sebagai nabi berdasarkan Al-Quran buka Al-Majidah ayat 72 bang Al-Majidah ayat 72 ya jadi gini ya kenapa Islam ini menolak atas penyalipan Yesus ya karena di dalam Al-Quran sendiri menjelaskan bahwa peristiwa penyalipan itu ada ya kan cuma Yesus ini tidak disalip gitu loh apa buktinya di dalam Al-Quran dikatakan mereka yang mau menyalip Yesus itu ragu-ragu nah ternyata setelah saya baca Alkitab berdasarkan Yohanes 18 anda baca dari ayat 3 dan seterusnya disitu orang-orang yang mau menangkap Yesus itu tidak mengerti kalau mau yang ditangkap itu Yesus padahal disitu ada Bernabas ada Bernabas ada Judas yang berkhianat kepada Yesus tapi kenapa Yudha sendiri tidak tahu kalau yang dihadapannya itu Yesus sehingga Yesus bertanya kepada mereka siapa yang kamu cari seharusnya kan jawabannya kamu tapi apa jawaban mereka Yesus dari Nazaret dijawab oleh Yesus akulah dia ini membuktikan bahwa orang-orang yang mau menangkap Yesus itu tidak tahu kalau yang dihadapannya itu adalah Yesus bahkan Yudha sendiri juga tidak tahu padahal Yudha ada disitu berarti mereka mengalami keragu-raguan benar yang dikatakan Al-Quran itu hanya zone hanya zone saja kan begitu dikatakan disitu wakaulihim inna katal nalmasyikha isa benu mariam wakaulah masih ayatnya bupas ya coba ayatnya itu wakaulihim inna kotal nalmasyikha isa benu mariam ayat berapa ayat 72 ya ya Quran surah al-maidah ayat 72 saya agak lupa ayatnya bentar al-maidah al-maidah 72 kalau ini yang tentang yang mengatakan isa adalah Allah itu oh iya enggak yang tentang penyaliban oh yang penyaliban itu di al-maidah itu bentar wakaulihim inna kotal nalmasyikha isa benu mariam wama kotaluhu wama solabuhu walakin subiyalahum wainaladina tolak fi tolak fihim lafi sakin minhum malahu biji min il ila tiba adzon wama kotaluhu yakinah ya jadi hanya adzon saja disitu hanya prasangka saja mereka sebenarnya ragu-ragu siapa yang disalibnya itu nah ternyata di dalam yohannes 18 mereka ragu-ragu bahkan mereka tidak mengenali yesus begitu beradmin itu satu yang kedua orang kristen menyangkal nabi muhammad atas berdasarkan alkitab nah ini yang saya perlu tanya sama anda atas dasar apa anda menolak nabi muhammad berdasar alkitab ayat mana yang memperkuat anda untuk menolak nabi muhammad nah ini yang saya belum apa ya oke Pak Suki tadi kan yang saya sampaikan semua muslim berdasarkan al-quran menolak penyaliban Yesus artinya benar-benar Yesus yang disalib ini ditolak sesuai dengan al-quran dan semua kristen menolak nabi muhammad berdasarkan alkitab karena alkitab dengan tegas mengatakan Yesus benar-benar disalib dan wafat makanya saya bertanya dari dua ini atas dasar apa kemudian muslim yakin meluruskan pandangan atau pengertian alkitab mengenai yang disalib ini boleh sedikit nambahin gak gurunda sugi iya silahkan silahkan iya al-quran itu sebagai batu uji dan pengkoreksi dari kitab-kitab yang terdahulu singkat saja semua nabi-nabi yang di dalam perjanjian baru itu satu benang merah menyampaikan ketauhidan makanya berbelok ketika muncul kristen di antioquia yesus tidak satu pun mengajarkan tentang trinitas jadi ketika al-quran meluruskan gampangnya cerita tidak mungkin seorang nabi menghamili istri tetangga seorang nabi tidur dengan dua putri kandungnya dan seterusnya dan seterusnya Allah itu tidak tutup mata lalu lempar dadu ketika memilih siapa utusan-utusannya itu pelurusannya dan yang paling besar diluruskan memang tentang kekristenan sampai-sampai yesus ditanyakan langsung apakah engkau pernah mengajarkan kepada orang di bumi ada Tuhan selain aku itu ada yang tidak mengerti wah al-quran salah trinitas itu bukan ala bapak yesus dan maria ternyata terbukti dalam sejarah ada kolidiarism trinitas saat itu bukan roh kudus tapi bunda maria kemudian di surat yang lain dikatakan bahwa satu bagian dari yang tiga mana buktinya ternyata ternyata kan kita kenal sekarang Yohanin koma makanya siapapun yang bertarung kalau sudah trinitas agak kelabakan ketika dibilang tidak ada dalilnya trinitas di dalam bible yang kita ketahui Yohanin koma satu Yohanes lima nomor tujuh itu dari catatan pinggir catatan pinggir ini menjadi keimanan dan betapa banyak footnote di Alkitab Sabda ayat ini tidak asli ayat ini tidak asli kalau tadi Mas Agung bilang bahwa orang Islam tidak percaya penyaliban karena ada di Al-Quran kami pun tidak bisa mempercayai kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Wai'u Salam berdasarkan kitab kami kitab Mas Agung maksudnya apakah kitab itu bisa dipertanggungjawabkan berupa firman Tuhan itu saya kira tambahannya Guru Nda Sugisten Pak ya jadi gini seperti yang saya katakan tadi dalam Al-Quran sangat jelas dikatakan dan kami hukum 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 karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa Putra Mariam Rasulullah padahal mereka tidak membunuh dan tidak pula menyalibnya tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keragu-raguan tentang yang dibunuh itu mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu melainkan mengikuti prasangkaan belaka jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya jadi orang-orang yang menyalib Yesus ini tidak yakin bahwa dia benar-benar menyalib Yesus fakta yang saya tunjukkan berdasarkan Yohanes 18 disitu ketika orang-orang itu datang tidak menangkap Yesus terjadi disitu percakapan bertanya Yesus sampai dua kali kalau tidak tiga kali itu siapa yang kamu cari akulah dia mereka jatuh lalu ditanya lagi siapa yang kamu cari Yesus dari Nazaret bukankah sudah aku katakan akulah dia nah ternyata orang-orang yang menangkap Yesus ini tidak tahu Yesus itu seperti apa sih padahal Judas ada disitu berarti Judas pun dalam keadaan kebingungan disitu itu satu yang kedua ya kan kalau saya meneliti tentang penyalipan yang artinya menyalip itu adalah menghukum mati seseorang pada tiang dengan cara digantung maupun dipaku ya kan itu harus sampai mati dan orang yang disalip itu akan mati paling cepat itu ya paling cepat itu tiga hari lah Yesus dalam waktu tiga jam kok mati makanya Pilatus heran Yesus cepat mati Pilatus heran karena orang yang disalip dua orang di sebelah kanan dan kirinya belum mati kok Yesus cepat mati ini terjadi apa namanya keanehan disitu ya bagaimana mungkin orang disalip dalam waktu tiga jam sudah mati sementara orang yang dua orang disampingnya itu tidak mati artinya disitu Yesus itu tidak benar-benar disalip kalau Yesus benar-benar disalip maka ada nubuat Yesus yang tidak dipenuhi seperti contoh di dalam Matius 12 ayat 39 dimana Yesus disitu akan mengalami tanda Yunus angkatan yang jahat dan tidak setia ini meminta satu tanda tanda tidak akan diberikan selain tanda Nabi Yunus yang tinggal di dalam perut ikan selama tiga hari dan tiga malam demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi selama tiga hari dan tiga malam nah apa tanda Yunus tanda Yunus hidup di dalam perut ikan anda baca di dalam Yunus 2 ayat 4 dimana Yunus disitu berdoa dia tidak mati kalau mati tidak ada tanda di dalam perut ikan nah sementara menurut Kristen Yesus mati apa ajaibnya orang mati di dalam kubur tiga hari tiga malam dia akan mengalami keajaiban ada tanda kalau Yesus itu tidak mati di dalam kubur itu baru ajaib tapi kalau di dalam kubur mati apa ajaibnya berarti dia tidak mengalami tanda Yunus kalau dia mati itu satu yang kedua menurut Yesus orang yang dibangkitkan dari kematian itu akan seperti roh akan seperti malaikat anda baca di dalam lukas 20 ayat 36 tapi faktanya ketika Yesus yang katanya bangkit menemui para murid di dalam luka 24 ayat 36 dan seterusnya Yesus bangkit tidak berupa roh tapi dengan tulang dan daging ketika para murid berkumpul Yesus datang disitu salom semoga kamu sejahtera para murid ngeri menyangka Yesus itu hantu lalu Yesus bertanya ada apa dengan kamu ini aku sendiri lihatlah rabalah ya karena bagi roh tidak memiliki daging dan tulang seperti yang ada pada diriku Yesus tidak bangkit kalau dia bangkit harus berupa roh tapi dia datang lengkap dengan jasad dan tulangnya untuk membuktikan bahwa dia itu bukan roh Yesus berkata kepada muridnya adakah kau makanan lalu para murid memberikan ikan goreng lalu Yesus memakannya di hadapan mereka bagaimana mungkin roh itu makan kalau dia itu bangkit dia makan karena masih lengkap dengan jasad dan tulangnya bro admin iya 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 Pak Suki sedikit nambahin bro admin ya sedikit nambahin jadi gini yang pertama ya ini saya akan kasihkan kenapa Islam itu ingin meluruskan kembali yang pertama itu konsep ketuhanannya yang dimana di dalam kekristenan itu ada konsep krinitas maka Al-Quran mengeluarkan ayat yang yang katakanlah wahai Muhammad sesungguhnya Allah itu Esa dan di dalam Baibal tidak ada satu ayat pun yang menegaskan bahasanya Yesus itu adalah Tuhan tetapi di Al-Quran ya Quran surah ayat 14 ya sungguh aku ini adalah Allah tidak ada Tuhan selain aku maka sembahlah aku kata Allah ya dan ingat dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku nah terus dimana di penyalipan ini juga ini yang sudah dibacakan Ustaz Sugi tadi Quran surah Nisa 157 kalau tidak salah di situ Al-Quran memberikan pembelaan lagi nah dimana saudara kita Kristen meyakini Yesus itu mati di tiang salib tetapi Al-Quran memberikan pembelaan mana mungkin seorang Rasul utusan Allah itu dihinakan dengan mati di tiang salib terus ini satu lagi ya bang ya dimana ya yang selalu jadi rujukan saudara Kristen ini tentang Yohanes 1 ayat 1 itu ya yang dimana dikatakan pada mulanya adalah firman lalu firman itu bersama Allah dan Allah itu adalah firman berarti disini saudara Kristen meyakini bahwasannya Yesus itu adalah Allah itu sendiri nah disini disanggah ya disanggah dalam Al-Quran Al-Quran meluruskan kembali Quran Surah Al-Ma'idah ayat 72 yang artinya sungguh telah kafir orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Mariam padahal Al-Masih sendiri berkata wahai Bani Israel sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan sesungguhnya barang siapa mempersukutukan sesuatu dengan Allah maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya dan tempatnya ialah neraka dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu nah disini Masya Allah luar biasa Al-Quran ini bang gitu dipertegas ini jadi Al-Quran ini memang betul-betul ingin meluruskan kembali pemahaman pemahaman yang sudah keluar gitu kalau analoginya mungkin yang selalu saya sampaikan seperti ini ya apa mungkin order lama mengoreksi order baru sementara order baru itu belum ada contohnya seperti ini apa mungkin ya Pak Jokowi itu mengoreksi kepemimpinan presiden yang akan datang di 2024 sementara presiden itu kita belum tahu siapa hal yang tidak mungkin tetapi saat presiden itu telah berdiri kokoh besok ya sudah bertukar nih apanya presidennya maka sudah kewajiban dia mengoreksi kembali penyimpangan penyimpangan yang ada di pemerintahan ya mungkin ada atur-aturan yang tidak sesuai dengan hukum atau sudah keluar jalur ya contoh-contohnya itu mungkin ungli atau apapalah itu hukum-hukum yang ada di dalam negara ini begitu juga Al-Quran begitu juga Islam ini Islam ini datang adalah yang Rasulullah ini adalah Rasul penutup tidak ada lagi Nabi yang akan Allah utus setelah Rasulullah dan tidak akan pernah lagi yang namanya Allah turunkan kitab setelah Al-Quran maka harus jelas Al-Quran-nya ini harus jelas Rasulnya ini nah disini harus lengkap seperti itu maka inilah kewajiban kita maka dikatakan Islam ini adalah Ramadhan Rahmat bagi seluruh umat jadi jika kami tidak meluruskan kembali jika Islam ini tidak ada meluruskan penyimpangan penyimpangan yang hadapi saudara Kristen maka belum dikatakan Rahmatan Al-Amin nah analogi terakhir temanku seandainya yang Bro Admin ini lagi ada di pinggir jurang dan ada orang lain disitu pas di samping di samping Bro Admin maka apa yang terjadi Bro Admin saat orang ini tadi ya saat orang ini tadi itu tergelincir dan mau masuk ke dalam apa namanya ke dalam jurang ini tadi kira-kira apa yang Bro Admin lakukan apakah diam saja memperhatikan ataukah ada tergerak hati untuk menyelamatkan orang ini pasti jawabannya untuk orang-orang yang berakal sihat pasti dia akan ada ya akan ada niat untuk menyelamatkan orang ini begitulah Islam kita ini enggak 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 diam aja gitu loh kalau memang agama Islam yang benar ya kita udah enak gitu ngapain kita pusing-pusing dengan agama orang kan gitu tetapi tidak Allah SWT berfirman dalam Quran Surah Al-Imburan ayat 110 ya kamu adalah umat terbaik kata Allah yaitu mengajak kepada yang ma'ruf apa itu mengajak kepada yang ma'ruf mengenalkan manusia kepada Allah ya mengenalkan manusia kepada Allah mengajak manusia untuk mengenal Allah mengajak manusia untuk taat kepada Allah ini amal ma'ruf dan ditutup dengan terakhir ialah na'hi munkar jadi mencegah perbuatan kejidan munkar yang dimana sekarang ini orang sudah mengunjuk mengenyukutukan Allah itu sudah perbuatan kejidan munkar kemunkaran gitu loh dimana dikatakan Allah itu sas sudah dibuat konsep seperti ini seperti itu itu adalah satu kemunkaran harus kita cegah seperti itu oke kurang kurang lebih seperti itu bro silahkan disayang sorry sorry interupsi aku mohon pamit dulu ya buat standby di bawah karena kalau di atas ini aku gak bisa dilihat sama teman-temanku yang insya Allah nanti antara jam tiga atau paling tidak pada subuh saya mohon pamit terima kasih banyak host kurindah jemaah bang logika bang admin semuanya ya juga ewan villa di bawah terima kasih banyak bantuannya saya mohon pamit mohon maaf bila ada kata-kata salah atau yang tidak berkenan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum wassalamualaikum ustaz jah cuba mana kabar malam ini assalamualaikum ini siapa alfira ini ada yang mau disampaikan alfira tadi katanya enggak tolong ahmad 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 iya bang iya bang iya pencengin dikit suaranya lemes banget ayo ayo silahkan bentar ya asal lami bang lami gak bicara lama gak kumpul debat itu akun utamanya kemana ada jadi aku stopin dulu bang kena aku apa yuk karena abis air raya aku stop debat gitu kan aku mikir-pikir oh ekonomi ku lagi lemah gitu jadi aku lebih ke arah fokus jualan dulu soalnya kan kalau ekonominya lemah kan repot gitu kecuali kan ekonominya mapan kan mau debat mau siar agama siang malam bebas gitu gak keganggu gitu udah punya istri punya tanggungan anak yatimnya dua makanya fokus jualan gitu yang di rumah apa anak yatim apa yang dimana yang ditaruh dimana anak yatimnya di keluarga ikut keluarga berarti ngurusin anak berapa berarti sekarang belum punya anak oh itu anak yatim yang diurusin berarti dua ini kan ya maaf ya gak apa-apa ya sambil promosi barangkali ada ada yang order gitu aku kan jualan produk minyak urut dayak gitu kalau yang bisa di 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 bang akun sambil promosi itu minyak urut dayak barangkali kan ada ada yang minat kan bisa di cek di tiktok aku bisa order gitu di di tiktok ini ada nomor teleponnya apa itu ya ada itu aja bang yang aku sampein mohon maaf ini jadi kalau ada yang order minyak apa tadi ini kuncinya apa dijelasin dong jadikan biar tahu apa gitu minyak ini bisa di bawakan sakit pinggang encong pagalin itu memperlok besar gitu ya bukan-bukan jangan iya teman-teman ya Maria yang ingin memiliki apa namanya minyak urut dayak ya silahkan di order ke Bang Alfianur Bang Ahmad ini ya banyak manfaatnya ya Bagaimana saat kita ke seleo kita butuh itu juga ya mungkin encoh-encoh atau perut binggang sakit ya gitu banyaklah manfaat daripada itu kurang lebih seperti selanjutnya itu ya Bang Amat ya enggak bang makasih ada nomor teleponnya jadi di bionya ya di bio ya silahkan tuh yang di bawah kalau ada yang mau order tuh makasih ya Bang udah diterimani ngomong-ngomongnya ya jadi enggak enak wakil buat akun agama Oh ya ada banget nanti insyaallah kalaunya udah pulih ekonomi kuat Insyaallah ya pelan-pelan lagi lang ikut-ikut nyimbrung gitu kan ngomongin agama gitu Hai sambil-ikut nyimbrung ngomong-ngomonggol dilanjut khasnya Ustadz ya Zumba tadi sampai mana tuh Bang logika low battery please charge Oh ya itu tadi tentang apa namanya pembelaan-pembelaan Al-Quran terhadap Alkitab ya terhadap itu tadi kepada Yesus atau isya alaihissalam tadi itu silahkan bro admin mau ditanggapi atau apa-apa gitu dilanjutkan Bungjumat ini kita sebenarnya saya naik sini pengen ambil ilmu dari Bang Jumat sebenarnya menyebabkan dia hae 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 haa besok itu lagi on lagi ketiduran yakanya Hai Hiya Ayo ya Oh ya menyima Juru Bang logika yang dicampaikan bangklika luar biasa tinggal kita tunggu Apa yang perlu ditambah kerja Buro admin Senang juga saya Temu Buro admin Iya Pak Saya tanggap sedikit berarti Kan tadi sudah jelasnya Pertanyaan saya berarti atas dasar apa nih Karena Tokohnya dianggap sama atau karena Tuhannya Yang dianggap sama atau karena Apanya Ini kan tadi saya Menyatakan sesuatu yang berbeda Dimana Pernyataan Al-Quran dengan pernyataan Alkitab kan berbeda Nah kenapa Kemudian yang berbeda ini Dari sisi Al-Quran dianggap Meluruskan Alkitab Padahal sudah jelas-jelas berbeda Seperti misalnya Hindu dengan Buddha Kristen dengan Hindu Itu kan sudah berbeda nih kitabnya Bahkan Kristen kan Tidak punya Injil, punya Alkitab Iya Iya makanya pertanyaan saya Atas dasar apa nih Bahwa Islam ini Meluruskan Kristen Oke Pak Insya Allah Saya tanggapi Jadi gini Bro Admin Ya Islam turun itu Itu membenarkan bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu Pernah menurunkan Nabi-Nabi dan Rasul Sebelum Rasulullah S.A.W Dan saya ulang lagi Bahasanya Allah itu Dan Rasulullah juga Ya Diutus ke mukam ini Membenarkan bahasanya Allah itu Pernah menurunkan kitab-kitab Sebelum Al-Quran Nah Dimana sini Masalah konsep ketuhanan Ya Dari zaman Nabi Adam Kepada baginda Rasulullah S.A.W Itu di dalam Islam Sangat jelas Tentang konsep ketauhidan Tentang ketuhanan itu Gitu Nah Jadi kalau Kita ambil Persamaannya Ya Ini adalah satu konsep Kenapa Kita sama Sama menyembah Allah yang Esa itu Terus masalah Oknum Ya Bagaimana Menurut Pendangan Islam Tentang Nabi Isa Dengan Apa namanya Yesus Kristus ini Nah disini sebenarnya Bang Nah ini silahkan Bang Bura Admin sendiri Yang menilai Ya Silahkan Saya hanya mengeluarkan Membacakan dalilnya Yang pertama ya Ini boleh dicek juga Bura Admin Di Quran Surah Al-Ma'idah Ayat 9 Ayat 109 Dan seterusnya Ya saya bacakan Satu persatu Disini dikisahkan ya Bagaimana tentang Nabi Isa Ingatlah hari di waktu Allah mengumpulkan Para Rasul Lalu Allah bertanya Kepada mereka Apa jawaban kau Terhadap seruanmu Para Rasul menjawab Tidak ada pengetahuan kami Tentang itu Sesungguhnya Engkau lah yang mengetahui Perkara yang goib Dilanjut dengan Quran Surah Al-Ma'idah Ayat 110 Ingatlah ketika Allah mengatakan Hai Isa putra Maryam Ingatlah nikmatku Kepadamu Dan kepada Ibumu Di waktu Aku menguatkan Kamu Dengan Kamu dapat berbicara Dengan manusia Di waktu masih dalam Buayan dan sesudah Dewasa Dan ingatlah di waktu Aku mengajar kamu Menulis Hikmah Taurat dan Injil Dan ingatlah pula Di waktu kamu Membentuk dari Tanah Suatu bentuk Yang berupa Burung dengan Dengan izinku Kemudian kamu Meniup kepadanya Lalu bentuk itu Menjadi burung Yang sebenarnya Dengan Seizinku Dan ingatlah di waktu Kamu menyembuhkan Orang yang buta Sejak dalam Kandungan ibu Dan orang yang Berpenyakit Sopak Dengan Seizinku Dan ingatlah di waktu Kamu mengeluarkan Orang mati dari Kubur menjadi Hidup Dengan Seizinku Dan ingatlah di waktu Aku menghalangi Bani Israel Dari keinginan mereka Membunuh kamu Dikala kamu Mengemukakan Kepada mereka Keterangan Keterangan yang nyata Lalu orang-orang Kafir diantara mereka Berkata Ini Tidak lain Melainkan sihir yang nyata Nah disini Sebenarnya Banyak persamaan Yang ditunjukkan Tentang Lahir tanpa Seorang ayah Menghidupkan burung Menghidupkan orang mati Menyembuhkan orang sakit Tadi disini Oke ini disambung Dengan Quran surah Al-Ma'idah Ayat 111 Dan ingatlah Ketika aku Ilhamkan kepada Pengikut Isa Yang setia Yaitu Hawarin ya Berimanlah Kamu kepada aku Dan kepada Rasulku Mereka menjawab Kami telah beriman Dan saksikanlah Wahai Rasul Bahwa Sesungguhnya Kami adalah Orang-orang yang Patuh kepada Seruanmu Lalu disambung Dengan Ayat 112 Ingatlah Ketika pengikut Pengikut Isa Berkata Hai Isa Putra Mariam Sanggupkah Tuhanmu Menurunkan Hidangan dari Langit Kepada kami Isa Menjawab Bertakwalah Kepada Allah Jika kamu Betul-betul Orang yang Beriman Lalu disambung Dengan Quran surah Al-Ma'idah Ayat 113 Ayat selanjutnya Mereka berkata Kami ingin Memakani hidangan itu Dan supaya Tentram hati kami Dan supaya Kami yakin Bahwa kamu telah Berkata benar Kepada kami Dan kami Menjadi orang-orang Yang menyaksikan Hidangan itu Disambung dengan Ayat 114 Isa Putra Mariam Berdoa Ya Tuhan kami Turunkanlah kiranya Kepada kami Suatu hidangan Dari langit Yang hari turunnya Akan menjadi Hari raya Bagi kami Yaitu Orang-orang yang Bersama kami Dan yang datang Sesudah kami Dan menjadi Tanda bagi Kekuasaan Engkau Beri Rizkilah kami Dan engkaulah Pembeli Rizki Yang paling utama Dilanjut dengan Ayat 115 Allah berfirman Sesungguhnya Aku akan Menurunkan Hidangan itu Kepadamu Barang siapa Yang kafir Di antaramu Sesudah turun Hidangan itu Maka sesungguhnya Aku akan Menyiksa Ya Aku akan Menyiksanya Dengan siksaan Yang tidak pernah Aku timpakan Kepada seorang pun Di antara Umat manusia Dan ingatlah Ketika Allah berfirman Hai Isa Putra Maryam Adakah kamu Mengatakan Oke Sudah sampai disitu Ayat 115 Kali ini Yang saya bacakan tadi Ya Ikut menambahkan Bang logika Oke Silahkan Ustaz Ya Untuk menjawab Apa yang kita Menyambahkan oleh Protikot Admitri Tadi Kenapa Kalau memang Sudah sepuk Kita itu Meluruskan Begini Kita kan Islam itu Sangat jelas Misinya adalah Rahmat Halil Alamin Untuk Membawa Perdamaian Membawa Rahmat Kasih sayang Bagi Semua alam Termasuk disini Adalah kita Sebagai manusia Itu sendiri Seperti Dari Awal Islam Adalah agama Yang dianud Dan dibeluk Diakini Dengan Monotois Yaitu Di Nabi Adam Alayhi Salam Dan itu Terjadi Terus-menerus Di semua Nabi Itu adalah Monotois Artinya Dicara Ketauhitan Yang dibawa Maka Ketauhitan Yang dibawa Inilah Yang dijaga Oleh Para Nabi Nabi Itu Sendiri Dan ketika Kita Berhadapan Di zaman Nabi Isa Itu Terjadi Poloteis Adanya Tritunggal Tritmitas Dan sebagainya Yang disitu Dicatakan Lakot Kafar Latina Kalu Inna Allah Salih Salasa Maka disitu Ada misi Yang diembankan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepada Rasulullah Muhammad S.A.W. Untuk Kembali Meluruskan Pemahaman Dari Poloteis Ke Monoteis Lagi Dari Ketauhitan Bawa Ketauhitan Kembali Itu Sebagai Bentuk Kasih Sayang Kami Maka Disitu Di Al-Quran Dikatakan Sampai Kita Diberikan Apa Sampai Begitu Besarnya Kasih Sayang Tuhan Kami Ketika Kita Mengajak Kembali Kepada Orang Orang Yang Pada Awalnya Dulu Adalah Orang Orang Monoteis Orang Yang Bertaubet Kemudian Karena Pengaruh Berbagai Macam Apa Pengaruh Berbagai Macam Ajaran Dan Sebagai Agar Mereka Menyimpang Menjadi Trinital 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 Dan Sebagainya Itu Sampai Ketika Diajarkan Dengan Cara -cara Bilhik Mah Bilh Mau Itu Tidak Bisa Kita Beri Dalam Rangka Apa Dalam Rangka Ta'alo Ila Kalimatin Sawa Ya Ahlal Kitab Ta'alo Ila Kalimatin Sawa Baina Wabaina Kum Alana Butuh Ilah Untuk Kembali Lagi Ayolah Kita Kembali Lagi Kepada Kalimat Yang Sama Yang Pernah Kita Pegang Bersama Sama Apa Kalimat Sawa Yang Pernah Dulu Kita Pegang Bersama Sama Sebelum Terpecah Menjadi Tritung Kalimitas Dan Sebagainya Apa Yaitu Alana Butuh Ilah Untuk Tidak Menyembah Kecuali Kepada Aldera Itu Ditegaskan Oleh Yusuf Bapak Yusuf Tidak Disembah Tapi Yusuf Adalah Seorang Penyembah Itu Tujuan Daripada Kita Mengkoreksi Al-Quran Datang Mengkoreksi Meluruskan Kembali Kepada Saudara Kita Yang Disebut Nasron Maka Tujuan Kita Adalah Meluruskan Meluruskan Membawa Kembali Kepada Jalan Yang Benar Karena Pada Awalnya Mereka Memang Adalah Orang Yang Beritahu Nah Maka Banyak Sekali Kita Lihat Kalimat Kalimat Ajakan Ta'ala Ila Kalimatin Sawa Kemadas Udu Ila Sabili Robik Bil Hikmah Wal Mau Ida Kesan Wajah Dir Latih Ya Asa Itu Kan Juga Kalimah Kalimah Untuk Mengajak Kembali Kepada Prinsip Yang Pernah Kita Pegang Bersama Sama Yaitu Hanya Menyembah Kepada Allah Seperti Itu Pak Ayo Coba Seandainya Gini Aku 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 Ada Waktu 10 Menit Lagi Ustaz Udah Mantuk 8 Jam Mungkin Sedikit Pak Seandainya Memang Kita Tidak Menggunakan Pandangan Trinita Sudah Apakah Tetap Dianggap Meluruskan Misalnya Misalnya Kalau Seandainya Tidak Ada Misalnya Katakan Kita Berkandek Misalnya Tidak Ada Pandangan Trinitas Jikapun Memang Tidak Ada Pandangan Trinitas Tapi Jika Disitu Ada Unsur Menuhankan Menganggap Bahwa Isa Ini Ada Ibn Allah Isa Ini Ada Allah Maka Tetap Ada Disitu Ada Misi Untuk Meluruskan Karena Isa Bukanlah Ibn Allah Isa Adalah Rasulullah Disitu Misi Kita Mis Sekalipun Misalnya Tidak Ada Katakanlah Tidak Tapi Jika Pemahaman Itu Masih Ada Pada Pemahaman Isa Ibn Allah Isa Adalah Anak Allah Dan Dia Dianggap Tuhan Sebagai Mempunyai Unsur Ketuhanan Disitu Islam Datang Untuk Menguruskan Mengembawa Kembali Kepada Ketauhid Karena Isa Satusnya Bukan Adalah Menurut Pak Menurut Pak Ayah Juba Dan Logika Apakah Allah Atau Tuhan Di dalam Alkitab Dengan Alkitab Ini Sama Kalau Menurut Saya Sama Tetapi Alasannya Yang Aslinya Itu Karena Kita Menyembah Tuhan Yang Isa Oke Kalau Pak Ayah Juba Apakah Menurut Pak Ayah Juba Sama Kalau Kita Kembali Kepada Konsep Perukat Seandainya Di Alam Ini Banyak Tuhan Tentu Alam Ini Akan Mengalami Kerusakan Artinya Dari Sini Kita Tepat Tuhan Satu Tidak Bukan Ada Tepat 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 Karena Ada Prosepsi Yang Berbeda Sehingga Akhirnya Memunculkan Tuhan Yang Berbeda Tari Ya Sudah Ya Mungkin Closing Saja Ya Terima Kasih Pak Juba Pak Logika Juga Tapi Dalam hal ini Saya Menyampaikan Begini Sebenarnya Kalau Saya Boleh Bertahun Bapak Menyampaikan Pendapat Ya Mungkin Pak Juba Bisa Bacakan Alik Keras Ayat 3 Ya Yang Baca Indonesia Capa Alik Keras Ayat 3 Oh Ya Ya Kulopo Allah Sopad Lam Yalit Wal Yulat Lam Yalit Wal Yulat Itu Ya Sayang Hapal Cuman Kalau Bahasa Arab Saya Enggak Tahu Bahasa Indonesia Artinya Mungkin Artinya Tidak Beranak Dan Tidak Bulat Diperanak Iya Itulah Yalit Wal Yulat Ya Ini Sudah Full Konsep Disini Bang Ayat 1-4 Ini Mencakup Keseluruhan Silahkan Bang Apa Yang Ingin Disampaikan Tentang Ini Saya Menyampaikan Begini Sebenarnya Al Ikhlas 3 Ini Sudah Sangat Paten Jelas Dan Tidak Perlu Penafsiran Yang Terlalu Sulit Disitu Dikatakan Bahwa Allah Ini Tidak Beranak Dan Diperanakan Makanya Saya Bertanya Atas Dasar Apa Kemudian Dikatakan Allah Di dalam Al-Kitab Dan Allah Di dalam Al-Quran Itu Sama Sedangkan Secara Prinsip Dasar Sudah Berbeda Seperti Dikatakan Dalam Al-Quran Allah Tidak Beranak Dan Diberanakan Tetapi Menurut Al-Kitab Saya Bacakan Ya Menurut Al-Kitab Misalnya Kita Ambil Dari Perjanjian Lama Ya Zaman Yahudi Di Dua Samuel 17 14 Aku akan Menjadi Papanya Dan Ia akan Menjadi Anakku Jadi Allah Di Dalam Al-Kitab Mengatakan Bahwa Akan Memperanakan Akan Menjadikan Ini Anakku 2 Samuel 7 14 Kemudian Di Masmur Kitabnya Atau Nyanyian Daud Masmur 2 Ayat 7 Aku Akan Menceritakan Keputusan Tuhan Ia Berfirman Kepadaku Engkau Adalah Anakku Pada Hari Ini Aku Memperanakan Engkau Ini Menurut Masmur Ya Oke Mungkin Di dalam Hosea Dari Mesir Kupanggil Anakku Artinya Di dalam Perjanjian Lama Sendiri Mengatakan Bahwa Ada Allah Yang Memperanakan Jadi Secara Hakikat Ini Secara Prinsip Ini Sudah Berbeda Ditambah Lagi Dalam Perjanjian Baru Di dalam Perjanjian Baru Misalnya Di Nah Ini Di Markus Di Markus 3 Ayat 11 Bila Menaruh Roh Jahat Melihat Dia Maka Jatuh Tersungguh Di Hadap Panya Dan Berteriak Engkau Lah Anak Allah Menurut Perjanjian Baru Roh Jahat Juga Menganggap Yesus Sebagai Anak Allah Di Dalam Matius 3 17 Juga Waktu Yesus Dibaptis Terdengar Suara Dari Surga Mengatakan Inilah Anakku Yang Kukasihi Kepadanya Aku Berunan Kemudian Dihanas Pasal 3 Ayat 16 Ini Juga Ayat Yang Sangat Popular Karena Begitu Besar Kasih Allah Akan Dunia Ini Sehingga Mengaruni Anak Yang Tunggal Supaya Setiap Orang Percaya Kepadanya Tidak Binasa Melainkan Boleh Hidup Yang Kekal Jadi Bagi Kita Allah Mengaruni Anak Sebagai Benar 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 Anaknya Iya Iya Bisa Dan Di Dalam Lukas Malikat Gabriel Yang Berbicara Benda Maria Juga Mengatakan Jawab Malikat Itu Kepadanya Roh Kudus Akan Turun Atas Mudan Kuasa Allah Yang Mating Dia Akan Menawung Engkau Sebab Itu Anak Yang Kau Lahirkan Itu Akan Disebut Kudus Anak Allah Jadi Dari Beberapa Ayat Yang Saya Paparkan Terlepas Daripada Kita Sama Sama Percaya Di Dunianya Ada Satu Tuhan Yang Benar Meskipun Banyak Berhala Tetapi Secara Alkitab Atau Sumber Iman Itu Mengatakan Bahwa Allah Di Dalam Al-Quran Dengan Di Dalam Al-Kitab Ini Berbeda Yang Satu Diperanakan Yang Satu Tidak Diperanakan Jadi Sikit Klarifikasi Bang Yang Saya Maksud Tadi Itu Sama Itu Apabila Persamaan Yang Saya Keluarkan Dalam Tadi Dimana Yesus Yang Saya Maksud Itu Adalah Isa Tetapi Kalau Dalam Perbedaan Itu Maka Itu Disitulah Perbedaannya Seperti Itu Menambahkan Bang Menambahkan Silahkan Oke Ketika Bang Terut Itu Membahas Masalah Perbedaan Artinya Jelas bedalah Antara Allah Yang Ada Dikajab Dengan Allah Yang Ada Dikajab Ia Ketika Kita Lihat Dari Tinjuan Alkitab Maka Ketika Kita Melihat Tinjuan Itu Pada Alkitab Maka Kita Juga Punya Ayat Kita Mengatakan Al-Latina Yaku Bunar Kitab Babi Aydin Sumay Yaku Naha Damin Indillah Maka Kita Ketika Kita Juga Mengkritik Injil Juga Kita Ketika Al-Quran Berani Mengkritik Bahwa Injil Atau Bibl Ini Adel Al-Latina Yaku Bunar Kitab Babi Aydin Sumay Yaku Luh Naha Damin Indillah Maka Seluruh Apa Yang Ada Menjadi Isi Alkitab Isi Injil Maka Juga Harus Dibukikan Karena Al-Quran Berani Mengkritik Maka Disitu Ada Komperatif Kita Memberi Ruang Islam Memberi Ruang Apa Karena Al-Quran Sudah Berani Mengatakan Bahwa Bibel Atau Alkitab Ini Adalah Hasil Karya Manusia Tulisan Manusia Karena Ini Hasil Tulisan Manusia Maka Yang Menjadi Isi Bibel Baik Membahas Tentang Ketuhan Atau Yang Lain Juga Itu Adalah Hasil Karya Manusia Bukan Kitab Suci Versi Islam Karena Islam Sudah Berani Mengatakan Seperti Itu Maka Diatas Saya Sebutkan Apa Untuk Wilar Robi Gasebil Hikmah Wal Mau Sanah Wajah Dilhum Ajak Mereka Berdiskusi Karena Islam Sudah Berani Mengatakan Itu Hasil Karya Manusia Untuk Membuktikan Itu Ajak Mereka Untuk Mengklarifikasi Mendiskusikannya Benarkah Itu Hasil Karya Manusia Maka Akhir Ada Komperatif Agar Ada Apologian Seperti Ini Untuk Membuktikannya Untuk Mengujinya Maka Ketika Bro Adin Mengatakan Tuhan Kita Betul Iya Karena Itu Kita Kritik Juga Kita Kritik Juga Apa Yang Dikatakan Alkitab Tuhan Yang Beranak Itu Adalah Pemikiran Manusia Bagi Kami Tidak Karena Itu Al-Quran Juga Mengkritik Bahwa Alkitab Adalah Hasil Karya Tulis Manusia Dan Itu Sudah Berasa Sampaikan Kepada Bro Tami Dulu Berasa Alkitab Juga Dibenarkan Memang Alkitab Adalah Hasil Karya Manusia Tidak Seutuhnya Firman Tuhan Nah Itu Berlari Oke Kembali Gimana Kita Istilah Dulu Besok Kita Soalnya Ada Klining Juga Tapi Bergantung Makasih Semua Yang Bantu Bantu Tep Tep Yang Udah Mendukung Terus Terima Kasih Narasumber Terima Senang Terima 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 Logika Yang Selalu Setia Bersama Sini Terima 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 Ada Kalau Ada Salah Mohon Maaf Dari Hosenya Kalau Yang Bener Datang Dari Allah Silakan Ustadz Mungkin Ditutup Dulu Dengan Doa Silakan Oke teman-teman semuanya Terima kasih banyak Untuk sudah bantu support Berjalan lancar Diskusi kita pada malam hari ini Jadi Kurangnya itu Benarnya itu datang dari Allah SWT Kalau kekurangan itu karena apa? Kelemahan kita ini dalam menuntut ilmu Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya Segemuk-ungunya ikan pasti ada tulangnya Jadi ambil baiknya Buang buruknya Jadi untuk kesempurnaan majelis ini Supaya majelis kita ini tidak Allah anggap majelis lalai Maka marilah kita tutup bersama-sama Majelis ini dengan doa kepada majelis Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam satu Tuhan Terima kasih beratmin Terima kasih Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih telah menonton 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 Saya tidak rasa ada apa-apa yang lain mereka bisa berkata Oke, apa yang lain Pertanyaannya Pertanyaannya Itu adalah masalah mereka Itu adalah masalah mereka Itu adalah masalah mereka Let it be In their way Saya hanya beritahu hanya itu Mari kita berbicara tentang itu Ada satu orang yang namanya Cardinal Christian Dia ingin datang ke sini Pada pertanyaan Jika itu mungkin Mosaik 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 I understand It's in their book But it's not none of our business To keep talking about One time is enough One minute is enough That is coated inside finish But I feel like we are talking about enjoyment untuk mencoba mengenai bahagian tentang hal ini iya tidak tahu iya semua ini it's knowledge dari saya iya tidak tahu iya 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 in netherland in how i say in poland also the same they don't have any rights but to keep talking about that it doesn't make them feel also right about it so you know the medicine for this you know the medicine for this oh that's why women come into the forb islam a lot of christian women they come into the forb islam that was my point and also brother ahmed i'll just mention something allah says in the quran call people to enjoy the good and forbid the evil so we only forbid in the evil bro but i mean it's good but i mean like let's hold it short and powerful if we keep coaching every little point of it that is the same like how they enjoying on the other life about coaching and all and all Raman juga kan ada yang di Musa Kok bisa iman kalian kuat dengan perkataan seorang perantara Nah contohnya gini Pak Ustadz, Pak Ustadz diomongin nih Pak Ustadz suka berjina begini-begini contohnya kan Nah terus Pak Ustadz, saya sampaikan begitu ke Pak Ustadz Pak Ustadz kira-kira percaya gak omongan saya? Nah gini, kenapa ketika Nabi Muhammad menggunakan perantara kita percaya? Kan gitu pertanyaannya intinya kan gak? Iya, imannya kenapa bisa percaya dengan perantara itu gitu ya Nah gini Pak, yang pertama yang mengkonfirmasi bahwa yang datang kepada Nabi Muhammad Itu adalah malaikat yang pernah datang kepada Nabi Musa Itu yang mengkonfirmasi malah bukan dari Islam loh Pak Tapi dari salah satu pendeta di zaman Nabi Muhammad Itu yang pertama, yang merupakan paman dari Sayyidah Khotijah Warokoh bin Naufel Yang oleh korang Kristen dikatakan bidat ya Itu yang pertama Ternyata pengakuan itu tidak datang dari umat Islam sendiri Itu yang pertama Yang kedua Pak Pengakuan bahwa Al-Quran ini mengandung mu'jizat Mu'jizat itu apa? Mu'jizat itu adalah sesuatu Yang Allah berikan khusus kepada para Rasul Dan dapat melemahkan musuh Itu mu'jizat Dan itu ternyata diakui oleh orang-orang kafir di zaman Nabi Muhammad Ketika surat-surat yang ada dalam Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad Nabi Muhammad membacakannya Contohnya seperti Surah An-Najm Itu ada orang kafir Pak Yang bernama Al-Walid bin Al-Mughirah Beliau adalah salah satu pendeta terkenal di zamannya Dan salah satu orang yang ahli membuat syiir, puisi Ketika dia mendengarkan ayat Al-Quran Walid bin Al-Mughirah langsung mengatakan Bahwa ini bukan kalimat biasa Ini bukan puisi Ini bukan perkataan pendeta ataupun rabi Tapi memiliki kedahsyatan yang sangat tinggi Itu sampai sujud Pak Orang-orang kafir mendengarkan itu sampai sujud Bayangkan Yang kedua siapa? Abu Jahal Abu Jahal yang agamanya adalah agama kafir Quraish Jadi dulu saat Nabi ada di Mekah itu ada tiga Ada Nasrani, ada Yahudi, ada kafir Quraish Nah, dia itu mengakui Bahwa ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran itu mengandung sesuatu yang sangat dasyat Nah, karena konfirmasi semuanya itu dari orang kafir sendiri Maka jelaslah Apalagi Islam gitu loh Orang kafir aja mengakui apalagi Islam gitu loh Pak Paham gak Pak Mano Mas Fatman? Ya, ya, paham Gitu Anda tambahin sedikit ya Siap Bismillahirrahmanirrahim Aliflamim Dalikal kitab Bularoi bafihi Hudalil buttaqib Sesungguhnya Kitab ini Al-Quran Menjadi petunjuk Bagi orang-orang yang bertakwa Allah mengkonfirmasi Memberitahukan kepada kita Untuk Al-Quran ini Sebagai petunjuk Bagi orang-orang yang bertakwa Bagaimana kita yang mau dikatakan Orang yang bertakwa Tidak berpedoman kepada Al-Quran Sudah pastilah Gitu loh Pak Fatman Iya Betul Saya gak bantah Itu kan iman Iman dari Bapak ini ya Gitu Nah Cuma kan yang tadi Saya sampaikan lagi Itu kan Dari Dari Contoh Saya kasih Apa namanya Pandangan gitu ya Bapak ini Dijelekin Bapak bisa yakin Kak Orang itu yang ngomong Bisa percaya Aku dengan perkataan saya Bahwasannya Bapak dijelekin sama orang itu Itu yang saya tanya Gitu Nah Konsepnya Konsepnya namanya Tabayun Iya Tabayun itu gimana Pak Tabayun itu dikonfirmasi Sebagaimana ketika Ini Al-Quran turun itu Dikonfirmasi Yang mengkonfirmasi Bukan orang Islam Tadi yang disampaikan oleh Ustaz Bafi Oh iya Orang-orang Non-Muslim Yang mengkonfirmasi Saya mengerti Oke Dan Non-Muslim yang Menkonfirmasi Itu bukan Non-Muslim biasa Pak Fotman Itu orang-orang besar Dari kalangan mereka itu Ya tetapkan di manusia Pak Gitu kan Tetapkan di manusia Manusia itu Manusia pendosa Kan Gitu loh Kebenarannya Tidak Tidak Menyakinkan 100% Kalau Dalam Logik apa Istilahnya pemikiran Apa namanya Sebagai yang normalnya Gitu ya Pemikiran normalnya Pasti manusia Tidak akan percaya Dengan perkataan orang Karena Ada rus Tadi Gitu Karena dia Tidak suci Gitu loh Nah Maksud saya kan Kalau contohnya Kan gini Dia Dia Jibril Kan ada juga Tertulis disitu Muhammad juga Ketakutan Pada waktu Ketemu Dia berpikir Dia lari Dan dia Itu Setan Betul apa Salah saya Bikin Kurang Kurang Betapa Dikak Betemu Enggak Pas dia mendengar Perkataan itu Dan dia melihat Dia kan sempat Ketakutan Gitu Ada rasa takut Al-Quran itu Turun Firman Allah Turun itu 23 tahun Bukan cuma Satu kali Di Gua Hero Iya Saya ngerti Maksud saya Pertama kali Yang Dia bertemu Itu kan ada Ada dikatakan Dia ketakutan Dia berpikir Itu setan Dan dia bertemu Ada itu Gak ada Narasi Seperti itu Gak ada Gak ada Dimana Yang ada Gini Pak Yang ada Gini Pak Yang ada Yesus Waktu mau Disalib Datanglah Gabriel Dia ketakutan Sampai keluar Keringat Darah Bukannya 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 Mau dibuka Nggak Isinya Kitabnya Ayatnya kamu nanya apa kamu nanya apa gitu aku nonton video-nya yang ketakutan itu justru Tuhan Anda waktu didatangi Gabriel sampai keluar keringat darah itu Pak yang bener-bener dengar Pak saya itu enggak bukannya lari begitu saya juga nonton penonton apa video cerita kisah Muhammad menerimakan Wahyu itu kisah filmnya itu Pak itu dari Arab sana Pak kodak itu ada Pak coba-coba-coba filmnya film apa itu Pak itu kan ada kisah kisah Muhammad pertama kali menemukan waih apa ada yang ada yang gitu ya film video apa yang mana itu Pak YouTube juga ada dari Arab sendiri ini orang Arab sendiri yang berkata kan gini lah kalau Bapak tetap ngeyel padahal kita yang baca dan kita sebagai orang Islam itu bukan pertanyaan baru Pak sudah sering ditanyakan oleh umat Kristen dan itu sudah sering kita pelajari kalau kita bilang tidak ada Bapak masih tetap ngeyel nanti kita komparasi kepada Bible Pak gitu gini Pak saya bukannya mau komparasi kalau Bapak mau mau komplit dengan video yang ditayangkan di YouTube itu yang kisah Nabi Muhammad mendapatkan pertama kali mendapatkan Wahyu itu kan ada video Bapak mau komplit sama dia itu kan kalau saya baca kan saya nggak ngerti kalau di video kan cara kisahnya seperti apa kan saya jadi ngerti saya punya kitabnya Pak kitab cetaknya saya punya iya kan saya bilang tadi Pak saya kan nggak paham kalau baca-baca kitab itu Al-Quran saya di direka saya bilang nah saya bertanya saya pernah nonton videonya yang yang di bahasa Indonesia kan itu yang di YouTube itu yang kisah Muhammad pertama kali mendapatkan Wahyu Bu Wahiro lo bukan kadang-kadang ada karena ada film itu itu ya kita akan sudah jawab itu tidak ada ya berarti video itu salah dong iya sama memang video seperti itu seperti Bapak yang ceritakan ya bohonglah Wah nggak bisa begitu tuh namanya nggak bisa begitu bisa bagiannya yang bener itu tuh hanya Kristen didatangi Gabriel ketakutan sampai keluar keringat darah itu yang bener nah kalau kalau di komparasi nggak mau Bapak nggak mau nanti yaitu komparasi yang bener itu tuh hanya Kristen waktu didatangi Gabriel ketakutan sampai keluar keringat darah itu yang benar kalau kalau bener film itu tidak bagus kok film itu yang yang kita itu bujanya kayak gitu kok diakuin film kau diakuin gimana sih nggak nggak diakui Pak itu pemerintah semua diakuin itu kan itu kitab bibel itu kita bibel itu Tuhannya Kristen luang-runda didatangi oleh malaikat Gabriel ketakutan sampai keluar keringat darah dulu makanya saya itu itu kan ini aja sekarang videonya bak bawakan sekarang videonya coba setelkan videonya sekarang judulnya apa judulnya videonya apa videonya apa ya di channel mana gitu kan gampang iya masa merasa ketakutan nak melihat setan kali kali ini Pak imponi satu bawakan dulu udah usah bicara dulu Pak bawa kan filmnya dulu apa-apa kekiru gimana gini bawa kan pak impon saya satu terus saya mau cari ya sudah ya sudah kalau Bapak Bapak ada bisa membawakan bukti Bapak jangan ngeyel dikasih tahu bukannya ngeyel Pak yang saya kanyakan atau apakah kebenarannya ada simonan kita sudah jawab lagi gimana sih berarti Pak berarti berarti kalau memang seperti itu filmnya bohong makanya jalan terakhir ya jalan terakhirnya itu Bapak harus bawa videonya dulu baru kita nanti tunjukkan darinya gitu loh udah ini ini nanti saya Pak apa nah aja media ya nanti saya bawain lah video biar saya siap minipun sekarang namanya sekarang gini Pak kan bapak ada bisa tuh bawain dadil sekarang gini gantian saya yang nanya gimana eh gantian saya yang nanya gimana enggak enggak ini kan rum 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 apa namanya rumnya orang orang Bapak nih ah kan saya kalau saya cuma pengen nanya aja kan Bapak orang Kristen nih kan Bapak bisa menjelaskan keamanan Bapak kalau Bapak mau nanya saya Bapak datang masuk ke rumah yang Kristen dong ala gitu saya kan cuma nanya kebenaran gimana kalian apa aja udah tahu bisa ditangkapnya kalian saya wajar nanya dong gini ya ya Kristen mau nanya tapi takut ditanya ini aja bilang judulnya tuh Kristen takut debat Tret bukan takut debat ini tak saya tamu datang kemari ingin bertanya dengan kalian nggak kok kalian nanya saya nggak 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 bisa kayak saya mau nanya kita bisa bapak-bapak yang punya kita lebih kita akan dapat coba kita bibir makanya kita mau nanya gimana Pak Hai ini bisa apa vimosnya apa lo kok mau ngomong orang semasa nggak ada kursinya tidak jaringnya Kero Kristen gimana sih attitude nya terus tahu dong cara cara untuk cara escrara memangnya kita kalau datang ke sana malah balik ditanya tanya-tanya kita nanya enggak bisa aja Pak saya sering bisa nambah kalau ini apa kok enggak buktinya kayak gitu enggak ada si utiwati men ada saya disitu juga kurang ada umat Paulus makanya saya nanya iman kalian oh kalian percaya dengan perantara gitu Pak kalau sudah saya jawab baik-baik Pak sekarang kan Bapak baca Bible tuh sekarang kita pengen nanya kira-kira pemahaman kita ini bener apa tidak Bapak nunggu dulu kan kita punya keyakinan Pak ya umat Islam itu punya keyakinan bahwa Bible ini adalah kitab yang banyak menuai kontroversi banyak menuai perdebatan dan banyak menuai kontradiksi di dalamnya antara satu ayat dengan ayat yang lain banyak yang bertentangan begitu Pak makanya kita tanya ini sekarang sama Pak takutnya tunggu dulu ini belum pertanyaan yaudah ya contoh Pak ya contoh ini di dalam original teksnya berisi begini tapi LAI menerjemah begitu contohnya atau LAI menambah-nambah sesuatu yang tidak ada di dalam original teksnya kayak Markus 16 ayat 8 contohnya padahal di original teksnya di Yunaninya di Ibraninya enggak ada tuh Pak tapi sama LAI ditambah itu satu ayat tuh padahal enggak ada itu 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 Markus 16 ayat 8 Mbak itu gimana Pak kira-kira jawabannya Pak kalau gitu Pak eh oke kalau kita ya saya nanya saya kasih apa ya pandangan ke Anda kok pandangan sebut jawab biar 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 nalarnya masuk gitu biar nalarnya masuk gitu loh kalau Bapak nanya ini ini saya harus masuk kalau Bok denger dulu kalau Tuhan Bapak itu dilahirkan tuh enggak Pak pakai nalar dong Pak makanya gitu makanya pakai nalar-nalar nggak usah langsung aja Bapak nggak udah nggak gue bilang gini ini ya kan pertama Al-Quran masuk juga itu Al-Quransi terlalu biar kamu nyambung bukan bahasa Arab Apakah isinya sama dengan yang yang aslinya dengan yang sekarang Bukan pertama Bukan bahasa Arab itu tahu dari mana Tujukan Tujukan Al-Quran bukan bahasa Arab Tujukan 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 mamu dihujungkan buktinya tunjukkan buktinya mana mana Tujukan bukan bahasa Arab Tujukan mana tunjukkan buktinya bisa ngomong nggak ada bukti ini kapirlah kayak gini sekarang gue tanya pengamat kamu kamu agama kemana tunjukkan buktinya tunjukkan buktinya bahasa Al-Quran itu bukan bahasa Arab tunjukkan manat buktinya tunjukkan bahasa-bahasa Arab buat apa agama duluan penggutannya itu Bapak kan tadi mengklaim Al-Quran itu bukan bahasa Arab itu bahasanya bukan bahasa Arab orang lain juga yang mengaku itu kok abu-abu-abu mana mana delinya datanya mana data mana buktinya sepatnya kejahat 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 bagian suaranya bangin sekarang yang buat tanya agama duluan apa kita berdua tunjukkan buktinya kurang itu bukan bahasa Arab pertamanya tunjukkan 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 dulu agama tuan-tunjukkan buktinya mana buktinya jangan jangan ngoceh doang tunjukkan buktinya enggak lu jawab dulu itu agama dulu kebahasaan lu tunjukkan buktinya tunjukkan buktinya tapi ini pertanyaannya buktinya tunjukkan pir-pir tunjukkan buktinya pilih eh lu yang kapil ya yuk ya yuk udah tertulis iya kita pun udah tunjukkan buktinya pir tunjukkan buktinya coba yang gue tanya sama dulu mana buktinya tunjukkan berjalan-jalan doang ini lompat urus ya cuma bisa ngomong ngibul framing agama duluan apa-apa kita duluan apa pertanyaannya dibalik lagi pertanyaan coba iya biar lu tahu nanti gue jawab aja dulu baru penjelasan baru ditanya lagi iya 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 jawabannya dulu agama dulu apa agama dulu apa kitab duluan Eh apa kita buat apa bahasa duluan yang keluar Hai udah angkup bahasa Arab itu bukan bahasa Arab orang semua istri tau itu baru aja yang ngelak enggak usah kejang-kejang slow aja enggak 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 siap bagus inilah kalau umat minoritas kayak gini ya reming doang jangan-jangan gini kalau umat-umat kayak gini doang kita kelihatan pertanyaannya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim itu bahasa yurani bahasa Hebrew bahasa mana itu bahasa mana itu asal mulanya pakai bahasa apa kosa mulanya pakai bahasa apa ya asal pertamanya ngaji framing kan eh lu lu kepala bertanya lagi bahasa apa eh dengar makanya biar lo tahu itu tadi kenanya kenapa itu apa namanya LHI bahasa aslinya yang beda dengan LHI bukan bahasa aslinya misalnya ngomong gue Yan tadi pertanyaan dulu udah ngaco itu harus harus ya ngomong-ngomong 168 itu kenapa ada tambahan LAI itu ya pertanyaannya iya lu denger dia ngomong dari awal itu pertanyaannya itu bahasa aslinya berbeda dengan bahasa LAI itu dikutip dari Markus tadi dikatakan dia makanya gue jelasin lu iya trus coba jelasin toh ular makan debu ular makan debu telur dikasih ular makan debu tuh ular makan debu ular makan debu kita ambil satu pertanyaan aja teman-teman biar kok perlu ya aku Markus 16 ayat 8 Pak kenapa LAI berani menambahkan satu ayat itu dari mana asalnya satu ayat itu enggak kamu aku denger dulu makanya enggak denger dulu dengan jawabannya enggak biar Gujabari kenapa sih takut ya enggak 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 pasan kita gak tumpul sama minoritas ngapain kita nggak jelas ngapain kira-kira jawabannya gimana nanti coba kita dengarkan ya kenapa LAI maka dirani menambahkan satu ayat padahal di original textnya enggak ada coba Pak saya kasih waktu tiga menit anda menjawab lu bilang kan original originalnya kan oke makanya gua akan kasih tahu kasih tahu aku kasih tahu kamu itu bahasa Arabnya ama ama bahasa awal pertama kitab itu bahasanya apa kamu nggak bisa jawab oke kita enggak malah nanya gimana kamu kasih tiga menit tapi kamu ngeceh gimana sih gitu loh nah jawab Pak Iya denger makanya jawabannya nah bahasa melihat itu kalau ada juga yang dirubah ini lah kalau papir kayak gini nih Aduh ini Pak bahasa sama tulisan sama nggak Pak bahasa sama saya nanya sama kamu lalak kamu segera kualitasnya kalau papir main orang udah mau masuk-masuk bahasa sama tulisan sama nggak Pak eh bahasa sama tulisan sama nggak nggak yang gua tanyakan bahasa-bahasa dengan tulisan oke oke gua jawab Pak bahkan bahkan bahwa tulisan berbahasa Arab terus apa yang berbahasa Arab kamu kurang tahu belajar dulu Bang itu aja bahasa apa bahasa apa berarti bahasa apa perutamu bahasa apa jangan terpancing terbang-bang bahasa dulu kita fokus Markusnya itu loh iya iya nggak apa-apa bahasa Arab udah udah dijawab arah sekarang jawab udah udah bahasa yang awal Bang nggak ada bahasa Arab disitu Bang eh kalau memang ada kau Aram iya hahaha eh bang bahasa-bahasa Arab tuh belum keluar Bang oke sekarang oke sekarang jawab bahasa Arab dari mana kalau dia di mana dia selalu kemana-mana ya sudah sebentar-bentar Markus yang ada ada ayat yang ini ngomong aja lebih utulun apa nanti ada ditambah-tambahin sudah jelas ya udah sekarang jawab harus itu dimana gimana gimana di mana Markus itu sama-tambahin malayu jawa-jawa Markus itu tadi kan anda tanya ke saya masalah Islam saya tanya saya nggak nyentuh-nyentuh bukitab anda sekarang saya tanya anda masalah Markus anda marah lari ke Al-Quran iya makanya kan saya mau jelasin kamu nggak paham perpuraan nggak paham jadi susah kamu juga bernasih sekarang kamu juga kalau ngomong coba baca dulu baca dulu Markusnya Markus ayat 16nya baca coba baca dulu coba baca dulu nanti gue baca dulu bahasa Ibrani lo bahasa Ibrani lo tuh nggak tahu mana sih lo waduh bener-bener ini bahasa Ibrani ini bener ngomong bahasa Ibrani bener mau nantang saya Ibrani kamu nggak tahu lo bener mau nantang saya kamu Ibrani sama Yunani apa bedanya lo sama siapa itu asbun aja lo oke saya bukakan ya saya bukakan ya Yunani sama Ibrani ya kamu baca ya awas nggak tahu kamu ya nih saya bukakan nih dibagian bukannya tar tadi Markus berapa bang Markus 16 ayat 8 Bang Coba saya ingin tahu kualitas orang Kristen ini coba udah ngeri lagi kita mau aja nggak mau bisa apa-apa ini baca jalan-jalan padahal di awal ya padahal di awal dia nanya Islam saya jawab Islam lho saya nggak ngomongin abang sejarah ternyata dia ditanyain Markus 16 bingung satu negara dia yang ini kalau kayaknya di satu lagi Bang Nek ini kan Markus 16 8 ini kan ya ya coba buka Yunaninya bagian atau aduh itu terlalu sulit itu kejadian satu air satu aja sudah coba suruh buka anunya apa juga hidupnya 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 jangan Anu jangan jauh-jauh kesana wes hidupnya aja hidupnya yang Anu Leningrad Leningrad Kodek Leningrad nah coba baca bro baca bro tuar selamat datang di kebenaran tuar orang Kristen enggak bisa baca original teks tuar siapa kau kan mau baca lu coba kamu matanya hebat itu original teks kitab kamu itu coba baca baca iya sekarang kalau kamu itu mengenarkan kitab senda senda sedang kamu sendiri enggak bisa baca lu kan yang mengakui mengakui kan lu bisa baca lu kan yang mengakui lu bisa baca dua ternyata ternyata kualitas keresemen eh bro kalau saya bukan hanya baca bro saya hafal sama Ibraninya bro saya hafal sama Ibraninya saya katanya bisa Elohim bara resit RSS Samayim nah hafal kejadian satu-satu saya kamu baca nggak bisa aduh kamu kok nggak bisa di ajak debat yang bagus ya apa namanya diskusi yang bagus coba baca aja baca-baca coba bukakan lagi bagian kamu bilang kejadian satu-satu tadi bagian coba baca suruh baca aja saya yakin kalau ada orang cuman saya bisa baca itu hebat ya tuh satu ayat coba satu ayat aja yuk baca eh kamu yang kamu yang tadi ngomong kamu bisa-bisa Ibrani mulut besarmu itu yang putih tonjulin mana coba baca langsung juga berapa saya hafal ayatnya bro aku saya itu nafal ayatnya dan Ibraninya saya bisa lagi bangga coba baca-baca saya tabu-baca baca-baca bikin malu itu lupir gue bisa baca kita paslinya lu kan yang ngomong lu kan yang ngomong lu bisa baca hidup dan selanjutnya nenek lu kipir hehehe 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 hahaha umat kapir ya teman-teman kalau umat kapir kau kayak gitu ya kita maklum aja ya pir kapir sudah selesai contohin tadi seder saya kasih contoh bacaannya gimana Ed Elohim Barak Reshit RS et Syamayim hafal sama Ibraninya saya ayo jadi gini saya coba jelasin ya kenapa tadi dia ngomong bahasa Aram dia ngambil surat Al-Fatihah yang dibuat pada abad ke-9 eh abad ke-8 setelah Islam sudah ada yang disering dipakai oleh Sob Katul disitu surat memang Al-Fatihah dia berbahasa Aram nanti gua buka nih itunya suruh baca kalau di Soeb itu ada tuh orang-orang itu pernah kita itu pernah kita bantah makanya dari bahasa dari bahasa Aram mana ditanya Markus 1688 itu ada satu satu paragraf bahasa Yunaninya enggak ada diambil dari mana yang gede awal dia nanya pir yang gede mulut itu dari tadi kamu pir ditanya apa diminta bukti enggak ada framing bisa ditanya original naltek gak bisa pir kapir tadi framing pakai video videonya gak dibawa ditanyain Markus malah merangin Quran suruh baca Ibrani malah saya disuruh baca kan percetulah umat kapir percetanya gini Ustadz ada saya orang Islam yang bikin video Nabi Muhammad selalu bersalam tanpa ketakutan gitu strip kapir kapir ini orang nenek-nenek berhasil dasar Tuhan juga bisa digambar gimana Cua Oh iya Mas Ari ada bahwa Nabi Muhammad itu apa ketakutan waktu menerima menerima Wahyu ya kita komparasi Tuhannya mereka yang ketakutan pas begitu disamperin oleh Gabriel sampai keluar keringat darah enggak mau dia enggak nerima itu padahal tertulis di gospelnya tuh gosok pelan-pelan air kapir maka Yesus dibawa oleh rohыйoh siapa ini dibawa yuk ke Padang gurun untuk dicoba Iblis roh siapa yukh ini kita sedang hafal in gitu Makanya kita kamu bro nanti Kalau sudah udah saya hafal itu saya kasih apa saya kasih gelar nama saya pengetahanku Rabi Rabi Tophia Singer aku ngaku Yahudi kan Wow bener-bener aja nggak bisa kan belum bro nanti ada saatnya kalau kalau sudah saya hafal semua nanti ya saya cuma baca dikit-dikit kapir ini di awal bawa vidi nanya baik-baik saya jawab baik-baik dari Islam setelah ditanya Markus langsung ngeceh dia langsung malah bawa-bawa Quran Hai karena nggak boleh bawa bapak ya enggak itu mah gayanya non-muslim gitu jangan non-muslim Pak non-muslim itu biasa kafir aja Pak mereka sebut anak kita domba-domba kopak domba tersesat gimana juga mengatakan kafir kepada orang kafir itu ibadah lu teman-teman mengatakan kafir ada pahalannya betul setuju setuju per kapir Oh kapir Iya mereka kecidak mengatakan mengatakan domba tersesat terus mereka mengatakan Tuhannya anak domba abul hak walaukan namurron makanya Rasulullah menganjurkan kita kalau sholat subuh surat pertama kan Al-Kafirun itu penegasan itu bahwa mereka bener-bener kafir yang enggak ikut Nabi Muhammad itu penegasan bahkan di dalam sholat Taraweeh salah satu rokaatnya itu menggunakan surah Al-Kafirun itu penegasan dan bahkan sholat Widir juga ada kesunahan membaca Al-Kafirun itu penegasan mereka kain kafir memang kafir kafir itu menutup di bukan Islam gampangannya kafir itu bukan Islam orang kafir itu ya orang kafir nih orang kafir itu yang menjemah anak manusia yang Tuhannya itu pernah netek pernah tidur di perahu Tuhannya itu pernah makan ikan goreng coba Tuhan nimpil yang digapir yang digamparin sama orang yang dianiaya sama orang gitu ya Oh iya pernah dirudahin sama orang-orang Yahudi tuh terus disiksa tuh sampai habis sama tentara Romawi itu sampai isi khususnya itu keluar tuh kan ditombak lu sama tentara Romawi itu waktu disalin tuh tergantung terkutuk dikayu jemuran tombak tuh sama tentara Romawi sampai khususnya itu keluar semua Hai Astagfirullah itu Tuhan ngasih gituin sih enggak pertanyaannya gini tapi kan enggak diceritakan tombaknya kan dia ditusuk tombak untuk perutnya ya kan Yesus itu juga disalip terus tusuk-tusuk perutnya tapi enggak diceritakan terurai tapi Yudas jatuh taterlengkup perutnya terurai ini yang terurai yang mana ya ya berarti mereka menyembah Yudas tapi Yudas gantung diri gimana-gimana kata-kata yg gantung diri bunuh diri bukan mati yang bener yang mati iya jatuh bu gantung diri ngomong tapi dia jatuh taterlengkup perut-perutnya terurai khususnya terurai keluar itu ada di ayatnya gimana yang bener yang mana Matius atau aku sih enggak ada yang bener web sesuatu nggak mungkin dua-duanya bener nggak mungkin dua-duanya salah pilih aja salah satu ya kalau kedua-duanya salah mungkin masih bang tapi kalau salah satunya bener eh kalau kedua-duanya bener nggak mungkin ya itu kalau kata orang Madura yang menjembah anak manusia itu adalah pir-kapir tayo Oh kan mas pir-kapir Mas Nakaturi Islam atau kapir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah wa syukurillah wa ala nikmatilah ada yang mau disampaikan Mas Nakaturi atau Bang Ari baru dengar-dengar ini tadi baru baru lepas dari abang Jum'ah tadi satu lagi grup tadi udah tutup malam jadi saya masuk ke rumah ada jumpa lagi Oh mungkin dan otan-otan udah kepanasan habang Jum'ah cari-cari kali mungkin ya kalau ke masuk ke rumahnya Bang Jum'ah sama dengan masuk ke lubang macan itu masuk ke sini ke lubang buah ya sama saja sama saja tidak ada kamar itu masalah sudah malam saya suka dengan dengar untuk nambah 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 ilmu lah sebab saya tak berapa pandai dalam Bible tak 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 pahamlah pernah cerita saya dari aja ya sudah mungkin hampir setahun sudah Bang Yan ya saya debat sama Sofiatul kena Markus itu diada jawab ya Iya udah udah setahun itu udah langsung ditutup debatnya itu waktu itu ya kalau itu terlalu tinggi tat terlalu tinggi ada satu aja kat ntar dulu di Markus juga tar yang ada tanah kurung Hai ntar lupa gue kalau kita dengerin ayat cuci Alquran di masjid jah pake towa Aduh enak banget kedengarannya coba kalau gospel tuh bacain amsal di mall pada apa namanya mumpung suamiku tidak di rumah marilah kita bersundal sampai pagi wadih kebukin orang satu mall tuh iya 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 guys semuanya Ustadz Ustadz anak izin permisi dulu ya mau mancing di laut nih siap kabib semoga banyak rezekinya bib amin amin semoga banyak memancing ikannya itu ada perkataan Yesus disuruh mancing ikan kak Masa mancing Tuhan iya itu kasihan itu Tuhan sampai ketiduran di perahu tuh gara-gara mancing bangunnya pas ada badai itu Aduh Bang begitulah makan ikan goreng aja bareng makan ikannya kita goreng sebersama sama Yesus iya siapa tahu jadi Tuhan juga panas lah pasti masa sih nggak panas ya pasti kejang-kejang lah dengarnya bohong kalau nggak kejang-kejang berkapir ini ada yang versi barunya versi Yohanes 21 nomor 5 tuh kata Yesus kepada ini baru ya yang baru ya bibak yang baru yang udah direvisi kata Yesus kepada mereka Hai Hei anak-anak Apakah kamu punya ikan jawab mereka tidak tuh bib nanti gua naik gitu bib apakah punya ikan belum berangkat terus di satu lagi kita ini aja kalau si siapa tadi si raid si Raja itu udah ini nah ini aja yang gampang nih boleh ini barang siapa bertelinga untuk mendengar hendaklah mendengar ini dalam kurung tolong jawab Hai ini apa maksudnya yuk Hai nih yuk oke kita buka ya teman-teman kalau sebentar bagian kalau kita monolog bacain ayat mereka nggak kena delik hukum soalnya ada di kitabnya ada di kitabnya aman-aman dari barang siap berbarang berbarang siapa bertelinga untuk mendengar hendaklah ya mendengar cuman satu ayat ini tanah kurung ayat satu ayat kita lihat ya di basic Eglis Bang Ari saya turunkan dulu ya ada yang mau naik 15 ini 16nya ada nggak Waalaikumsalam warahmatullahi ada nggak 16-nya Pak Ustadz nggak ada kok hilang waduh langsung 17 itu apa itu Markus 7-16 waduh kemana tuh ayatnya nah ini terjemahan lama lama eh baru ya ini yang sebelum direvisi ini revisi pun sama sebenarnya cuman tanda kurungnya sebentar ya halo ya sebentar sebentar tuh tanda kurungnya dipindahin ini kan 16 tanda kurung nih ya kurung burung buka nah ini nggak kurung buka 16 kalau yang baru nah barang siapa bertelinga untuk mendengar hendaklah mendengar jadi kalau kita dibuka di B e-B ckngles kosong Oke kita buka Aduh kita coba terjemah Taps bukan kita lihat footnotenya apa Inputnya kita buka otoritas kekristanan bukan kami Tapsirkan Kebanyakan Naskah Tidak memuat Ayat ini Sehingga Ternyata tidak asli Dalam Markus Kejar Selamat datang di kebenaran Kita begitu caranya Tapi gak asumsi Gak nama-namahin Gak ngurang-ngurangin Lanjut Di Al-Quran itu Ini ya Enggak Tidak sempurna Yang makanya Nyari Pembenaran Yang tidak asli Itu berarti Namanya Palsu Berarti itu Waspel itu Berarti Palsu Bukan kami yang ngomong Bukan muslim Yang ngomong Itu Kita sendiri Gimana sih Pembenaran Coba Tidak mas Tidak mas Kotu Bisa Tampilkan Tentang Markus Tadi itu Kira-kira Naskah yang asli Itu yang mana Bukan Bukannya Pembenaran Tidak masu Itu Surat Bikinan Manusia Surat Bikinan Manusia Yang Tuhan Mati Terkutuk Kayu Salim Ya Ternyata Tuhan Terkutuk Kayu Salim Tidak Karena Telah Dibuli Oleh Spon Jadi Jadi Gini Jadi Nekam Sebatas Sebuah Tuhan E elly E Sampai Jadi Iwan Vila Sebenarnya Saya Itu Bertanya Sama Siapa Tadi Sih Ya Kamu Diam Dulu Si Rayit Hanya Satu Pertanyaan Baru Tanyaan Busat Tufi Udah Pusing Tambah Pas Suatu satu-satu pertanyaan pertanyaan yang kita jawab kamu diem kamu diem kamu diem dulu ada yang pusing punya aja yang pusing punya Tuhan tiga yang mengatakan kasih dulu foto buat ini buat bisa membela apa yang tadi sudah dibuka silahkan silahkan yang tadi aja tapi ya dalam kemala-mana silahkan apa-apa kesempatan untuk dipanggapannya gimana gue mau nanya di dalam Al-Quran ada tulisan burung-burung tadi loh tadi yang Markus tadi itu ditanggapin dulu pantesan orang isis-isis ini apa dulu ya maksudnya minta-minta tinggal oke jadi gini ya ini di Matthew 1 daftar Nenek Moyang Yesus Kristus jadi itu hanya punya Nenek Moyang daftar Nenek Moyang Yesus Kristus ini pilih kop ini your version new versi ini iwan Villa yang demat Allah kalau kita berpikir secara logis daftar Nenek Moyang Yesus Kristus kalau Yesus Kristus itu Tuhan daftar Nenek Moyang Tuhan Yesus Kristus kan gitu inilah daftar Nenek Moyang Yesus Kristus anak Daud anak Abraham Abraham mempunyai anak Ishak dari siapa Daud sanatnya eh sanatnya nasabnya kok ke Daud coba ya nasabnya itu dari Daud itu jalur siapa disana di Matius ya dari jalur Salomo apa Nathan Bang yang kalau Matius kalau kayaknya Nathan kayaknya kalau Matius itu ya aku mempunyai anak Yahudah dan saudara-saudara Yahudah mempunyai anak Peres Zarah dari Tamar Peres mempunyai anak Herjom Ram Salomo ya itu ya Salomo ya Salomo sekarang buka di Lukas Bang Hian di Lukas berapa Lukas 23 Lukas 23 ayat ke 23 ada silsilah Yesus Wah Tuhannya ada silsilah ketika Yesus memulai pekerjaan yang berumur kira-kira langsung ke anaknya Daud di sana berarti Nathan kayaknya itu anak Matat anak Mahi anak Yonai Nathan mana mana Nathan ada ada biasanya anak Lewi Yohim terus ah itu Nathan anak Daud tuh ada itu kelihatan itu bawah anak itu anak Nathan anak Daud nah yang Matius yang Matius bilang ya Yesus itu keturunan Salomo bunuhnya Rukas bilang keturunan Nathan itu yang bener yang mana itu itu kan pada rumah bunuhnya berarti ala hal-hal udah nenek moyangnya Tuhan nyajak cakar-cakaran antara Matius dan Madukas itu itu Janganlah kau serahkan seorang dari anakmu untuk disepersembahkan kepada Dewa Molok supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allahmu akulah Tuhan yang Rukas bilang Nathan yang Matius bilang Salomo itu yang bener yang mana kok Tuhan punya nenek moyang tapi tengkar antara Matius sama Lukas itu loh aduh marah gitu nenek moyangnya Kiper itu nenek moyangnya Kiper Kiper inilah nenek moyang Tuhan Yesus Kristus kalau pakai Tuhan berarti Yesus Kristus bukan Tuhan loh udah ada debo yang denek moyang ku seorang pelabut Wah habib sebenarnya lebih banyak lebih keren Malki Sedek dong Malki Sedek kan enggak punya silsilat setuju betul Bang Juh hahaha tidak berawal tidak berakhir Malki Sedek tidak berbapak tidak beribu apa coba yang punya silsilat dan tidak berkesudahan maksudnya masih ada sebut sekarang itu kan ya di mana dia kira atau Tuhan nya ada silsilat habis itu mati sekarang enggak ada lagi kan lebih keren Malki Sedek cuman Malki Sedek nggak bisa ditemukan itu masalahnya Oh ya dia naik lagi temen-temen siap-siap kenapa ini eh hehehe si kotubayur ini dia itu pernah menjembatkan yang masih terkutuk di kayu salib ya Tuhan nya sendiri aja dikutuk itu sama mereka tuh gua nanya beranggul hari itu umat parah itu ini bukan dikutuk sama sebuah situ ini kotor ini diulangan 23 ayat 1 orang yang hancur buah pelirnya atau yang terpotong kemaluannya janganlah masuk jemaah Tuhan nah itu terus dikit-kit-kit-kit itu diri tuh berikutnya kita membuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara karena suamiku tidak di rumah dia sedang berjalan jauh nah datanglah firman Tuhan kepadaku Hai anak manusia ada dua orang perempuan anak-anak dari satu ibu mereka bersundal di Mesir mereka bersundal pada masa muda jadi sana susunya di jamah-jamah dan dadap keperawanannya dipegang-pegang Wow ketika Yesus melihat iman mereka berkata Hai saudara dosamu terhadap ketika Yesus melihat kasihan bagian nanti pakai minoritas di Indonesia kasihan biarin aja kalau dia kan ekor Aduh nanti pakai minoritas ya ini datang lagi satu nih datang lagi satu nih awalnya sampai pagi malam-malam malam pagi pagi-pagi ya apa pengabad debat apa nol diksiminol ah sama lu juga nol nggak ada ilmu ya nol-nol besar min malam min 0 makanya kalau sekolah itu sampai kelas jangan sampai paker boleh nanya ya boleh nanya juga ya nanti ya boleh ya tapi nanti kita tanya lagi atau-atau nanya duluan nanya duluan nanya duluan kalau nggak kalian dulu deh nanya nanya luan apa yang lu bawa tanyanya yuk buktikan eksistensi perkenalan yang kalian sembah silahkan Hai loh dari awal sampai akhir al-qur'an itu perkenalan semua eksistensi perkenalan yang kalian akan sembah secara langsung silahkan Anda mintanya yang terlihat gitu ya bukan bukan visual bukan visual Hai loh gimana terus bukan visual tapi harus gimana eksistensi eksistensi nah di dalam surat isro ayat pertama Coba dibaca surat isro baca dulu baca 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 lewajalah kan sudah saya kasih dalil tuh kan anda minta perangkat untuk perangkat bisa baca baca nah makanya subhanalladhi asra biabdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqasalladhi barokna hawlahu linuriyahu min ayatina penggenapannya nanti di surat najm indah sidratin muntaha indahha jannatul ma'wah sudah translate translate nggak ngerti artinya sesungguhnya Allah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad di malam hari untuk bertemu dengan dia di sidratin muntaha langsung bercakap ya berarti nggak paham Bapak yang bertanya kok nggak paham gimana eksistensi eksistensi pahami kata eksistensi coba belajar dulu pahami pahami eksistensi gimana sih kita kan tidak menyembah manusia Pak beda sama Bapak apa arti eksistensi pahami dulu makanya biar paham pertanyaan dulu keberadaan eksistensi eksistensi itu keberadaan keberadaan artinya muncul keluar ekskluar nah itulah itulah Pak kalau di kita Rasulullah itu pernah diisrohkan oleh Allah bertemu langsung dan ia yang muncul dia yang eks dia yang muncul Yesus yang mengatakan Yesus itu adalah semua yang disembahkan daerah-daerah 0 kalian semua udah bertanya gitu aja nggak apa yang mengatakan Yesus itu adalah Yahweh yang disembah itu ada nggak murid Yesus tidak ada aku tanyakan naik gua selamat datang ke benar-benar saudara-benar semoga anda terjemah oke saya aku aku bertanya boleh kan tadi udah udah diterjawab tadi suratnya jelas oke Tuhan Bapak eksis mulai tahun berapa Pak abad keberapa kau pahami eksistensi itu keberadaan Pak eksis muncul keluar-keluar kemunculannya keberadaannya ini aku eksis di komal kalian ini aku eksis di komal kalian secara langsung itu aktif arti eksis nah emangnya Tuhan Bapak eksisnya kapan bahan kosong semua terus Anda bertanya seperti itu seharusnya Tuhan Anda sudah pernah eksis juga loh Iya aku ini aku ini eksis di komal kalian ini aku eksis aku dapat seharusnya komal kalian bukan Tuhan Tuhan Bapak pernah eksis emangnya Bapak bertanya seperti itu makanya kalian enggak paham dulu emangnya Tuhan Bapak eksis tak kok Bapak Bapak bertanya seperti itu eksis Pak eksis ada kapan-kapan mau perkenalannya ada Pak ada mana 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 coba diberikan saya sekarang Pak diperjanjian lama ada diperjanjian dimana ayatnya mana Pak coba dibaca ayat ini pun sekarang sedang eksis di depan kalian saya akan ayo nak nanya-nanya Bapak mana Pak perjanjian lama yang mana Pak coba buka Pak saya baca Pak ya selain ibraninya juga baca ya makanya belajar dari yang lain dulu jangan terus mengambil kesimpulan belajar bertanya seperti itu perjanjian lama yang mana Pak yang Tuhan anda eksis itu perjanjian lama yang mana kisah Musa kisah kisah Musa kisah musa mana imamah keluaran bilangan apa ulangan ya terserah mau ambil yang mana kisah Musa sebutin Pak sebutin sebutin ayatnya sebutin ya kisah Musa kau kan tahu udah pernah baca cuman kalau cuma kisah Musa itu di Qur'an juga ada Pak sebutin sebutin perjanjian lama yang mana itu kan oleh Israel eksisensi oleh Israel sebutin dikeluaran apa bilangan atau ulangan sebutin Pak kalau Bapak bertanya Tuhan kita harus eksis berarti Tuhan Bapak harus sudah eksis juga berarti makanya Bapak boleh bertanya seperti itu kita minta bukti dulu seksis kepada Musa ya mana buktinya Ayo coba baca ayatnya ayat yang mana saya tinggal sebentar ya 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 saya tunggu Pak ya sampai ulang tahun ya ini belum bertanya nih gue 3 jam kemudian ya jadi eksistensi itu harus muncul itu datang itu waduh enggak ada tuh di dalam di dalam itu enggak ada dia kita tunjukkan original teksnya setelah ini temen-temen apakah bermakna eksis beneran atau tidak nanti paham saya sebenarnya itu mau saling kemana ya ya keluaran tiga keluaran tiga itu ada oke oke keluaran ya keluaran tiga ayat Oh ya baca aja situ kisahnya itu orang tiga enggak apa dari air satu air satu ayat satu saya baca ini adapun Musa ia biasa mengenbalakan kambing domba yitroh mertuanya imam di Midian sekali ketika ia menggiring kambing domba oh itu keseberang padangkurung sampelah ke gunung ke gunung Allah yakni gunung Horeb ini yang mana yang domba kambing ini Tuhan Anda yang mana Pak ini keluaran tiga ayat satu yang saya baca barusan yang kambing domba ini tak Tuhan ya ini pasti ini disini tulisannya biar dia buka ya nih 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 keluaran tiga kan ayat satu nih satu gunung tuh gunung Allah katanya ini gunung Horeb lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya yang mana ayat empat ayat empat ayo ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksa bersulullah Allah dari tengah-tengah semak duri nah itu eksisensi itu oh berarti semak dong Tuhan Bapak dia keluar secara langsung dia keluar memperkenalkan diri secara langsung dia berfirman secara langsung coba buka ibraninya Bang Yan coba buka ibraninya Bang Yan original tekstnya Bang Yan saya ingin tahu seberapa paham sih teman Kristen kepada kitabnya ya kita baca dulu Pak baca dulu nanti saya yang ngertikan Anda baca saya yang ngertikan baca Pak siapa yang baca Anda nanti saya artikan yang tampil kan kalian yang baca saya bisa baca translate aja oh ibraninya gak bisa berarti Bapak ya nggak bisa nggak bisa oke momen-momen yang momen seperti itu ada nggak yang kalian sembah momen seperti itu secara langsung tunggu dulu tunggu dulu jangan jangan santai ya kan pertanyaan budu saya batu baca dulu iya santai aja dulu ini apakah santai aku nggak punya waktu lama coba di klik Bang Yan yang ayat keempat Bang Yan klik ayat keempat klik dulu Bang Yan ya nah oke disana kan Rah Yehovah Rah Surki Yehovah Rah Surki Yehovah Rah Yehovah Nah Yehovah berarti Yehweh Nah Bapak kan Kristen tuh berarti Yesus ini Yehweh berarti Yehweh Yehweh Siapa bukan Yehweh Oh siapa Lanjut lanjut Siapa berarti Siapa berarti Pak Iya dia dia yang ada itu Pak Siapa Yesus Ya dia yang ada Pak Yesus itu Yehovah Salah apa bukan Iya dia kan tanpa nama Pak Kalau di perjanjian lama itu tanpa nama Pak Si Tunggu dulu kan ini kan kita pertanyaannya Bapak kan gini Tuhannya Bapak pernah eksis Ternyata Bapak menggunakan Ini aku juga eksis ini di rumah Bapak ini aku eksis Siap 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 Bapak kan mengatakan barusan Bahwa Tuhan Bapak sudah pernah nampakin langsung Saya kira Bapak akan menggunakan Jadi saya tidak menampakkan secara langsung Saya hadir di komal Bapak ini Saya tidak menampakkan secara langsung Saya hadir di komal Bapak ini Iya Bapak manusia Jangan dipotong dulu Pak Jangan dipotong dulu Sabar Sabar gitu Jadi kan gini Pak Disana kan tulisannya Yehovah Yang hadir menampakkan diri kepada Musa kan Yehovah Yehweh Yehweh Yehshir Ehye Singkatannya itu Pak Nah Berarti Yesus ini Yehovah berarti Pak Kan Tuhan Bapak Yesus Bukan bukan Yesus bukan Yehovah Pak Loh Berarti ini Tuhannya Siapa dong Pak Katanya Tuhannya Bapak yang pernah eksis Yesus kan bukan Yehovah Ya Yesus beda cerita di perjanjian baru Realitasnya Pak Loh kok mana pakai tulangnya orang yang dulu Yang Bapak sembah Momen seperti itu Atau momen seperti saya ini Saya minta Tuhannya Bapak Bukan Tuhannya orang Yahudi Pak Ya bukanlah janganlah ke Tuhan Tuhan Bapak itu ada gak momennya seperti saya Pak Saya hadir nih Tuhan Bapak Tuhan Bapak Tuhan Bapak pernah eksis Ternyata Bapak pakai perjanjian lama Perjanjian lama itu punya orang Yahudi Pak Dan itu yang menampakkan diri itu Yehovah Iya momen itu ada Bukan Yesus itu Pak Berarti Bapak sedang pinjem Tuhannya orang lain Bapak ada tidak secara langsung Nah Bapak sedang pinjem Tuhannya orang lain Sebelum segala sesuatu ada Secara langsung pada gak Kalau Bapak ya Kalau Bapak pinjem Tuhannya Yahudi Untuk menabrakkan kepada Islam Bapak berarti Salah menerjemahkan Menampakkan itu Bukan menabrakkan Saya mau nanya Ada gak momen seperti itu Momen seperti itu ada gak Kalau cuma perbincangan Tuhan langsung dengan Musa Pak Dia yang muncul bukan Bukan di eranya Di eranya ini Baginda Bapak Di eranya Nah kalau sampai minta di era Saya juga minta di era Yesus Kalau gitu Ayo Kan Bapak pakai era Musa Bapak kan pakai era Musa tuh Saya pakai era Musa juga Surah Al-A'ruf nanti itu 143 itu Kalau Bapak minta di era Nabi Muhammad Saya minta di era Yesus Yehovah hadir Ada gak Iya Iya Yehovah hadir Realitasnya Yesus Pak Seperti itu Loh Yesus itu berarti Yehovah Pak Bukan Pak Dia melakukan pekerjaan Nah masih Bapak Yang ilahi Pak Yang Ya Aduh ilahi Kan kita biar adil gitu loh Pak Kita biar adil Bapak kan Memberikan dalil kepada saya Bahwa Yehovah pernah hadir bertemu Musa Saya pakai surah Al-A'ruf Berarti sama-sama di era Musa Kalau Bapak minta yang di era Nabi Muhammad Saya minta di era Yesus Pak Yehovah hadir gak di era Yesus Yesus sendiri Pak Oh Yesus berarti Yehovah Pak Kepada murid-murid Kepada kematnya Seperti itu Pak Secara langsung Pak Berarti Yesus Yehovah Bapak Bukan Saya minta Yehovah nya yang hadir Pak Astagfirullah Hampir subuh ini sudah Dia kan hadir juga Di situ Tapi realitas Saya gak mau Kan untung Dia hadir Yang kita adukan Tuhan Pak Bukan Yesus Dia juga eksis Dia juga berkata Inilah anakku kasihi Pak Pada saat Bapak Di momen seperti itu Ada gak Bapak Bapak punya Nah si Bapak Malah di situ Ada tiga orang Pak Tiga Tuhan Ada gak Bapak punya Seperti momen Seperti itu Pak Saya minta eksisnya Yehovah di zaman Yesus Kalau Bapak minta Di zaman Nabi Muhammad Saya minta di zaman Yesus Ya itu Karena aku Aku bilang tadi Sudah gue sebut tadi Membaptisan Inilah anakku kasihi Seperti itu Ada momen Secara langsung Pak Di Bapak ada gak Pak Kalau ketika Yesus Di Bapak itu Ada tiga oknum Di sana Pak Ada burung merpati juga itu Pak Yang Yehovah Yang mana itu Iya sekarang masalah Masalah Existensi Ada gak Secara langsung Exist Exist Bahkan sudah saya bacakan Masa Pak Isro Miro tadi Pak Exist Paham gak Saya ini hadir di Komal Bapak Gimana Saya hadir di Komal Bapak Nah Allah hadir di hadapan Nabi Muhammad Apakah itu bukan Exist Menghadiri atau dihadiri Atau didatangkan Atau mendatangi Sama aja Pak Sama aja Pak Sama aja Bertemu kan Pak Intinya kan bertemu Waktu Musa bertemu dengan Junifas Siapa saksinya Pak Oh bukan Exist bukan itu Arti arti Exist bukan itu Exist Keluar Ex keluar Kata dasar Ex keluar Sincer Muncul Menunjukkan keberadaan Seperti itu Nah kan iya kan sama Pak Kan sama Apa beda Pak Mendatangi Apa bedanya Mengundang Diundang Menghadiri Dihadirkan Beda Pak Existensi itu Berarti keberadaannya ini Bener-bener ada Gitu loh Pak Muncul Gitu loh Nah Nabi Muhammad Ketika Isra Mi'rod Itu Allah bener-bener Muncul di hadapan Nabi Muhammad Dia melihat Dengan matanya Pak Beda itu Pak Kisahnya Dihadirkan Mengundang Menghadiri Beda Pak Loh Apa sih Bapak ini Exist itu Pak Exist itu Dada kaitan Dengan hadir Menghadiri Dada Pak Exist itu Yang penting Dia muncul Ada orang yang melihat Itu Exist namanya Pak Gak ada kaitannya Sama hadir-menghadiri Iya Pak Ada saksi di dalamnya Pak Nah Musa waktu bertemu Tuhan Itu siapa saksinya Pak Ada juga Pak Ada juga Pak Siapa Siapa saksinya Pak Waktu Musa Bisa ketinggal bentar Kalau ada gimana Pak Bisa ketinggal bentar Ya coba Coba ditinggal aja dulu Ya kalau ada bagaimana Itu Kalau ada bagaimana Kamu benar Kalau ada bagaimana Berarti ada dalilnya Anda Gitu loh Ada dalil Berarti di tempat Bapak Tidak ada momen Seperti itu Coba Coba Bawa saksinya Siapa Ketika Yesus Berbicara langsung Dengan Tuhan Siapa saksinya Siapa saksinya Coba Eh bukan Yesus Siapa Musa 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 Coba Musa Saksinya Ada gimana Coba Coba Bawa 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 Tanda Apalagi Tuhan berkata Di dalam hati Siapa yang Masuk ke dalam hatinya Tuhan Itu Tuhan 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 berfirman Di dalam hatinya Ayo Siapa yang Masuk ke dalam hatinya Tuhan Kalau dia Baca Kau Kurang ajar Banget Baca PL Dia harus Bisa jawab Salahnya Kanaan Apa Dikutuk Sama Tuhan Ayo Maka Ham Bapak Kanaan Melihat Aurat Ayahnya Yang melihat Aurat Siapa Ham Terus Di kejadian 925 Terkutuklah Kanaan Apa Salahnya Kanaan Kita Kita lihat Siapa Saksinya Itu Ayo Kita Lihat Gak usah Sg Gak usah Dibacain Lagi Tadi Kenuda Tunggu Ya Silah Sesuatu Yang Sangat Menyebalkan Bagiku Saat Kuh Harus Bersabar Dan Terus Bersabar Menentikan Jawaban Dari Biblos Sampai Sahapan Aku Harus Menunggu Sambil 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 Tanya Nih Tad Jadi YHWH Nya Tuh Waktu Keluar 2019 Baca Pak Baca Pak Baca Nanti Kalian Tunjukkan Momen Yang Seperti Itu Baca Pak Keluar 20 Ayat 11 Tidak 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 Fair Seperti Itu Mereka Berkata Kepada Musa Mereka Berkata Kepada Musa Engkaulah Berbicara Dengan Kami Maka Kami Akan Mendengarkan Tetapi Janganlah Allah Berbicara Dengan Kami Nanti Kami Mati Ini Apa Jawabannya Pak Maksud Saya Saya Bertanya Siapa Saksinya Waktu Musa Langsung Berhadapan Dengan Tuhan Ini Apa Ayat Ini Pak Aduh Bapak Cari Lagi Pak Lama Lama Ditunggu Sampai Seru Lama Lama Ditunggu Ternyata Itu Yang Keluar Gimana Sih Cari Sampai Gosong Keluaran 20 22 Keluaran 22 Sudah Sudah Nambah 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 Tadi 19 Sekarang Nambah Lagi 22 Oke Kita Buka Peraturan Tentang Kebaktian Ini Ini Aku Aku Lalu Berfirmanah Tuhan Kepada Musa Beginilah Kau Katakan Kepada Orang Israel Kamu Sendiri Telah Menyaksikan Bahwa Aku Berbicara Dengan Kamu Dari Langit Mana Pak Siapa Yang Menyaksikan Itu Mana Disini Gak Ada Yang Menyaksikan Disini Pak Kejadian Itu Pak Coba Baca Baca Narasinya Pak Lalu Berhinumana Tuhan Kepada Musa Berarti Ini Antara Perbicaraan Tuhan Dengan Musa Beginilah Kau Katakan Kepada Orang Israel Siapa Yang Ngomong Ke Orang Israel Musa Kamu Sendiri Telah Menyaksikan Bahwa Aku Berbicara Dengan Kamu Dari Langit Siapa Yang Menyaksikan Musa Disitu Bukan Orang Israel Aduh Bapak Bapak Cari Lagi Pak Sampai Jenggotnya Habis Semua Ayo Pak Kalau Cuma Kalau Mengesaksi Silahkan Kepengadilan Kalau Mengesai Nanti Gue Kasihin Dua Dua Dalam Surat Yohanes 5 8 Yang Mana Yang Benar Ayo Ya Gue Pertanyaan Itu Ayo Pak Cari Saksinya Itu Pak Ya Tanyakan Ke Orang Israel Kalau Bisa Bapak Mati Dulu Di Alam Kubur Tanyain Siapa Dulu Saksinya Lagi Dijari Kali Namanya Mungkin Sambil Lalu Nunggu Subuh Sambil Nunggu Pak Surya 16 Ini Ada Ini Ada Surya 2 Ini Saya Pak Ada Surya 12 Ada Surya 16 Surya Yang Mana Yang Bisa Menjawab Surya Surya Itu Itu Ada Saksinya Saya Saksinya Melihat Surya Saksi Saya Ya Di Saksinya Bro Kalau Yesus Itu Tuhan Diberi Kekuatan Sama Malaikat Hebat Agak Lama Pak Karena Saya Nggak Apal Diberapa Diberapa Ya Nggak Apa Nggak Ada Saksinya Memang Bukan Lama Memang Nggak Ada Makanya Bapak Jangan Nanya Saksi Ketampul Bapak Nanti Bukan Nggak Apal Memang Nggak Ada Waduh Konsumsi Ini Tapi Bang Bang Satria Tadi Nunjukin Kau Nggak Apa Waduh Sensi kepada saya tiktok ini tap tap layarnya teman teman layarnya tap tap biar kuat teman teman minta tolong tap tap kalau bisa sampai hp nya retak ya mew bukan hanya alamat palsu ya saksi palsu ternyata juga ada ketika saksimu yang begitu nanti saya akan bawa saksi dari perkataan Yesus sendiri ayo ini belum saya belum nanya saksinya Pak Sambu Pak baru Musa ini Pak mungkin lagi nyari-nyari gak apa-apa gak apa-apa 2 hari 2 malem pun atau 40 hari 40 malem pasti cari yang baru gitu di pb2 baru Pak mungkin ada Pak ya siapa tau udah nambahkan saksinya ini gitu di PL kan PL2 gitu kita besarin Pak ya biar Bapak lebih semangat Pak nah itu Pak kita besarin sudah Pak biar Bapak lebih semangat lebih fresh ya nanti aku tanya ya soal saksi ini kita dari saksi ya biar pada pinter nih baru satu pertanyaan berjam-jam itulah ngomong eksistensi-eksistensi ini sudah ini ini PR ini PR tapi saya sudah baca pernah baca dulu saya baca belasan tahun yang lalu ini saya puluh nanti saya bawa lagi masuk ke rumah ini Pak oke siap aku bertanya boleh ya waktu saya udah pendek nih Pak sekarang kita yang nanya satu aja pertanyaan oke di Yohanes 5 31 denger ya ini kata perkataan Yesus nih kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri maka kesaksianku itu tidak benar kesaksian diri sendiri kata Yesus tidak benar di Yohanes 5 31 nah di Yohanes 8 nomor 14 ayat 14 kalau dikatakan oleh Yesus biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri namun kesaksianku itu benar sebab aku tahu nah pertanyaannya Pak yang mana yang benar Yohanes 5 31 atau Yohanes 8 14 di saat di saat faham dulu konteksnya itu apa Waduh ya jawab aja Pak kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri maka kesaksianku itu tidak benar ya iya memang dalam kemanusiaan kita tidak mungkin bersaksi tentang pencipta Pak kalau pencipta yang bersaksi tentang manusia itu baru benar Pak inilah anak yang kukasih seperti itu mungkin apa maksud Pak jawab Yesus kepada mereka ini mereka siapa kan sama tuh biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri namun kesaksianku itu tidak benar ya itu benar kan itu pertanyaan yang mana yang benar gak mungkin dua-duanya benar salah satunya dong yang benar kalau aku bersaksi dari diriku sendiri aku tidak benar di satu pasal di satu pasal lagi mengatakan kalau aku bersaksi diriku sendiri aku mengatakan itu benar ini kan bukan aku bukan aku tentang apa tentang kehidupan tentang apa kan pokoknya baru Bapak itu sudah bersaksi inilah anak yang kukasihi kalau manusia bersaksi tentang pencipta itu yang mustahil Pak aku bersaksi aku bersaksi itu mustahil Pak berarti yang satu yang manusia bersaksi tentang pencerita Pak Tionis 5 itu salah bersaksi tentang apa mic-nya Bang Yan mic-nya bagi orang lain mengajaran seperti itu mic-nya Bang Yan bukan aku tuh loh kok kabur Pak Aduh Bang Yan dikasih pertanyaan uliti sih langsung kabur kan kesaksian ini perkataan Yesus dua-duanya loh 58 merah itu dua-duanya perkataan Yesus mau kepada siapapun makanya disitu cuma orang tadi di bawah Pak Surya itu bilang gini naikkan saya aku libas semua kata dia setelah saya naikkan saya jadikan PR Pak ya makanya gimana kan ini ya tadi yang satu mengaku ateis melarang kita membahas Bible Bible yang baru lucu lucu memang kenapa kita membahas setengah Bible karena kata Allah ini masih ada disitu coba gak ada kita gak akan bahas cuekin aja kata kafir kata rasul aduh ya Allah di bawah dia taipin loh dengan hebatnya mengatakan naikkan saya kulibas semua setelah dinaikkan mau dijadikan PR katanya nanti mau dibawakan mau di follow saya katanya teman-teman sekalian bawa sesinya kabur kabur ditinggalin tajut kok kabur kudang garam kudang garam PRK kok kabur tadi garam banget serem banget tadi typingnya bilang mau dilibas semua nama dia naikkan saya kulibas semua katanya aduh ternyata meyong parah ternyata ya dikasih pertanyaan apa sih sampai kabur dia kasihan kalau gitu-gitu nanti makin minoritas mereka itu perikopnya tentang apa pokoknya perikop apa Bapak baca sendirilah di Yohanes 5 31 Yohanes 14 Yohanes 8 semua itu itu dua-duanya Yesus berkata tapi halau Bang Yan tiba-tiba typingan teman-teman Kristen hilang juga ini ya kita gak lepas dari Bible Bang dan tidak lepas dari penafsiran kan mereka itu penafsir-penafsir aja seneng enak ya ayo siapa lagi yang mau naik yang mau gantiin surya siapa ayo mau jisamsuk mau super ke mau sampurna mau jigo sekalian ayo naik sini mungkin Marboro Marboro mau naik mungkin enggak nanti kena lagi itu mau konsumijat lagi konsumijat substanses feo turat in this live cawlet harem yaur hea letah nah ini baru itu ya oke di matius 13 ini kalau ada oten di bawah serit di matius 13 nomor 55 disitu bukankah ini anak tukang kayu bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya dengerin nah saudara-saudaranya dengerin nih saudara Yesus Jakobus Yusuf Simon dan Judas di Markus 6 disitu saudaranya disebut Jakobus Yoses Judas dan Simon acara Makassar tanggal berapa katanya itu Bang Jan tanggal 30 30 Juni tanggal 30 Juni acaranya tanggal 30 Juni itu ada tuh kapir satu di bawah tuh si Soekardog Ingus eh naik sini Soekardog siapa Perkodog Soekardy ingat apa memang umat Cahyono mereka ini aduh di bawah di bawah kita 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 jawab kalau teman-teman sopan kita segan itu midahin gondong kembar dari dapur ke kamar naikin 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 aku giling semua kata surya itu di bawah setelah naik meung setelah naik malah dia yang jadi dadar gulung gue dari tiduran nih tadi lagi tiduran tiduran saat pas dia naik waduh harus buka-buka nih makanya masih benih bangun makanya biasa aja ada usaha sok-sokan di typingan biar gak kayak gitu kita kan diskusi biasa iya silahkan Pak Soekardi selamat subuh selamat pagi selamat pagi ya selamat pagi Bapak Soekardi pagi suaranya kurang keras Pak Soekardi masih nasib gitu Pak bagus pengetahuan saya pas-pasan gak pinter enggak gak apa-apa enggak apa-apa kita kan diskusi biasa tapi kalau teman-teman langsung apa ya di typing kayak tadi tuh Bang Surian kan nulisan tuh naikin saya gugulung semua katanya kan enggak enak bahasa seperti itu ini panggilannya Sukar apa ingat Pak Soekardi Soekardi ajak ngobrol Soekardi ajak jalan-jalan lawannya Maudi lawannya artis Maudi itu oh itu ya Sukardi ajak ngobrol Sukardi ajak jalan-jalan nah Pak Soekardi ini dari protestan apa katolik berarti ini singkatannya Sukardi ingat Pak kalau Sukardi ingat itu apa Pak yang Sukardi ingat Sukardi nengrat maunya jadi nengrat tapi enggak bisa Sukardi nengrat bukan kenapa bisa Sukardi ingat Pak namanya Pak iya salah mau menulisnya mau Sukardi nengrat pengen jadi nengrat tapi sukar oh ini Pak Soekardi itu katolik ya Pak tadi barusanya iya katolik oh beda 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 cuma beda dulunya muslim sih oh dulunya muslim Pak waktu itu SMP aku sekolah ganisius tapi masih ingat Pak waktu jadi muslim masih ingat ingat SMP misalnya kalau sholat itu misalnya gini ya kalau enggak sah Allahumma bangit baini bapain goto yaya kama bang at Allah Muhammad terus terus Al-Fatihah kan terus Mohamadiyah berarti bapak dulu apilah api wadab maaf nangah malu makas saya selana rong datala pagi itu SMP sih kalau ngaji itu oke oh ya dulu memang belajaran di Mohamadiyah pertanyaannya kini pak kenapa bisa ke katolik bapak sekolah sekolah ibu ibu saya juga sudah masuk katolik kan ibu saya mengikuti orang tua bukan orang tua juga islam saudara saudara ibu saya itu udah islam saya nanya bapak jangan saudara 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 kenapa ibu saya ikut saudara saudaranya saudara saudara ibu saya sudah katolik duluan ibu itu masih islam tapi islam ktp terus kebetulan saya sekolah khanisius saya kelas tiga itu masuk katolik bareng ibu saya yang tadinya islam juga gitu aduh yang masuk surga cuma ktp nanti itu enggak kalau sekarang mau dijamin masuk surga kalau saya masih islam di mana ayat dijamin surga ya itu di yohanes harus di mau masuk surga harus dibaptis dulu dilahirkan oleh air dan roh itu waktu bercakap-cakap dengan Nicodimus di surat yohanes dua itu di surat yohanes itu di injil yohanes bercakap-cakap dengan orang farisia yang bernama Nicodimus kamu tidak dapat masuk kerajaan kalau tidak dilahirkan kembali kalau Nicodimus kamu jawab bagaimana mungkin orang sudah dewasa masuk ke dalam rahim ibunya lagi itu nah kalau orang sudah dibaptis pak ya lalu dia setiap harinya mencuri berzina belum bertobat dia meninggal kira-kira dia masuk neraka tetap surga pak kalau masuk surga itu harus uji kalau itu berbuat dosa kan belum bertobat ya itu yang menentukan Tuhan tapi kayaknya harus harus bertobat itu kalau bertobat dulu orang orang bertobat itu tidak boleh membunuh tidak boleh mencuri yang tidak membunuh tidak mencuri saja kalau misalnya kita lebih mencintai harta kita gitu ya terus kemudian ada saudara kita yang kekurangan kita tidak mau bantu gitu kita lebih mencintai uangnya itu jika tidak bisa masuk surga harus mencintai Yesus Yesus nebus dosa itu nebus dosa apa Yesus kalau yang aku lihat di itu kan yang Adam itu menjatuh ke dalam dosa itu kalau dilihat di itu ya itu pengaturan saya kurang bagus Adam menjatuh ke dalam dosa itu kan dosa waris maksudnya mungkin seperti itu kali berarti yang ditembus Yesus itu cuma dosa waris Pak ya aku belum tahu yang penting Yesus itu menebus dosa semua orang yang percaya kepadanya tapi ya itu misalnya kita sudah dibaptis seperti di ayat yang lain bukan orang yang berseru seru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam surga tapi ada ayat yang berbunyi ketika aku lapar memberi aku makan ketika mereka yang memberi aku makan ketika aku penjara jadi untuk berbuat kasih yang nyata begitu jadi enggak cuma kita doang terus di Youtube misalnya di TikTok ngajarin gini tapi ketika melihat orang yang kesusahan kita kita membantu itu enggak boleh juga begitu harus menolong itu perbuatan yang nyata begitu tapi sebelum bapak masuk surga pak bapak bakal perang dulu loh sama naga loh enggak 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 ada perang itu yang naga ada perang naga perang naga dulu bukan bapak dulu yang yang masuk surga gimana sih lu para pesundal dan ini kemengucuk oh itu yang maksudnya itu kan orang orang yang orang Yahudi itu kan jelasin sama Yesus loh kayak gini banyak sekali ini tapi dia tetap enggak percaya kayak kalian itu dia tetap aja enggak percaya kan nah makanya orang orang sundal itu malah pertanyaan yang enggak percaya apa Pak sebentar Pak suka percaya kepada yang dalam Yohanes itu kan ada barang siap yang percaya bahwa Yesus setelah datang ke dunia emang saya percaya Yesus datang ke dunia untuk menembus kan ada yang yang lainnya nah menembus dosa umat manusia ada di alam kitab Yohanes yang telah menjadi anak banyak di kitab Yohanes harus buka-buka itu yang percaya bahwa ia datang ke dalam dunia menembus dosa umat manusia dan yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah gitu dalam Yohanes ada itu harus buka-buka iya cuma aku kadang bingung ya aku sering baca-baca dalam Islam juga itu misalnya ada yang sering dibahas sih kesalahan-kesalahan yang yang mungkin Islam kok gak pernah mau berpikir gitu seperti misalnya dalam ayat-ayat yang Mariam saudara perempuan Harun iya kan sering dibahas kan Mariam saudara perempuan Harun gitu kan dalam kitab perjanjian lama itu memang ada Miriam itu saudara perempuan Harun ya itu kenapa dalam Quran itu kan Mariam Ibu Yusaha dibilang saudara perempuan Harun dan lebih pasnya lagi bapaknya Mariam Imron gitu lah padahal yang bapaknya Imron memang bapaknya Musa Miriam Harun itu memang Imron gitu loh dan saudara perempuan Harun beneran tapi itu kan ya seperti yang baca-baca itu itu sebetulnya sudah terlanjur salah orang Yahudi zaman waktu itu sudah tahu Muhammad sudah tahu kalau yang pernah aku baca di Youtube itu ya cuma itu mau diganti masalah Tuhan mau diganti akhirnya dia membuat kesimpulan kesimpulan yaitu maksudnya buat orang-orang yang soleh gitu tapi orang Yahudi mana pakai itu orang-orang soleh terus dibilang Mariam saudara perempuan Harun yang Tuhan diganti itu Kristen lho pak dari YHWH dari Yehova terus Yesus itu yang gak jelas ini kenapa bisa diganti Pak itu Pak Tuhan aku lagi membalas Mariam saudara perempuan Harun gitu penjelasan dari bapak bapak iya justru itu yang diganti itu di Kristen lho yang diganti itu kalau di Islam gak ada yang diganti tetap Allah yang diganti itu justru Kristen dari YHWH ke Yehova terus ada lagi ke Yesus itu berarti ada pergantian Tuhan YHWH ini lagi bahas masalah ini masalah Harun tadi ya kita komparasi aja kita komparasi ya kok bisa-bisanya gitu bisa salah bisa-bisanya ya bisa ada pergantian Tuhan ya nanti kita tanya ya silahkan Pak Ustaz Lofi kemudian yang ini itu penjelasannya kan seperti Ahmad Didat Ahmad Didat kalau gak salah Ahmad dia ya kalau gak salah dia menjelaskan seperti lain-lain itu namanya apa itu pokoknya seperti itu kalau gak salah bilangnya orang yang soleh gitu kalau menurut penjelasannya gimana itu Miriam saudara perempuan kalau misalnya Yesus anak Daud nah itu kan keturuan Daud tadi bilang Yesus saudara kita komparasikan ya Pak silahkan Ustaz ya bahasa Arab kan menggunakan Uhtun ya Uhtah Harun makana abuki kan gitu wahai saudara perempuan Harun nah kalau Bapak mau bener-bener belajar Bapak bisa lihat di dalam literasi ilmu bahasa Arab Pak ya kata Uhtun yang bermakna saudara perempuan itu tidak harus kandung itu yang pertama yang harus Bapak pahami tidak harus saudara kandung makanya kita sesama umat Islam namanya itu ikhwanul muslimin saling bersaudara antara Islam kita kalau manggil saya kalau manggil bang yan pak saya manggilnya akhi saudara laki-lakiku di dalam agama tapi maksudnya bukan kandung itu yang pertama yang harus Bapak pahami dan yang kedua Imron antara ayah Musa dengan Imron ayahnya Maryam itu dua Imron yang berbeda cuma ketepatan namanya sama kalau Imron yang ayah ini saya baca ini saya punya jadi itu dua orang bukan satu orang itu karena banyak teman-teman Kristen mengira itu dua orang gitu padahal bukan dua orang itu satu orang eh bukan satu orang itu dua orang Bapak bisa buka cek di buku ini Bapak bisa beli di Shopee bisa ini pak ya nah kemalah saya ini 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 nama kitabnya yang berbahasa Arab namanya Qososul Ambiya Bapak bisa beli terjemahannya artinya Qososul Ambiya adalah cerita para nabi yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Kafir disini dijelasin pak nih kita lihat yang Maryam dulu pak ya nah kita bandingkan apakah Imron ayahnya Maryam itu juga Imron ayahnya Musa dalam Quran beda ini ini pak Nasab Saidah Maryam namanya Maryam secara lengkap namanya adalah Maryam binti Imron bin Bashim bin Amun berarti Maryam anaknya Imron Imron anaknya Bashim Bashim anaknya Amun nah ini ingat-ingat pak ya Bashim Amun kakeknya Maryam itu Bashim kakek buhutnya Amun ini terus ini sampai jalur ke Daud nanti ini Daud alaihissalam nah sekarang Musa kita buka Musa pak nah kisah Nabi Musa nasabnya sekarang kita baca Musa bin Imron ya Musa bin Imron sama Imron ayahnya tapi Imron ini sudah beda kakeknya ini beda orang tapi namanya sama Imron bin Kohif tadi kan bin Bashim bin Amun tadi ini Imron anaknya Kohif Kohif anaknya Azir bin Lewi bin Ya'kub jadi dua orang yang berbeda ini pak bukan satu orang begitu bisa dipahami Bapak Anu Soekardi yang misalnya dalam dalam Kristen itu mispun di Alkitab gak ada ya yang ibunya Maria itu Hana Nah sama kan di Islam juga Hana ya tapi bedanya ayahnya Mariam itu Imron sedangkan dalam Kristen memang belum disebutkan yang pasti siapa ada yang pertama dapat itu si Yoakim gitu jadi tapi ibunya sama Hana kan Hana ya itu perbedaannya ya itu kadang gak tau juga sih memang gak dijelaskan di dalam Alkitab ketua ya berarti perbedaannya kalau di Islam ada nama bapaknya kalau di Kristen tidak jelas bapaknya gitu ya Pak ya jelas gak disebutkan nama orang tua ya berarti gak jelas ya berarti gak jelas kan gak ada bapaknya kan belum jelas gitu maksudnya gini Pak Soekardi kalau orang Yahudi atau Israel itu nazabnya ke bapak atau ke ibu kalau gak salah ke bapak ibu bapak dari tadi kan bapak ya jadi kalau bapaknya dari suku Lewi ya itu orang Lewi kalau dia menikah dapat suaminya orang suku Yehuda nanti anaknya jadi dari suku Yehuda coba Yesus itu dari suku Yehudanya kemana Pak kalau yang aku buat dari suku Yehuda ya oke dari siapa itu aku belum tahu sih cuma kalau baca-bacanya belum tahu cuma aku pernah memang dari suku Yehuda cuma kalau buka-buka tulisan gitu aku gak punya Bapak dong ya punya Bapak Yesus kalau gitu iya Yesus punya tapi dia kan firman Allah yang menjadi manusia dikandung daerah kudus dari suaminya itu kalau menurut aku lebih bisa diterima kalau Maria itu punya suami Yusuf yang waktu ketika tahu Maria mengandung itu kan di Yusuf itu bapak kandungnya bukan bapak kandung tapi ketika Maria tahu hamil kan Yusuf tahu Maria hamil kan mau diceraikan kemudian malaikat datang dalam mimpinya supaya tidak ceraikan kalau dikandung seandainya dia diceraikan justru yang Maria itu akan dirajam nah seperti dalam Islam kan tidak ada itu pantas dirajam tapi karena ada Yusuf jadi tidak dirajam kalau tidak ada Yusuf dia kena hukum rajam ini teman-teman di rumah sudah subuh ini mau pamit saya saya juga mau pamit terima kasih ya gini pak kalau bapak tahu kalau orang Yahudi itu Yahuda Yahuda itu ke bapak tidak mungkin Yesus itu dari Yahudi karena tidak menyambung punya bapak kalau dari ibu suku Yahuda tidak mungkin karena tidak ada bapaknya itu bapak kandungnya tapi kalau dari ibu itu ke Lewi itu saja ke suku Lewi terima kasih bapak Pak Sokardi kita ngomongnya enak tapi itu si yang di bawah itu siapa tadi tidak jelas itu kabur lanjut ya kita tutup dulu ya teman-teman nanti ketemu lagi insyaallah wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima